Yang suka jangan lupa tekan tombol like-nya bos ya, biar admin tambah semangat, terima kasih. Bab 26. Suara mendesing. Dengan ledakan tiba-tiba, sesosok muncul di depan keduanya, itu adalah Long Jiu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Siapa yang mengatur arai barusan? Eh, itu. Keduanya saling memandang lama sebelum Long Jie menjawab, pelayan klan Luo, Suofan. Apa? Dia. Long Jiu menoleh ke arai dan semakin dia memeriksanya, semakin terkejut dia, seorang master arai perlu mengetahui setiap arai sebagai punggung tangannya dan menuangkan bertahun-tahun untuk memahami langit dan bumi. Pada usia saya, saya hanya bisa mengatur arai kelas 3, jadi bagaimana anak anjing bisa mengatur arai kelas 5 begitu cepat? Long Jiu sepertinya bertanya pada Long Kui dan Long Jie, tapi sepertinya juga bertanya pada dirinya sendiri. Keduanya hanya menggelengkan kepala. Tidak diketahui pria macam apa Suofan karena dia terus melakukan hal-hal yang luar biasa dan mengejutkan lagi dan lagi. Bahkan mereka berdua, yang lahir di klan yang kuat, tidak lagi berani meremehkan Suofan. Mereka bahkan merasa rendah diri. Pergi dan panggil anak itu. Uh, tidak, undang dia. Saya ingin berbicara dengannya. Melihat sekeliling, Long Jiu menyeringai. Keduanya menangkupkan tangan mereka dan mengikuti perintahnya. Segera, di sebuah pavilion di taman di belakang halaman, Long Jiu menyajikan teh di meja batu. Tidak butuh waktu lama sebelum Suofan masuk, diikuti oleh Long Jie dan Long Kui. Hahaha, saudara Suofan, duduk. Long Jiu tertawa saat dia mengundangnya. Long Jie dan Long Kui terkejut. Saudara Suofan. Long Jiu memiliki posisi tinggi di klan, karena itu, mereka berdua memanggilnya paman. Namun pria yang sombong seperti Long Jiu hanya menghormati segelintir orang di kekaisaran Tianyu. Tetapi memanggil anak ini, saudara, membuat keduanya bingung. Suofan menerima serangan itu, duduk tanpa ragu-ragu. Di matanya, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Dengan kekuatan yang cukup, bahkan kakek lelaki tua ini akan memanggilnya saudara. Mengapa Bro Jiu memanggilku? Suofan tidak ngotot pada aturan dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Dia sepertinya tidak tahu arti rasa malu saat dia memanggil Long Jiu Bro tanpa terlalu tersipu. Long Kui bahkan tidak bisa bereaksi. Long Jie memutar matanya, mengutuknya karena tidak tahu malu dan memanfaatkan keadaan. Tapi Long Jiu sangat gembira. Hubungan mereka sekarang lebih erat dan itu adalah hal yang baik untuknya. Saudara Suofan, karena Anda memanggil saya Bro Jiu, saya tidak akan berbasa-basi. Aku akan jujur padamu, saudara. Untuk Master Arai kelas 5 untuk tinggal di klan yang jatuh seperti klan Luo adalah dosa. Lebih baik jika Anda bergabung dengan pavilion naga terselubung. Kami bahkan akan memperlakukan Anda sebagai yang mulia. Bahkan kepala klan harus menunjukkan rasa hormat kepadamu. Long Kui dan Long Jie tidak pernah membayangkan Long Jiu ingin mengundang Suofan sebagai yang mulia pavilion naga terselubung. Itu adalah status tertinggi di pavilion naga terselubung, bahkan lebih tinggi dari seorang tetua. Bagaimana mungkin seorang anak, yang masih basah di belakang telinganya, menerima kehormatan seperti itu. Kemudian lagi, Suofan adalah Master Arai kelas 5 hanya di tahap kondensasi Ki. Salah satu dari tujuh rumah akan mengundang orang seperti itu untuk menjadi yang mulia. Memintanya untuk bergabung dengan pavilion naga terselubung adalah untuk masa depan klan. Suofan menyesap teh sambil tersenyum. Dia tahu niat Long Jieu bahkan sebelum dia datang. Siapa yang tidak akan melawan dan merebut Master Arai kelas 5 di kerajaan seperti itu. Bahkan Kaisar harus menunjukkan kesopanan padanya. Dia meramalkan ini bahkan saat dia mengatur Arai. Kakak Suofan, bagaimana menurutmu? Long Jieu bertanya lagi. Suofan menyeringai, Aku punya satu syarat. Jika itu dalam kekuatan pavilion naga terselubung, kamu dapat meminta apa saja. Long Jieu menyatakan persetujuannya. Bahkan membuatnya menyajikan teh untukku, menggosok kakiku, dan menghangatkan tempat tidurku. Suofan menunjuk Long Kui. Pipi Long Kui memerah karena marah, teruslah bermimpi. Long Jieu harus menggelengkan kepalanya karena malu, tidak mungkin dengan Kui kecil. Hahaha, itu hanya lelucon. Saya sudah memiliki nona muda jadi mengapa saya mencari yang lain. Mata Suofan bersinar saat dia berubah serius. Aku ingin saudara Luo. Selamanya aman. Suofan berhenti setelah setiap kata. Long Jieu menunjukkan kekagumannya. Dia tidak pernah menyangka kondisi Suofan hanya seperti ini. Pengabdian seperti itu menginspirasi rasa hormat dari tiga orang di sekitarnya. Bahkan Long Kui yang selalu marah menatapnya lebih lama. Saya setuju. Selama pavilion naga terselubung ada, klan Luo, tidak hanya generasi ini tetapi keturunannya juga akan hidup dalam damai. Sambil tersenyum, Suofan menyesap tehnya lagi. Kalau begitu mulai sekarang, kamu adalah yang mulia pavilion naga terselubung. Saya akan melaporkannya ke klan dan tiga hari kemudian, saya akan meminta Ah Jieu untuk mengantar anda ke perkebunan klan. Tunggu. Suofan mengangkat tangannya. Saya tidak setuju. Apa? Tapi barusan, Long Jiu berdiri dengan panik lalu menatap Suofan. Kakak Zuo, apakah kamu main-main? Suofan berubah serius. Jika itu 15 menit yang lalu, saya akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang. Bagaimana dengan sekarang? Jenggot Long Jiu bergetar. Sambil menggelengkan kepalanya, Suofan tersenyum misterius saat suaranya berubah dingin. Nona muda Long Kui, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Suofan mengulurkan tinjunya, dalam 10 tahun, aku akan membuat klan Luo berdiri di atas tujuh rumah. Dia meneguk teh dalam satu tegukan dan memukul cangkir di atas meja saat dia pergi. Long Kui memiliki perasaan aneh melihat punggungnya. Tidak mungkin bagi klan kecil untuk naik di atas tujuh rumah bangsawan dalam 10 tahun, bahkan jika dia adalah master arai kelas 5. Cadangan tujuh rumah bangsawan bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi sendiri. Tapi kepercayaan diri Suofan membuatnya tanpa balas. Kui kecil, apa yang kamu katakan? Long Jiu menoleh ke keduanya. Dari ekspresi Suofan, dia tahu Suofan tidak berbohong. Jadi, sesuatu pasti telah terjadi sebelumnya. Long Kui hanya menatap punggung Suofan saat Long Jie berbicara setelah ragu-ragu. Long Jiu menggelengkan kepalanya setelah mendengar cerita itu, aku sudah mengatakan untuk tidak menghina orang dan memotong kekurangan mereka. Anda telah menghina klan Luo dan mereka pasti tidak akan membiarkannya berbaring. Petik 2 Tapi, apa yang dia katakan tidak bisa dicapai. Long Jie bergumam. Long Jiu mengelus jenggotnya, klan Luo memiliki master arai kelas 5. Bahkan jika itu tidak akan naik di atas tujuh rumah, itu akan tetap terkenal di tanah itu. Yang terbaik adalah mendekatinya. Kami sangat dekat untuk memiliki dia sebagai yang mulia. Long Jiu menghela nafas sambil menatap Long Kui. Mengenai Suofan, dia pergi ke Luo Yun Chang, pikirannya bergerak 1 mil per menit. Dia bisa saja sepenuhnya mengistirahatkan iblis hatinya tetapi memilih untuk tidak melakukannya karena kata-kata Long Kui. Mimpi Pipa Jika kita bahkan tidak bisa bermimpi, satu-satunya pilihan kita adalah menyerahkannya pada takdir. Pembudidaya setan berjalan menentang surga, berjuang untuk nasib mereka sendiri. Tapi, Suofan dengan demikian membenci ketika seseorang mengatakan kepadanya bahwa setiap tujuan yang dia miliki adalah mimpi belaka, bahwa dia harus merasa bersyukur atas nasibnya. Dia harus membuktikan kepada semua orang bahwa bahkan klan yang jatuh bisa mencapai puncak suatu hari nanti. Dia tidak lagi membantu klan Luo hanya demi iblis hatinya, tetapi juga untuk jalannya sebagai pembudidaya iblis. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika surga menghalangi jalanku, aku akan membunuhnya. Nasib saya adalah milik saya sendiri dan bukan milik surga. Harinya akan tiba ketika dia akan membangun kembali klan yang hancur ini menjadi yang terbaik yang pernah dilihat dunia. Selama kaisar iblis Zuo Yifan ada di sini, tidak ada yang mustahil. Bam! Zuo Fan membanting pintu dengan penuh amarah. Luo Yunhai, Luo Yunchang, dan Kapten Pang terkejut. Luo Yunchang ragu-ragu sebelum mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya. Zuo Fan, apa yang kakek Jiu inginkan? Dia mengundangku untuk bergabung dengan pavilion naga terselubung. Wajah ketiganya sedih. Meskipun di dalam hati kecewa, Luo Yunchang menahan senyum, Selamat, pavilion naga terselubung akan menawarkan masa depan yang jauh lebih gemilang daripada klan Luo. Dia menebak bakat Zuo Fan sebagai master arai kelas lima akan menarik undangan tujuh rumah. Klan Luo akan merasa mustahil untuk mempertahankan pria seperti itu. Zuo Fan mendengus, apa yang membuatmu sedih? Saya menolak. Apa? Sok terlihat tetapi kebahagiaan adalah emosi yang paling jelas. Mengapa? Hanya karena, aku akan berada di kamarku. Zuo Fan pergi tanpa menjawab. Tetapi tepat sebelum dia pergi, dia berkata dengan dingin, Nona muda, jangan ikut campur dalam masalah klan Luo di masa depan, baik itu besar atau kecil. Hanya, Luo Yunchang mengangguk linglung. Bukankah selama ini seperti itu? Mengapa dia mengangkat ini? Zuo Fan kemudian sepertinya berbicara dengannya tetapi juga pada dirinya sendiri. Mulai sekarang, aku adalah pelayan klan Luo. Dalam 10 tahun, saya akan mengangkat klan Luo di atas pavilion naga terselubung. Sosoknya pergi dengan kata terakhir, membuat ketiganya kaget. Bab 27 Selama 10 hari berikutnya, tidak ada bayangan Zuo Fan yang menghiasi halaman kecil di pavilion naga terselubung. Tidak hanya Long Kui, bahkan anggota klan Luo pun tidak melihatnya. Setelah kata-katanya yang berani hari itu, Zuo Fan bekerja lebih keras dalam berkultivasi, dikurung di kamarnya. Dia hanya membiarkan bayi darah berkeliaran bebas di malam hari untuk mengumpulkan Yuan Qi. Targetnya, klan Kai. Karena itu, kepala klan Kai merasa sedih selama ini. Penjaganya menyusut dalam jumlah setiap hari, tanpa banyak jejak yang tertinggal. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah klan Luo yang dia sakiti meminta pavilion naga terselubung untuk berurusan dengan klannya. Menurut pendapatnya, hanya tujuh rumah bangsawan yang memiliki kekuatan mengerikan untuk mendapatkan pengawalnya tanpa pemberitahuan. Karena itu, hati Kai Rong bertambah berat, sampai-sampai putranya menggeliat di bawah selimutnya, menggigil di malam hari, takut dia akan menjadi yang berikutnya. Bagi yang hidup, bukan kematian yang menakutkan, tetapi penantian sebelumnya. Ayah dan anak merasakan merangkaknya waktu dalam penderitaan ketakutan. Dia juga berpikir untuk mencari bantuan lembah neraka. Tapi sejak itu mendapat seni bela diri keluarganya, itu memutuskan semua ikatan. Ini hanya akan memperpanjang penderitaan Kai Rong saat dia meneriakkan rasa frustrasinya suatu hari di kamarnya. Tidak ada pembudidaya iblis yang dapat dipercaya, tetapi dia terlalu dalam untuk kembali sekarang. Zuo Fan menanggapi mereka semua dengan tenang. Adapun klan Sun, dia membiarkan bayi darah membayar mereka beberapa kunjungan juga. Namun, Penatua Jian ada di sana, jadi, ada banyak panggilan dekat untuk ditangkap. Dan akhir-akhir ini, banyak kekuatan besar telah hadir di sana, jadi Zuo Fan menghindari masuk. Dia hanya meninggalkan bayi darah untuk dipantau di gerbang. Pada hari ini, seperti biasa, bayi darah memakan selusin penjaga klan Kai lalu mengintai gerbang klan Kai sebentar sebelum kembali ke halaman kecil, dengan senang hati. Tepat ketika dia hendak memasuki rumahnya, jejak energi menarik perhatiannya. Zuo Fan mengerutkan kening di kamarnya saat bayi darah menyembunyikan energinya. Segera, di sudut seberang halaman kecil, bayangan terpantul di matanya. Orang itu sedang mengawasi rumahnya. Huh, tidak ada yang berani masuk ke dalam wilayah pavilion naga terselubung tapi yang ini berani. Dia pasti dari gunung Black Queen. Zuo Fan menyeringai. Dia ingat Penatua Jian mengatakan itu bukan klan Kai atau klan Sun yang datang setelah klan Luo, tetapi pihak ketiga yang tidak terkait dengan mereka, Black Queen Mountain. Jika klan Luo jatuh, lembah neraka terhindar dari semua tanggung jawab. Tapi bagaimana sekelompok bandit akan memasuki halaman kecil? Kamu pikir ini Cloud Manor? Mengangkat alis, Zuo Fan membimbing bayi darah mengejar orang berbaju hitam. Karena energi tersembunyi bayi darah, itu tidak ditemukan. Setelah mengamati sekeliling, bandit itu pergi, diikuti oleh jejak merah. Satu jam kemudian, orang itu melompat melalui jendela kedai dan bayi darah melayang untuk mengintip ke dalam. Zuo Fan melihat tujuh pria kuat dan seorang gadis berusia 17 tahun di samping. Mereka semua menunggu orang berbaju hitam itu berbicara. Nona muda, bagaimana situasinya? Sebelum orang berbaju hitam itu berbicara, gadis itu menuangkan teh dan berbicara dengan prihatin. Zuo Fan terkejut, seorang wanita. Dia tidak pernah menyangka pemimpin bandit Black Queen Mountain adalah seorang wanita. Apakah mereka meremehkan fakta bahwa klan Luo hanya memiliki empat anggota? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia melihat orang berbaju hitam melepas cadarnya untuk memperlihatkan sepasang mata yang cerah, rambut hitam mengalir ke pinggangnya, dengan kulit yang putih bersih dan tidak bercacat yang layak menyandang gelar kecantikan. Bahkan para pria tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah dan menatap. Tapi tatapan wanita itu membuat mereka menundukkan kepala. Xiao Chui, ambilkan aku pena dan kertas. Diteriaki, gadis itu bergegas untuk menurut. Si cantik menggambar secara detail selama 15 menit. Isinya mengejutkan Zuo Fan. Itu adalah halaman kecil dari pavilion naga terselubung secara detail. Dia harus mengakui, membuat peta seperti itu setelah satu malam mengintai mendapat acungan jempol darinya. Dia bukan pemimpin untuk apa-apa. Lihat baik-baik, di sini, di sini, dan di sini ada penjaga. Empat sudut di sini memiliki ahli tempering tulang. Petik 2. Nona muda, ini adalah pavilion naga terselubung. Bagaimana kita melanjutkan? Dari kelihatannya, kita akan mati bahkan sebelum kita berhasil melewati pintu. Seorang pria menyekak keringatnya karena takut. Wanita itu memecatnya. Tenang, kakak senior menghubungi orang-orang lembah neraka dan mengatakan mereka akan mengalihkan perhatian para penjaga. Kita hanya perlu menangkap Luo Yun Chang dan membunuh sisanya. Apa, dia bukan laki-laki, jadi mengapa menangkap Nona muda? Zuo Fan bingung, tapi tidak khawatir. Bahkan tanpa penjaga, dia masih memiliki Nine Heavens Coiling Dragon Array. Mereka adalah semut yang membuang nyawa mereka. Tapi yang menarik perhatiannya adalah Black Queen Mountain dan Hell Valley terhubung. Mereka dieksploitasi seperti klan Kai, tetapi pada tingkat yang jauh lebih dalam. Uhum, Nona muda, ada sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar, tapi itu menyangkut hidup kita. Katakan, melambaikan tangannya, gadis itu berbicara dengan tenang. Pria itu ragu-ragu sebelum menguatkan tekadnya, Nona muda, Tuan muda dan lembah neraka terhubung dan akan mendengarkannya. Bahkan jika orang-orang lembah neraka membantu kita, Pavilion Naga Terselubung masih merupakan salah satu dari tujuh rumah bangsawan. Menyinggung mereka akan membuat kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Akankah lembah neraka melindungi kita? Jika mereka malah meninggalkan kita, kematian akan menjadi satu-satunya hasil kita. Huh, itu seperti mengatakan kamu takut mati. Tidakkah kamu pikir kamu mengecewakan Tuan Gunung dengan kata-katamu? Untuk membantu Tuan Kampuli, untuk balas dendamnya, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan hidup kita. Petik 2 Kata-katanya membawa rasa malu di wajah mereka. Dia memelototi mereka dan berteriak, mundur. Ikuti rencana yang telah ditentukan tanpa gagal. Petik 2 Ya, mereka menangkupkan tangan mereka dan berteriak dengan hormat. Ketika mereka pergi, mereka tegas dengan menatap kematian di wajah. Tidak buruk. Zuofan mengangkat alis saat dia meninggalkan ruangan. Sekarang giliran dia. Ketika semua orang pergi, gadis itu bertepuk tangan dengan gembira. Nona muda luar biasa, seperti Tuan Gunung Sejati. Sambil menggelengkan kepalanya, wanita itu menghela nafas. Jika ayah baptis kembali sehat, dia akan melakukannya dengan jauh lebih baik. Tak seorang pun di Black Queen Mountain akan meragukannya, atau mempertanyakan perintahnya. Mungkin, tapi mereka masih percaya pada Nona muda. Wanita itu menggelengkan kepalanya, Xiao Chui, jangan menghiburku. Saya hanya berharap untuk menyembuhkan ayah angkat saya begitu kami mendapatkan palem naga pengembalian. Petik 2 Nona muda akan berhasil dalam tugas berbaktinya. Gadis itu terkikik. Namun, sekarang desahan samar mencapai mereka, gadis, berbakti dan sukses adalah hal yang berbeda. Terlebih lagi, siapa yang memberitahumu bahwa pohon kelapa yang kembali dapat menyembuhkan luka? Siapa di sana? Wanita dan gadis itu berbalik untuk menemukan Zuofan duduk di bingkai jendela sambil tersenyum. Tidak perlu panik, saya tidak punya niat buruk. Saya hanya datang untuk mengobrol dan menjernihkan beberapa hal. Zuofan membuat gerakan ramah. Siapa sebenarnya kamu? Wanita itu menarik Xiao Chui dua langkah di belakangnya. Dia tidak menyadari Zuofan sedang memata-matai mereka. Jika dia menginginkan hidupnya, dia pasti sudah mati sekarang. Oh, aku belum memperkenalkan diri. Zuofan membungkuk, saya pelayan klan Luo. Zuofan. Apa? Klan Luo. Mata wanita itu menyipit dan menggertakkan giginya, kalau begitu mati. Dia menusuk dengan dua jari. Petir yang menusuk menari-nari di antara jari-jarinya seolah ingin menghancurkan langit. Zuofan sedikit terkejut, lapisan ke sembilan ki kondensasi, seni bela diri peringkat roh. Dia tidak pernah menyangka gadis itu menjadi begitu kuat dan bahkan menggunakan seni bela diri peringkat roh untuk bud. Kekuatannya dekat dengan seorang pembudidaya tempering tulang. Sayangnya, dia bertemu Zuofan. Dia mengejek semua orang di bawah bon tempering. Karena dia memiliki bayi darah. Dengan tanda tangan, lampu merah menyala dari tubuhnya ke wanita itu. Tubuhnya membeku namun pencahayaan masih berdengung di antara jari-jarinya. Dia takut, apa yang kamu lakukan padaku? Sambil menyeringai, Zuofan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, saya hanya mengendalikan tubuh anda. Dan kemudian meraih kedua jarinya, batal. Dalam sekejap, petir yang menusuk padam. Darah bayi lahir dari darah dan darah terkontrol. Ini, pada gilirannya, menyebabkan kontrol seluruh tubuh. Hanya kultivasi yang kuat dan Yuanqi yang bisa menolak pembatasan seperti itu. Tapi ini karena bayi darah masih lemah. Jika itu di Sein Stage, bahkan seorang kaisar akan merasa sulit untuk dihadapi. Ikut denganku. Zuofan memeluk pinggangnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain membiarkan pria aneh itu memeluknya saat mereka pergi. Hanya. Nona muda, Xiao Chui berteriak. Zuofan berbalik dan memikirkan sesuatu. Oh, lupakan dirimu. Tangannya meraih bahunya dan gadis itu pingsan. Xiao Chui hanyalah seorang pelayan yang belum memasuki kondensasi ki. Jadi, saat sinar Fajar pertama menghiasi bumi, Zuofan berjalan ke rumahnya memeluk seorang gadis dan seorang wanita. Bab 28. Suara mendesing. Saat Fajar menyingsing, Zuofan membawa seorang gadis cantik di masing-masing tangannya ke halaman rumahnya. Para penjaga terkejut melihat pelayan ini dikurung selama sepuluh hari yang aneh, hanya untuk menindaklanjuti dengan senyum penuh pengertian. Seseorang bahkan menggoda, Stuart Zuo, tadi malam pasti melelahkan untukmu. Longkui kebetulan lewat dan melihatnya dengan dua wanita cantik. Dia mengerutkan kening dan memutar matanya saat dia berjalan pergi dengan langkah besar. Dia mengabaikannya sementara mulutnya terus mengkritik, laki-laki semua sama. Zuofan tidak peduli bahwa mereka salah paham dan melemparkan keduanya ke kamarnya. Dia menutup pintu dan duduk di kursi. Aduh. Xiao Chui puli dari menabrak tanah dan menggosok matanya, di mana ini. Tetapi berteriak ketika matanya tertuju pada wanita lain, Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Wanita itu terbaring tak bergerak di lantai, mempersembahkan asetnya yang lezat kepada Zuofan untuk dilihat. Sambil tersenyum, Zuofan menggerakkan jarinya dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Wanita itu bangkit dalam sekejap dan meraih pergelangan kakinya. Tangannya sekarang memiliki belati yang menancap di leher Zuofan. Namun, hanya rangan yang terdengar saat belati berhenti satu inci dari tenggorokannya saat dia membeku di tempat. Zuofan mengaguminya dengan mencibir, Keterampilan yang bagus, tapi itu tidak akan berhasil untukku. Saya hanya mengundang Anda untuk mengklarifikasi beberapa hal. Jika Anda jujur, saya akan membiarkan Anda pergi. Juga, yang terbaik adalah jika kamu tidak menunjukkan tarimu padaku lagi. Zuofan mengambil belati dari tangannya lalu melirik tubuh indahnya untuk kedua kalinya, Oh, kami harus memastikan tidak ada hal lain yang disembunyikan darimu. Zuofan mengadopsi postur menggeledah. Wanita itu menjadi merah padam, kamu berani. Tangannya berhenti ketika Zuofan menatap matanya, Apakah aku berani atau tidak tergantung padamu? Kemudian nada suaranya berubah serius, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kota Winges? Wanita itu mengabaikannya. Suara mendesing. Zuofan merobek sebagian pakaiannya yang melilit pinggangnya dan melemparkannya ke tanah. Ah! Dengan jeritan kemarahan wanita itu meledak. Matanya tampak menyemburkan api namun Zuofan tidak peduli. Xiaochui bergegas mendekat dan memukul Zuofan dengan tinjunya yang lembut, Beraninya kemelakukan itu pada nona muda. Tangan Zuofan yang lain bergerak dengan mudah dan beberapa pakaian Xiaochui jatuh ke lantai. Dia tertegun sejenak sebelum menembak balik dan memegangi pakaiannya lebih erat dengan air mata yang menggenang di matanya. Zuofan bingung, bertanya dengan suara tenang yang sama, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kota Winges? Sambil menggertakan giginya, wanita itu menggigit bibirnya sebagai jawaban. Pakaiannya tercabik-cabik sebelumnya saat Zuofan mengulangi dengan dingin, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kota Winges? Kekejaman Zuofan mirip dengan mesin tak berperasaan yang membawa ketakutan ke hati wanita itu. Dia akhirnya mengendurkan rahangnya yang terkatuk, Saya adalah putri baptis Tuan Gunung Black Queen, Lei Yuting. Saya datang ke Winges City untuk mengakhiri klan Luo. Mengapa? Wajah Zuofan tidak berperasaan seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ini hanya berhasil memicu ketakutan Lei Yuting. Pria ini tidak terlihat seperti manusia di matanya. Lembah neraka akan mengalihkan perhatian para penjaga saat kita menyelinap masuk. Zuofan mengangguk puas. Dia tahu ini sebelumnya dan meminta ini untuk menghancurkan pertahanan hatinya. Pertanyaan berikutnya adalah sesuatu yang paling ingin dia ketahui. Apa hubunganmu dengan lembah neraka? Apa yang mereka dapatkan dengan membantumu? Lei Yuting juga bingung, saya tidak tahu. Zuofan terus mengawasinya, dan ketika dia menemukan jawabannya benar, bagaimana Anda berhubungan dengan lembah neraka? Siapa yang menengahi? Mata Lei Yuting bergetar tetapi bibirnya mengerucut. Zuofan memiliki tebakan tetapi dia ingin mendengarnya darinya, jadi dia merobek baju Lei Yuting. Tubuhnya terkena mata Zuofan dalam sekejap, hanya menyisakan kain rendah merah untuk melindungi kesopanan terakhirnya. Air mata Lei Yuting jatuh tanpa suara. Tangan Zuofan menutup di atas kain merah saat suaranya semakin rendah, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mempertahankan kehormatanmu. Jika Anda tidak menjawab, ada lebih dari selusin pria yang mendambakan di luar di samping saya. Petik 2 Petik 2 tanda seru petik 2 Lei Yuting mendesis. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2, semakin tinggi dia semakin dekat tangannya ke kain merah. Lei Yuting menggigit bibirnya, hampir mengeluarkan darah saat menangis, namun tidak ada kata yang keluar. Kamu cukup berani. Zuofan menganggup dan hendak menarik ketika Xiao Cui berteriak panik. Jangan. Saya mohon, jangan menggertak Nona Muda, kakak senior yang yang berhubungan dengan lembah neraka. Petik 2 Siapa dia? Zuofan meringkuk senyum jahat. Lei Yuting ingin berteriak agar Xiao Cui berhenti, tapi suara Zuofan merampasnya. Xiao Cui melihat Nona Muda menderita dan berbicara dengan jujur, dia adalah murid Tuan Gunung, Yang Ming. Tuan Gunung membentuk kontrak pernikahan antara kakak senior yang dan Nona Muda. Tetapi suatu hari, kepala klan Luo, Luo Zenan menangkapnya lengah dan melukainya dengan parah. Dia terbaring lumpuh, bahkan tidak bisa berbicara. Jadi kamu berpikir untuk menangkap klan Luo yang lengah? Zuofan menyeringai, pembunuh harus membayar dan balas dendam harus dilakukan, kan? Lalu, Xiao Cui ragu-ragu tapi kemudian dia melihat tangan Zuofan menarik di dekat dada Lei Yuting, kami bingung menghadapi penjagaan ketat klan Luo, tapi kemudian kakak senior membuat perjanjian dengan Stuart Sun. Dia bekerja dengan kami dari dalam dan mengalahkan klan Luo. Kemudian Nona Muda klan Luo melarikan diri dan kami kehilangan jejaknya. Saat itulah saudara senior yang mengetahui bahwa Anda semua ada di sini dan meminta bantuan lembah neraka. Petik 2. Bagus. Tangan Zuofan tetap diam, bagaimana kamu tahu bahwa Tuan Gunung telah diserang secara diam-diam oleh Luo Zenan? Apakah kamu melihatnya? Kakak senior yang melakukannya. Apakah kakak seniormu yang juga memberitahumu bahwa Returning Dragon Palem dapat menyembuhkannya? Zuofan mengangkat alis saat dia bertanya pada Xiao Cui yang mengangguk. Dia heran dia melakukannya dengan benar. Dengan gambaran yang jelas, Zuofan menarik tangannya dari dada Lei Yuting. Namun, sebuah suara ringan datang dari luar, Zuofan, apakah kamu di sana? Luo Yunchang masuk ke dalam bersama Luo Yunhai dan Kapten Pang. Gambar mengakar mereka di tempat. Dua wanita cantik ekstra dengan pakaian berantakan ada di dalam, dengan tangan jahat Zuofan di depan dada seseorang. Luo Yunhai ternganga, namun matanya berkeliaran seperti kilat. Menutup mata kakaknya, Luo Yunchang berteriak pada Kapten Pang, keluarkan Tuan Muda. Kapten Pang mengangguk saat dia membawa Luo Yunhai keluar, tetapi tidak sebelum dia melemparkan senyum vulgar kepada Zuofan yang akan dimengerti oleh siapapun. Pelayan Zuo Luo Yunchang mengamuk, ini adalah pavilion naga terselubung. Kenapa kau membuat masalah? Mengangkat bahu? Zuofan berkata, semua yang saya lakukan adalah demi klan Luo. Untuk klan Luo. Luo Yunchang tertawa karena marah, kamu membawa dua benang untuk dipusingkan dan kamu mengatakan itu untuk klan Luo. Bukankah kamu bilang kamu semakin kuat? Bukankah Anda mengatakan Anda akan meningkatkan klan Luo di atas tujuh rumah dalam sepuluh tahun? Apakah ini caramu melakukannya? Zuofan tercengang. Luo Yunchang membawa dirinya dengan martabat dan kebajikan setiap saat, bahkan ketika marah. Mengapa dia patah hari ini begitu buruk sehingga dia kehilangan semua ketenangannya? Sambil menggelengkan kepalanya, Zuofan berkata, jika kamu tahu siapa mereka, kamu tidak akan mengatakan itu. Luo Yunchang ragu. Mereka berasal dari Black Queen Mountain dan aku sedang menginterogasi mereka. Zuofan mencibir pada dua gadis dengan pakaian yang berantakan, metode ini adalah yang paling efektif melawan wanita, bahkan dalam kasus bandit. Apa? Mereka dari gunung Black Queen. Mata Luo Yunchang memerah saat dia menggunakan Yuan Qi-nya untuk meninju Lei Yu Ting, kembalikan ayahku. Zuofan menangkap tangannya yang lembut, tenang, saya percaya gunung Black Queen dan keluhan klan Luo ada hubungannya. Tujuh rumah bangsawan mungkin berada di balik itu semua. Apa? Tidak hanya Luo Yunchang, bahkan Lei Yu Ting dan Xiao Chui pun tercengang. Baik klan Luo dan gunung Black Queen hanyalah semut bagi tujuh rumah bangsawan. Mengapa pergi sejauh itu untuk menyembunyikan niat mereka ketika mereka bisa menghadapinya dengan menjentikkan jari mereka? Zuofan belum mengetahuinya, tapi dia masih melepaskan Lei Yu Ting. Nona muda Lei, saya memiliki permintaan yang sombong untuk meminta Anda. Zuofan membungkuh, saya ingin Anda membawa saya ke gunung Black Queen. Saya ingin sampai ke dasar ini. Petik 2. Huh, tidak mungkin kamu bisa memasuki gunung Black Queen. Lei Yu Ting mendengus. Zuofan tersenyum pada Luo Yunchang, Nona muda, tolong keluarkan palem naga pengembalian. Mengapa? Luo Yunchang tetap mengeluarkannya. Jika orang lain memintanya, dia tidak akan begitu cepat menanggapi. Tapi karena Zuofan adalah master arai kelas 5, dia tidak akan mengingini seni bela diri peringkat roh belaka. Zuofan tersenyum, Nona muda Lei, ini adalah palem naga pengembalian yang kamu inginkan. Tapi ini adalah seni bela diri, itu tidak dapat menyembuhkan luka Tuan Gunung. Saya hanya bisa meminta Anda untuk membawa saya ke Gunung Black Queen untuk diselidiki. Kemungkinannya adalah Yang Ming selalu berbohong padamu. Kita perlu memperjelas masalahnya, jika tidak, klan Luo dan Gunung Black Queen akan dihancurkan oleh tujuh rumah. Petik 2. Kakak senior yang adalah pria yang baik, bukan pembohong. Xiao Chui berkata, Zuofan hanya memandang Lei Yuting, bagaimana Yang Ming bisa membuat pelayan klan Luo cacat setelah beberapa dekade di bawah klan Luo dan juga terus-menerus berhubungan dengan lembah neraka. Lei Yuting, apakah kamu mengenal tunanganmu? Kata-kata Zuofan menyentuh hati Lei Yuting dan keraguan muncul. Menelusuri Slip Geok Returning Dragon Palem dengan tangannya, dia mengangguk. Karena mereka memberinya seni bela diri, yang diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan dia menemukan sesuatu yang salah dan setuju. Selain itu, Gunung Black Queen adalah rumahnya dan Zuofan hanyalah seorang pria. Tidak ada triknya yang akan berhasil di sana. Zuofan senang, tetapi dia menjernihkan suaranya karena malu pada detik berikutnya. Nona Lei, hati-hati jangan sampai masuk angin. Ah! Baru sekarang dia bereaksi terhadap pelayan keji yang merobek pakaiannya dan hanya bisa menggunakan tangannya untuk berlindung. Hanya, Luo Yun Chang dan Xiao Chui mendorong Zuofan keluar pintu, enyahlah. Pintu terbanting di belakangnya saat ketiga gadis itu saling tersenyum. Tapi kemudian mereka sadar betapa rumitnya masalah ini. Mereka masih musuh dan kehilangan senyum mereka. Kemudian datang Zuofan dari luar, Nona Lei, lain kali jangan lupa untuk memakai lebih banyak. Lei Yuting sangat malu, matanya terbakar amarah, sementara wajahnya semakin panas. Bab 29 Seorang wanita dan seorang pria tua berjalan menyusuri jalan hutan. Dia tinggi, memesona dan memancarkan parfum yang menarik kupu-kupu. Pria tua keriput itu memiliki janggut putih, namun matanya sesekali memancarkan kewaspadaan. Keduanya tiba di kaki gunung dan melihat ke puncak. Si cantik menatap yang lebih tua tetapi nada suaranya dipenuhi amarah. Zuofan, sebaiknya kamu bersikap. Jika saya menemukan Anda memiliki niat jahat terhadap gunung Black Queen, saya tidak akan melepaskan Anda. Hahaha, santai nona, orang tua ini hanya datang untuk menyelidiki. Selain itu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria sendirian? Tawa lelaki tua itu mencapai langit di atas. Sambil mendengus, Lei Yuting mengabaikannya, selanjutnya, jika kamu menyakiti bahkan sehelai rambut Xiao Chui, aku akan menghabisimu. Tenang, aku menyanderanya karena kita tidak saling percaya. Di satu sisi, saya membutuhkan asuransi. Di sisi lain, Zuofan berbicara dengan suara misterius, ini untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku sendiri. Lei Yuting tidak mengerti, tetapi satu-satunya tanggapan yang dia dapatkan adalah Zuofan menggelengkan kepalanya. Keduanya naik dalam diam. Di tengah jalan, mereka sampai di pos pemeriksaan pertama. Siapa di sana? Seorang pria kuat melompat keluar di jalan mereka. Tetapi ketika dia melihat Lei Yuting, dia membungkuk, ah, jadi itu nona muda. Bukankah kamu di Winges City? Kenapa? Aku harus kembali. Lei Yuting menjulurkan dagunya, berjalan tanpa melirik pria itu. Dia ada di pihak Yang Ming. Zuofan berbisik, katakan padaku, jika tugasmu di kota Winges sangat rahasia, mengapa bandit biasa mengetahuinya? Lei Yuting mengerutkan kening. Kepercayaannya yang tak tergoyahkan sebelumnya pada Yang Ming digerogoti oleh Zuofan beberapa hari terakhir ini. Dia sendiri mulai melihat lebih banyak ketidakonsistenan dalam perilaku Yang Ming. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pria yang baru saja mereka temui. Dia memperhatikan setiap gerakannya, tetapi apa yang dianggap biasa sebelumnya, sekarang terasa seperti peringatan. Anda akan melihat. Begitu kami tiba, Yang Ming akan menyambut Anda. Zuofan tersenyum saat dia mempercepat. Lei Yuting memperhatikan sosoknya dengan hati yang dipenuhi keraguan. Mereka melewati beberapa pos pemeriksaan lagi sebelum mencapai puncak. Mereka sekarang berdiri di depan gerbang Kam Black Queen Mountain. Karena Zuofan menyamar sebagai orang tua dan dipimpin oleh Lei Yuting, tidak ada yang menanyainya. Tapi saat mereka melangkahkan kaki melintasi gerbang, seorang pria muncul. Dia tinggi dan agung, hanya saja senyum jahat menghiasi wajahnya yang tampan. Zuofan segera tahu bahwa dia adalah Yang Ming. Lihat, semua tindakanmu dilaporkan kembali. Zuofan mengangkat alis pada Lei Yuting, seperti anak kecil yang memenangkan taruhan. Tapi Lei Yuting tidak menghiburnya dengan memainkan permainannya, dan malah memasang wajah serius. Zuofan telah memberi makan keraguannya di setiap langkah, terutama tentang Yang Ming, yang mungkin adalah mata-mata dari lembah neraka. Dia tidak ingin mempercayainya karena dia adalah tunangan yang diatur ayah baptisnya untuknya. Sulit baginya untuk mengubah persepsinya tentang seorang pria yang memiliki kepercayaan semua orang, termasuk ayah baptisnya. Tapi keraguan ini adalah buah dari kata-kata hati-hati Zuofan di sepanjang jalan. Menggigit bibirnya, Lei Yuting melihat Yang Ming dengan tatapan yang rumit dan menguatkan dirinya untuk apa yang akan terjadi. Saudari Yuting, bukankah seharusnya kamu berada di kota Winges? Kenapa tiba-tiba kembali, Yang Ming mendekatinya sambil tersenyum dan menoleh ke Zuofan, dan ini. Lei Yuting ragu-ragu sejenak, kakak senior, pavilion naga terselubung bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi, sementara orang-orang lembah neraka tidak layak dipercaya. Operasi ini memiliki terlalu banyak bahaya, jadi saya membuat orang-orang bersiap untuk mengamati untuk saat ini. Petik 2 Wajah Yang Ming berubah, tidak banyak tetapi cukup bagi Zuofan untuk memperhatikan niat membunuh di matanya. Saudari Yuting, kebaikan guru seberat gunung. Bagaimana mungkin kita tidak memberikan hidup kita untuk orang seperti itu? Bagaimana kita bisa begitu egois? Selanjutnya, bukankah kita seharusnya membalaskan dendam guru? Petik 2 Namun, saya sadar, Lei Yuting mengerutkan kening, kita tidak bisa mengabaikan kehidupan saudara-saudara kita. Ini adalah alkemis peringkat 2 yang saya temukan untuk menyelamatkan Ayah Baptis. Kami akan menyelesaikan pembalasan ini begitu dia pulih. Petik 2 Merasakan isyaratnya, Zuofan menangkupkan tangannya. Hahaha, lelaki tua ini telah mengembara di dunia petinju dan menyembuhkan banyak penyakit. Tidak ada cedera atau penyakit yang bisa lolos dari mataku yang terlatih. Huh, jika kamu begitu hebat, kami pasti sudah tahu tentangmu. Siapa yang kamu coba tipu? Yang Ming menyela Zuofan dengan membual, adik perempuan, hanya pohon naga yang kembali yang dapat menyembuhkan luka yang disebabkan oleh seni bela diri ini. Apa kau tidak percaya padaku? Lei Yuting mengingat saat-saat yang dia habiskan bersama Yang Ming dan hatinya dalam kekacauan. Zuofan berdiri di antara keduanya dan bertanya pada Yang Ming, adik laki-laki, beri aku kesempatan. Saya seorang tabib ahli. Petik 2 Enyah. Yang Ming sangat marah dan mengirim serangan telapak tangan. Zuofan merasakan kekuatan di baliknya tetapi tidak mengelak, memilih untuk menerima serangan dengan gigi terkatuk. Bam! Meskipun tidak menggunakan seni bela diri, telapak tangan yang didukung oleh kekuatan seorang pembudidaya tempering tulang awal menghantam dada Zuofan dan membuatnya terkapar sambil batuk darah. Mengapa kamu menyerang jika kamu menolaknya masuk? Lei Yuting berteriak. Zuofan terhuyung-huyung berdiri setelah memuntahkan seteguk darah lagi. Orang tua ini tidak bisa menerima terlalu banyak pukulan. Nona, saya minta maaf tapi saya harus menolak kesepakatan ini. Aku seharusnya tahu bahwa tidak ada kebaikan yang datang dari berurusan dengan bandit. Apa katamu? Yang Ming marah dan menamparkan lagi, tetapi Lei Yuting menghentikannya. Saya mengundangnya. Jika Anda ingin memukulnya, Anda harus melewati saya. Huh, biarkan dia mencoba semua yang aku pedulikan. Tetapi jika penyembuh ini menyeberburuk keadaan guru, dia tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yang Ming mengayunkan lengan bajunya dan berjalan keluar dengan marah. Lei Yuting merasa bersalah dan memelototi Zuofan, ini semua salahmu, kakak senior mengabaikanku. Aku bodoh karena mempercayaimu. Tidak mungkin kakak laki-laki seniorku yang peduli bisa menyakiti ayah baptis. Petik 2. Nona, bukankah ayah baptismu mengajarimu cara menilai orang? Zuofan menyeka darah dari mulutnya sambil tersenyum, tapi ini sempurna sejak dia membelinya. Lei Yuting terkejut, lalu ragu. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, Anda tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan tetapi bagaimana mereka bertindak. Zuofan menyeringai jahat, alasan dia menghentikanku sebelumnya adalah karena dia tidak tahu levelku. Berkat serangan telapak tangannya, dia mengukur kekuatanku dapat diabaikan dan membiarkanku lewat. Anda memberitahu saya apakah dia peduli atau tidak. Petik 2. Lei Yuting memutar ulang adegan awal sambil mengabaikan kata-kata Yang Ming. Semua tindakannya berjalan sesuai dugaan Zuofan. Sampai-sampai ketika dia pergi, Yang Ming menunjukkan senyum tipis padanya. Bisakah? Lei Yuting tidak berani menyelesaikannya. Jika dia melakukannya, hatinya akan sangat kesakitan dan tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menghadapi Yang Ming. Saat itu, keduanya akan memutuskan semua hubungan. Zuofan menepuk bahunya, Ayo, bawa aku ke ayah baptismu. Penipu sialan, tidak apa-apa jika Anda ingin berakting tetapi tidak ada gunanya melihatnya. Lei Yuting hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Zuofan tersenyum sambil mengangkat bahu dengan bingung, ketika kamu bertindak, kamu harus teliti. Apalagi aktingnya belum mencapai. Dengan kata terakhir, Zuofan berjalan ke depan dan Lei Yuting mengikuti. Saat mereka lewat, ratusan mata tertuju pada mereka. Lei Yuting merasa tidak nyaman karena begitu banyak tatapan. Mata yang dulunya penuh dengan rasa hormat, sekarang hanya menunjukkan kewaspadaan. Keduanya memasuki kamar Tuan Gunung dan melihat Yang Ming di dalam. Dia memegang semangkuk bubur, memberi makan lelaki tua itu di tempat tidur. Hek, saya akan meminta Anda bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada guru. Yang Ming memukul mangkuk di atas meja dan melotot, lalu duduk di samping untuk mengamati. Zuofan tertawa di dalam saat dia memeriksa pasien. Ketika jari-jarinya menyentuh pergelangan tangan lelaki tua itu, dia menyuntikkan Yuan Qi-nya dan apa yang dia lihat mengejutkannya. Semuanya sudah jelas baginya sekarang. Dia tidak memiliki luka luar. Zuofan menggelengkan kepalanya. Yang Ming memutar matanya dan mendengus, apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya. Tapi tidak juga, Yang internal. Mata Yang Ming menyipit dan tangannya menegang. Dia menilai lapisan keempat ki kondensasi Zuofan tidak memiliki keterampilan untuk dibicarakan, tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia salah. Niat membunuh Yang Ming melonjak. Jika Ayah Baptis tidak terluka, mengapa dia tidak bisa bergerak atau berbicara? Lei Yuting meragukan diagnosis Zuofan, mengira dia hanya membuat pertunjukan. Saat Anda melakukan suatu tindakan, cobalah membuatnya dapat dipercaya. Bagaimana Anda akan menjelaskan ahli tempering tulang yang tidak dapat bergerak yang tidak mengalami cedera? Hanya Zuofan menggaruk hidungnya sambil tersenyum, orang tua ini telah menyimpulkan bahwa dia memiliki sesuatu yang asing di dalam. Bam! Yang Ming membenturkan sudut meja sementara lelaki tua di tempat tidur memelototi Zuofan. Dia ingin berbicara dengan semangat seperti itu tetapi dia tidak berdaya untuk melakukannya. Namun tatapan emosionalnya mengatakan itu semua. Bab 30. Omong kosong. Yang Ming menyerbu ke depan Zuofan dan menariknya kembali. Lei Yuting tercengang. Kakak senior, ada apa? Menyipitkan matanya, Yang Ming menoleh ke Lei Yuting, adik perempuan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lei Yuting membeku tetapi menggelengkan kepalanya setelah ragu-ragu, bagaimana saya bisa? Yang Ming mencibir, adik perempuan, setelah berhubungan begitu lama, Anda tidak dapat membohongi saya. Tentu saja. Lei Yuting merasakan bahaya di balik senyum Yang Ming. Seolah-olah ada ular beludak yang mengawasinya, memaksanya untuk mundur. Yang Ming melintas dengan tekat, adik perempuan, di mana si Aocui. Aku menyuruhnya melakukan beberapa hal. Lei Yuting tergagap. Yang Ming menganggu, senang. Tapi detik berikutnya, matanya berkilat jahat saat dia mengirim serangan telapak tangan. Serangan kuat ke dadanya membuat Lei Yuting terbang. Jejak darah menggantung di udara. Yang Ming kemudian menekan tempat di tempat tidur dan pintu jebakan terbuka di bawah Lei Yuting. Zuo Fan memalsukan kejutan dan melarikan diri. Tapi tangan cepat Yang Ming mencengkram lehernya melemparkannya ke dalam lubang dan kemudian menutup pintu jebakan. Orang tua itu gemetar karena marah melihat keduanya jatuh dalam perangkap Yang Ming. Bam! Tubuh Lei Yuting terasa sakit saat dia mendarat di gua hitam. Tapi kemudian, dengan ledakan keras, sesuatu menabraknya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia memuntahkan darah. Tidak menyangka anak ini akan memiliki pintu jebakan. Zuo Fan meraih tanah dan merasakan sesuatu yang lembut di telapak tangannya. Mengapa tanahnya begitu lembut? Ah! Lepaskan aku! Sebuah jeritan menembus telinganya dan Zuo Fan menyadari bahwa dia berada di atas Lei Yuting dengan kedua tangannya diletakkan dengan nyaman di dadanya. Dia bergegas pergi dan berkata dengan malu, maaf, itu benar-benar kecelakaan. Lei Yuting, dengan wajah merah padam, tidak membantah. Dia berdiri dan mengoceh, Yang Ming, jadi kaulah yang berada di balik semua ini. Hahaha! Tawa egois Yang Ming datang dari atas, adik perempuan, aku tahu kepulanganmu mencurigakan. Dan Anda bahkan membawa alkemis kelas 2. Kau mulai meragukanku. Mengapa kau melakukan ini? Ayah Baptis selalu memperlakukanmu dengan baik. Lei Yuting meratap dalam kesedihan saat hatinya hancur. Yang Ming menjawab dengan mencibir, saya punya rencana sendiri, orang tua ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Saya tidak berharap untuk berurusan dengan Anda begitu cepat, tetapi Anda bahkan pergi sejauh membawa alkemis kelas 2 untuk merusak rencana saya. Apa? Apa maksudku begitu kecil bagimu? Air mata mengalir di pipi Lei Yuting. Dia meludahkan darah lagi karena sakit hati. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak tergerak oleh penderitaannya. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, tapi karena dia memiliki permainan yang harus diselesaikan, dia tetap setia pada perannya sebagai penyembuh. Adik laki-laki, aku tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Lepaskan aku, aku tidak bersalah. Yang Ming hanya tertawa. Peretasan sialan, jika kamu tidak berguna, itu tidak akan membuat banyak perbedaan jika aku membunuhmu atau tidak. Sayang sekali Anda mengetahui penyakit orang tua itu. Petik 2. Penyakit. Penyakit apa? Saya hanya berpikir dia tidak bergerak begitu lama sehingga racun mulai masuk dan ingin memberinya pencahar. Zuo Fan meneriakan ketidakadilannya, beginilah caraku mencari nafkah, kenapa? Yang Ming menggosok dahinya. Kutukan, itu semua salah paham. Dia menganggap lelaki tua itu memiliki keterampilan ketika dia hanyalah seorang penipu yang ingin mendapatkan makanan berikutnya. Pada akhirnya, keterampilan apa yang bisa dimiliki oleh orang tua ki kondensasian lapisan keempat. Yang Ming menggelengkan kepalanya, menyesali tindakannya yang terburu-buru. Dia ingin Lei Yuting menyelesaikan pekerjaannya, tetapi sekarang dia harus melakukannya sendiri. Leta sialan, kamu menghancurkan segalanya. Yang Ming meraung, begitu aku kembali, aku akan berurusan dengan kalian berdua. Penjaga, pastikan tidak ada yang masuk. Ya. Zuo Fan kemudian mendengar dua penjaga mengambil posisi di pintu dan Yang Ming pergi. Hei, adik kecil, bukan hanya aku yang mencari nafkah seperti ini. Hei, lepaskan aku, aku tidak bersalah. Zuo Fan berteriak beberapa kali lagi tetapi tidak mendapat jawaban dan yakin Yang Ming sudah pergi. Dia menoleh ke Lei Yuting untuk menemukannya duduk kosong. Dia baru saja mengetahui bahwa tunangannya adalah orang lain sepenuhnya dan tidak merasakan apa-apa untuknya, bahkan rela membunuhnya. Gadis manapun akan merasa hati mereka tercabik-cabik karena ini. Menggosok janggut palsunya, Zuo Fan berbicara, kamu tidak terlalu berbeda dengan nona mudaku. Anda nanti harus berbagi rasa sakit satu sama lain dan belajar dari mereka. Petik 2. Huh, nanti, masih belum jelas apakah kita akan selamat. Lei Yuting menyerang. Senyum Zuo Fan penuh dengan keyakinan, semuanya berjalan sesuai rencana orang tua ini. Tenang, kita akan berangkat malam ini. Tetapi jika Anda ingin mati, tentu saja Anda dapat mengambil nyawa Anda sekarang. Lagi pula, Anda telah dibuang. Petik 2. Lei Yuting membentak, jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Zuo Fan terkekeh sambil memejamkan mata, menunggu malam. Lei Yuting cemberut, namun dia menemukan pertengkaran dengan Zuo Fan telah meredakan rasa sakit di dalam dan sesuatu yang samar tumbuh. Di tengah malam, bulan sabit menggantung di langit mendung di atas gunung Black Queen. Kebanyakan bandit tertidur, kecuali para penjaga. Di gua yang gelap, Zuo Fan mendekati dinding dan membuka matanya saat Lei Yuting sedang tidur lebih jauh di belakang. Dia menunjuk dan lampu merah menyala dari tubuh Lei Yuting dan melayang di depan Zuo Fan. Bayi darah Zuo Fan tidak mempercayai Lei Yuting bahkan dengan kesepakatan. Jadi dia menyandera Xiao Chui dan menempatkan bayi darah di dalam dirinya. Jika dia membuat satu langkah yang salah, dia akan mengakhirinya dalam sekejap. Untunglah tindakan Lei Yuting sudah beres, tapi sekarang saatnya bagi bayi darah untuk menunjukkan kekuatannya. Bayi darah itu bertingkah seolah-olah tidak melihat induknya selama berhari-hari, mengusap pipi Zuo Fan. Dia tersenyum sejenak sebelum matanya bersinar dengan niat membunuh yang gila. Darah bayi tahu keinginan hatinya dan terbang keluar. Dinding batu yang tebal tidak menghalanginya sedikitpun. Hutan pegunungan sangat sepi saat ini dan para bandit sedang menikmati mimpi mereka di kamar mereka. Tapi lampu merah menyala di dalam salah satu dari mereka, hanya untuk meninggalkan detik berikutnya untuk memasuki bandit lain. Senyum konten sebelumnya goyah dan segera tanpa kehidupan. Kecepatan bayi darah sangat mengerikan, membersihkan kamar yang berisi 20 bandit dalam satu tarikan napas. Ketika pergi, ruangan itu dirampok kehidupan. Dengan cara yang sama, bayi darah melakukan perjalanan ke seluruh gunung Black Queen, mengambil setiap napas kehidupan di sepanjang jalan. Perhentian terakhirnya adalah dua penjaga di pintu Mountain Lord. Suara mendesing. Seorang penjaga melihat rekannya diserang oleh lampu merah, ada sesuatu yang masuk ke dalam dirimu. Penjaga lainnya membeku, tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi kemudian suara Zuo Fan datang dari dalam tubuhnya, ayo kita keluar. Hati para penjaga panik, mengapa suara orang yang terperangkap di bawah mereka berasal dari tubuh seorang penjaga. Sebelum mereka bisa memahami apa yang terjadi, bayi darah mengeringkan inangnya di depan mata yang lain, tidak meninggalkan apa-apa selain debu. Kemudian memasuki penjaga lainnya. Penjaga itu ketakutan setengah mati sampai-sampai dia kehilangan suaranya. Saat itulah suara Zuo Fan datang dari dalam dirinya, keluarkan kami. Itu membawa serta kekuatan tak terbantahkan yang melunakkan lutut penjaga saat dia buang air Tuan, tolong tunggu, saya akan melakukannya sekarang. Penjaga itu menangis. Siapapun yang telah melihat pasangannya berubah menjadi debu tidak akan memiliki sedikitpun keberanian yang tersisa. Penjaga itu bergegas menangis untuk membuka mekanisme. Gemuruh. Pintu jebakan terbuka dan cahaya bersinar di dalam. Hanya, Lei Yuting dibangunkan oleh cahaya yang tiba-tiba dan melihat Zuo Fan di sebelahnya, jika kamu ingin hidup, ikutlah denganku. Kemudian dia melompat. Lei Yuting kagum dengan cara dia melakukannya, tetapi kata-katanya membuatnya marah, huh, aku tidak akan mati dengan mudah. Dia kemudian melompat mengejarnya. Bab 31. Kembali ke kamar Tuan Gunung, penjaga itu memohon untuk hidupnya, Tuan, Nona muda, lepaskan aku. Muda? Tidak, Yang Ming itu memaksaku. Lei Yuting tidak tahu apa-apa saat Zuo Fan melambai, minggir. Penjaga itu meringkuk di sudut. Kemudian Zuo Fan berjalan ke tempat tidur lelaki tua itu. Zuo Fan tersenyum pada niat membunuh telanjang di mata lelaki tua itu, bukanmu, tetapi kamu harus mendengarkanku setelah itu. Lei Yuting tergerak, kamu bisa menyembuhkan ayah baptis. Zuo Fan hanya menatap mata lelaki tua itu. Orang tua itu ragu-ragu tapi Zuo Fan menepisnya dengan senyuman, tenang, aku tidak akan melakukan apapun yang bisa membahayakan klanmu. Saya Zuo Fan, pelayan klan Luo. Kami memiliki musuh yang sama dan saya kehilangan seorang ahli tempering tulang yang saya harap Anda dapat mengisinya. Petik 2. Kata-katanya bekerja untuk mengintensifkan silau di mata orang tua itu. Zuo Fan menyeringai, tahu dia setuju, dengan lambayan jarinya bayi darah meninggalkan penjaga dan melayang di depan Zuo Fan. Saat melihat cahaya berdarah, penjaga itu menggigil. Ini adalah orang di balik kematian mengerikan rekannya. Lei Yuting terkejut, juga menderita di tangan cahaya ini. Zuo Fan, apa yang kamu coba lakukan? Sembuhkan dia. Zuo Fan mengalihkan pandangannya ke arahnya. Bisakah, benda ini sembuh? Lei Yuting ragu, setelah melihat Zuo Fan menggunakannya untuk menyerang dan mempermalukannya sebelumnya. Bagaimana jika hal ini memperburuk penyakit ayah baptis? Zuo Fan mencibir, nona muda, ayah baptismu sudah setuju. Aku tidak punya alasan untuk menyakitinya. Lalu benda apa itu? Lei Yuting memperhatikan lelaki tua itu dengan khawatir. Makhluk iblis. Zuo Fan menjelaskan dengan dingin, kami, pembudidaya iblis, memurnikan makhluk iblis. Baik untuk menyerang atau bertahan, makhluk-makhluk ini sangat penting. Apakah Anda tahu mengapa Yang Ming membentak ketika saya mengatakan orang tua itu memiliki benda asing di dalamnya? Lei Yuting menggelengkan kepalanya, bukankah kamu mengatakan itu tebakan buta? Zuo Fan hampir meludahkan darah, sekarang aku tahu mengapa dia membodohimu. Anda bodoh. Apakah Anda juga percaya ketika saya membodohi dia? Aku mengerti sekarang mengapa dia pergi begitu tenang, bahkan saat kamu masih hidup. Lei Yuting tersipu dan menundukkan kepalanya. Ayah Baptis selalu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki bakat untuk berkultivasi, seorang jenius. Tapi Zuo Fan adalah orang pertama yang memanggilnya bodoh. Alasan mengapa dia membalik adalah karena kata-kataku memukulnya di tempat yang menyakitkan. Zuo Fan berbicara dengan serius, adapun mengapa lelaki tua itu tidak bisa bergerak, itu karena makhluk iblis. Sekarang saya akan menggunakan milik saya untuk mengusir yang ada di dalam dirinya. Petik 2. Meski begitu, Lei Yuting masih khawatir, makhluk iblismu bisa mengusirnya. Hahaha. Zuo Fan tertawa ketika dia mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya. Berdasarkan diagnosis awalnya, makhluk iblis yang Ming dimurnikan dari cacing parasit yang terendah di antara makhluk iblis. Tapi dia adalah bayi darah yang ditakuti bahkan oleh sepuluh kaisar zaman dulu. Bagaimana mereka bisa setara? Huh, ketidaktahuan itu menakutkan. Zuo Fan tidak lagi membuang kata-kata pada Lei Yuting dan melambaikan jarinya sehingga bayi darah memasuki lelaki tua itu. Kilatan merah berlalu dan kulit lelaki tua itu merangkak. Saat mulai bergoyang, sebuah cahaya melintas di atas tempat itu. Kemana pun cahaya itu pergi, goyangan itu berhenti. Setelah beberapa lusin napas, bayi darah kembali ke tubuh Zuo Fan sementara lelaki tua itu mulai menggerakkan jarinya. Bibirnya terbuka untuk membiarkan bisikan samar, tingir. Ayah Baptis Lei Yuting merayu tangannya saat air mata jatuh. Tapi Zuo Fan mengerutkan kening dan bergumam, sialan. Orang tua ini tidak akan bergerak dalam waktu dekat, pembuluh darahnya berhenti berkembang. Dia membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih, aku membantunya tanpa alasan. Bahkan dengan suaranya yang rendah, Lei Yuting menangkap setiap kata-katanya. Lei Yuting memelototinya, jangan salah, Ayah Baptisku berhutang padamu dan aku akan melakukan segalanya untuk membayarnya. Anda tidak akan kalah. Dia mengangkat bahu. Dia menginginkan seorang ahli tempering tulang, bukan seorang pembudidaya pabrik yang terjebak di puncak memasuki tahap tempering tulang yang bisa dia tangani dengan mudah. Pada saat inilah tubuh lelaki tua itu gemetar dan cacing seputih salju sepanjang satu inci merangkak keluar dari mulutnya. Ah! Lei Yuting menjerit, tetapi ketika dia melihat cacing itu, amarahnya menguasai dirinya. Jadi ke penyebab penyakit Ayah Baptisku, Lei Yuting menuangkan semua kekuatannya kekilat di antara kedua jarinya dan menusuk cacing itu. Berhenti. Zuofan meraih tangannya. Lei Yuting melihat matanya berkedip dengan cahaya aneh. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita harus membunuh parasit ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Zuofan mencari kotak untuk meletakkan cacing dengan hati-hati. Sebelum menutup tutupnya, dia menjatuhkan beberapa tetes esensi darah dan tersenyum puas sambil menyembunyikannya di dadanya. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan begitu banyak dalam perjalanan ini. Makhluk ini bernama Frigid Pool Snow Worm, salah satu yang hidup di perairan terdingin dan sangat langka. Itu adalah parasit yang akan mati jika larva tidak menemukan inang dalam 2 jam setelah menetas. Tapi kolam dingin tempat tinggalnya hampir tidak memiliki makhluk hidup dan sebagian besar cacing akan mati segera setelah dilahirkan. Seorang pembudidaya iblis akan mengangkatnya menjadi makhluk iblis yang lebih rendah karena sebagian besar cacing atau serangga beracun dapat diubah menjadi parasit. Inilah sebabnya mengapa banyak pembudidaya iblis menganggap cacing salju lebih jarang. Namun bahkan di wilayah suci, seseorang akan kesulitan menemukan seseorang yang mengetahui kelemahan fatal Frigid Pool Snow Worm. Itu hanya akan meninggalkan inangnya ketika berada di ambang kematian. Baru saja, bayi darah menggunakan seni transformasi iblis untuk membunuh larvanya dan membuatnya percaya bahwa nyawanya terancam sehingga ia akan keluar dengan sukarela. Cara lain adalah dengan membunuh orang tua itu. Dengan menghancurkan semua larvanya, cacing itu kini telah menjadi parasit umum. Namun, harta seperti ini dapat disempurnakan menjadi makhluk iblis yang belum pernah ada sebelumnya di tangan Zuofan. Dia mulai mengeluarkan senyum jahat. Seringainya hanya membuat hati ketiganya bergidik, berpikir Zuofan lebih buruk dari Yang Ming. Bawa dia, kita kembali ke Wingate City. Zuofan kemudian menoleh ke penjaga yang tersisa dengan senyum ramah, terima kasih telah membuka pintu untuk kami. Dengan anggukan tegang, penjaga itu tersenyum. Kemudian cengkeraman baja mengangkat lehernya, tapi sekarang, kamu bisa dibuang. Tidak. Lei Yuting terlambat menghentikannya. Energi hitam masuk ke dalam penjaga dan dia segera meledak dalam awan debu. Dia membeku melihat Zuofan membunuh seorang pria untuk pertama kalinya. Dia sangat kejam, dia bahkan tidak meninggalkan mayat. Lei Yuting ingat bagaimana dia menghabiskan beberapa hari terakhir di sebelah pembunuh seperti itu dan ketakutan membengkak di dalam dirinya. Bahkan mata lelaki tua itu menyipit. Dia adalah seorang kultifator berpengalaman namun juga merasa keberaniannya goyah dari tindakan Zuofan. Lei Yuting menatap ayah baptisnya dengan berat hati, tidak yakin apakah bergabung dengan Zuofan adalah pilihan yang baik. Tapi satu hal yang pasti, dia seharusnya tidak pernah membuat musuh keluar darinya. Sambil mendesah, dia mengundurkan diri membawa ayah baptisnya di belakang Zuofan. Mayat-mayat berserakan di mana-mana mereka melihat ke sekeliling kam. Setiap orang memiliki kematian yang damai, tetapi ekspresi tenang inilah yang menimbulkan ketakutan terbesar di hati keduanya. Kam Gunung memiliki sekitar 400 orang, namun mereka semua mati tanpa suara, termasuk mereka yang tidak dirusak oleh Yang Ming. Air mata lelaki tua itu mengalir di pipinya ketika dia ingat minum dengan saudara-saudaranya. Tapi jauh dari membenci Zuofan, dia lebih bersyukur. Dia adalah penguasa Gunung Black Wind dan tahu ketegasan diperlukan di sini. Begitu tersiar kabar tentang penyelamatannya, tidak hanya orang-orang di sini tetapi juga orang-orang yang tinggal di kota Winguez akan menemukan diri mereka mati. Jika Zuofan tidak melakukannya, orang tua itu akan memintanya. Hanya, dia bersyukur Zuofan menyelamatkannya dari memberikan perintah pembunuhan. Stuart, Zuofan, terima kasih. Kamu, kata-katanya yang tegang mengejutkan Lei Yuting, sementara Zuofan mengerti. Orang tua itu kagum sekaligus takut saat melihat mayat-mayat itu. Kamu, melakukan perbuatan besar. Bab 32. Sepuluh hari kemudian, Zuofan kembali secara rahasia ke halaman kecil di pavilion naga terselubung. Perjalanan ini memakan waktu setengah bulan, tetapi Zuofan memastikan untuk memberitahu Lei Yuting untuk menempatkan bandit Gunung Black Queen di kota dalam keadaan siaga. Karena para bandit masih ada, begitu pula lembah neraka. Dalam perjalanan ke rumahnya, Zuofan menemukan bahwa Long Jie dan Long Kui tidak ada dan mengatur penjaga untuk menempatkan orang tua itu di sebuah ruangan sementara dia pergi mencari Luo Yun Chang. 15 menit kemudian, Xiao Cui menangis ketika dia melihat pintu terbuka. Dia berlari sambil menangis ke Lei Yuting, nona muda. Lei Yuting menyeka air mata gadis itu dan mengusap hidungnya, gadis bodoh, itu tidak keras padamu, kan? Xiao Cui menggelengkan kepalanya, semua klan Luo, selain pelayan jahat itu, memperlakukanku dengan baik. Ahem, Girly, jangan bicara buruk tentang orang ketika mereka hadir atau mereka akan menempatkanmu di tempatmu. Zuofan kemudian berjalan di sebelah sisa anggota klan Luo yang tersenyum melihat kejenakaan Xiao Cui. Luo Yunhai menyetujui, kamu gadis bodoh, saudara Zuofan paling suka memukul orang. Anda mengacaukannya? Sekarang lihat bagaimana dia mengacaukan bagian belakang Anda. Petik 2. Xiao Cui bersembunyi di balik Lei Yuting. Zuofan memutar matanya. Apakah dia iblis di mata anak-anak ini? Luo Yuncang dan Kapten Pang bertukar pandang tetapi merasa hangat di dalam. Zuofan selalu melakukan apa yang dia inginkan dan tidak pernah meninggalkan kesan pertama yang baik, sampai-sampai beberapa orang bahkan menyebutnya keji. Mereka mengalami ini secara langsung. Tetapi begitu mereka mengenal Zuofan, mereka akan menemukan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Kau, Yuncang. Mereka semua menoleh ke orang tua di belakang Lei Yuting yang memperhatikan Luo Yuncang dengan penuh emosi. Lalu dia menoleh ke anak itu, dan kamu. Luo Yunhai. Terpujilah dewa, anak-anak saudara Zenan masih hidup. Senior, apakah kamu mungkin? Luo Yuncang ragu-ragu. Hal pertama yang dilakukan Zuofan ketika dia kembali adalah membawanya ke penguasa Gunung Blackwin untuk memahami hubungan antara Gunung Blackwin dan klan Luo dan mengapa lembah neraka mengarahkan pandangannya pada mereka. Zuofan membuat perkenalan, ini adalah penguasa Gunung Blackwin, pemimpin para bandit yang menghancurkan Cloud Manor. Apa? Wajah Luo Yuncang berubah suram dan bermartabat saat niat membunuh melonjak dan Yuan Qi nya bocor. Lei Yuting melompat di depan lelaki tua itu. Tangannya yang lemah menggerakkan Lei Yuting ke samping dan berlutut, air mata mengalir deras, Yuncang, bencana klan Luo adalah salahku. Jika kamu ingin membunuh siapapun, bunuh aku. Ayah Baptis Tuan Gunung Lei Yuting dan Xiao Cui berteriak tetapi lelaki tua itu mengusir mereka. Aku berhutang pada klan Luo. Kamu tidak boleh menghentikannya. Luo Yuncang memperhatikan lelaki tua yang lemah itu dengan marah, namun dia tidak menyerang. Zuofan menepuk bahunya, Yang Ming telah membodohinya begitu lama, melumpuhkannya di tempat tidurnya, dan dia baru saja pulih. Serangan terhadap klan Luo tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Luo Yuncang mengerutu, menyalakannya karena hampir membunuh orang yang tidak bersalah. Zuofan mengusap dagunya, meskipun, orang tua ini sangat buta sehingga membawanya masuk mungkin akan menenggelamkan klan Luo. Membunuhnya untuk membalas dendam adalah hal yang wajar. Dia memutar matanya pada logika meragukan Zuofan. Meskipun masuk akal, menyalakan lelaki tua itu terlalu berlebihan. Luo Yuncang bukanlah orang yang melampiaskan amarahnya pada orang lain. Terlebih lagi ketika lelaki tua itu sepertinya sudah mengenal ayahnya dengan baik. Senior, kamu juga korban? Tidak. Aku dan Zenan adalah saudara angkat, tetapi klan Luo jatuh karena aku. Karena aku, jiwanya tidak bisa beristirahat. Dia menghapus air mata dari wajahnya yang terluka. Luo Yuncang terkejut dan kemudian melihat Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Senior, mengapa ayah itu tidak pernah menyebutmu? Melepaskan napas yang dia tahan, lelaki tua itu menenangkan hatinya yang gelisah. Klan Luo adalah klan yang terhormat, liga di atas bandit tua seperti aku. Tapi ayahmu dan aku menjadi saudara sumpah saat kita bertemu dan menyembunyikannya, takut mempengaruhi reputasi klan Luo. Selanjutnya, klan Lei saya memiliki aturan kuno, tidak pernah membuat musuh dari klan Kai dan Luo. Eh! Luo Yunhai berteriak lalu bergumam, ayah pernah memberitahuku bahwa apapun situasinya, untuk selalu bertahan atau binasa bersama klan Lei dan Kai. Aku tahu tentang klan Kai, tapi apakah klan Lei yang dia maksud, milikmu? Luo Yunchang menoleh ke kakaknya, kenapa ayah tidak pernah memberitahuku tentang ini? Luo Yunhai menjulurkan dagunya dan mencibir, ayah bilang itu rahasia antar laki-laki. Ini bukan untuk diketahui oleh wanita atau orang luar. Zuo Fan mengerutkan kening, mungkinkah aturan leluhur di klan Lei dan Luo ini diturunkan hanya kepada kepala klan? Benar, tetapi karena saya tidak memiliki seorang putra untuk diturunkan, saya membicarakannya sekarang. Selain itu, saya dan Zenan menjadi saudara, jadi klan Luo tidak akan pernah menyakiti kita. Petik 2. Tapi kemudian dia ingat bagaimana klan Luo jatuh karena dia dan menggelengkan kepalanya karena malu. Orang tua, apakah Anda memiliki seni bela diri yang diturunkan di klan Anda? Zuo Fan bertanya. Orang tua itu mengangguk, saya mewariskan seni bela diri peringkat roh klan saya, jari petir, kepada tingar karena saya tidak memiliki putra. Tapi yang Ming itu malah mengambil slip batu giyok itu. Bam! Zuo Fan bertepuk tangan, itu dia, itulah yang mereka kejar. Lalu dia bergegas keluar pintu, tunggu di sini. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Zuo Fan melewati gerbang pavilion naga terselubung seperti badai yang dijaga oleh sepasang penjaga yang sama, mereka bahkan tidak mencoba menghentikannya. Bro jiu, Zuo Fan berteriak sambil mencari Long jiu. Dia segera melihat pintu tertutup dengan Long kui dan Long jie bertindak sebagai penjaga dan tahu Long jiu ada di dalam. Dia bergegas sambil berteriak. Long kui memblokirnya, marah, diam. Paman jiu tidak akan menerima tamu hari ini. Enyah. Huh, aku bukan tamu. Saya memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan Long jiu. Tetap di samping, Zuo Fan ingin menyerang tetapi kekuatan Long jie dan Long kui menghalanginya masuk. Penting kan? Jangan salah mengira penghargaan Paman jiu terhadap Anda sebagai kelemahan. Ini adalah pavilion naga terselubung, bukan halaman belakangmu. Long kui memelototinya saat dia berdiri di depan pintu. Kakak Zuo, Paman jiu tidak bisa menemuimu hari ini. Silakan kembali. Long jie tegas. Zuo Fan tahu menyerbu masuk tidak ada gunanya dan tersenyum. Dearly, apakah kamu tahu di mana aku berada beberapa hari terakhir ini? Huh, kemana mungkin pria kotor itu pergi? Terakhir kali Anda memiliki dua di tangan Anda dan kali ini Anda pasti menghabiskan malam yang lembut di desa mereka. Long kui memutar matanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Hahaha, ku harap, tapi aku tidak sebebas yang mislong. Kembali ke masalah yang ada, saya mengikuti petunjuk di lembah neraka. Kapan saja sekarang mereka akan datang ke pavilion naga terselubung, jadi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Huh, omong kosong, jika Anda tahu tindakan lembah neraka, maka banteng bisa terbang. Long kui meremehkan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan pergi, meneriakan peringatan terakhirnya, beritahu Paman Ji-u bahwa aku akan membawa klan Luo bersembunyi, jadi kita tidak akan terseret dalam kejatuhan pavilion naga terselubung. Long kui ingin mengutuk, kami selalu memperlakukanmu dengan sangat baik namun kamu bahkan mengutuk kami setelah memutuskan semua ikatan. Namun dia tidak mendapatkan kesempatan, saat pintu terbuka dengan suara berderit dan suara Long Ji-u datang, tolong bawa saudara Zuo masuk. Long Jie dan Long Kui terkejut, lalu membungkuh, ya, Zuo Fan terbang melewati mereka seperti asap, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri, hehehe. Long Kui terengah-engah ketika dia melihat tatapan sombongnya, apa yang hebat dari dia? Bukankah dia hanya master arai kelas 5? Mengapa Paman Ji-u sangat peduli padanya? Dengan senyum pahit, Long Jie kembali menjaga pintu. Ini adalah contoh utama membenci anggur karena asam tanpa mencobanya. Jika Nona Muda adalah master arai kelas 5 sebagai gantinya, tidak hanya Paman Ji-u yang akan merawatmu, dia bahkan akan memujimu ke surga yang tinggi. Di sisi lain, Zuo Fan, yang tidak peduli dengan meningkatnya ketidakpuasan Long Kui terhadapnya, berjalan ke dalam sebuah rumah besar setelah menghabiskan 5 menit melintasi koridor. Dia segera melihat Long Jie duduk di kursi tinggi berseri-seri padanya. Di kedua sisinya ada dua kursi identik lainnya, dengan pengecualian bahwa mereka menghadap ke arah yang berlawanan. Hahaha, saudara Zuo, apa yang membawamu ke sini hari ini? Zuo Fan berhenti di depan Long Jie yang tersenyum padanya, tetapi senyum itu segera digantikan oleh tatapan muram, tapi aku harus mengingatkanmu, jika kamu datang ke sini dengan omong kosong, akan ada konsekuensinya. Hanya sambil menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum, para ahli lembah neraka ada di sini dan akan segera menyerang tempat ini. Saya ingin tahu apakah ini dianggap omong kosong. Petik 2. Tentu saja tidak, jika itu benar. Sebelum Long Jie menjawab, sebuah suara tua datang dari satu kursi tinggi, diikuti oleh putaran kedua kursi dengan lambat. Dua orang ganas, lebih kuat dari Long Jie menyapu Zuo Fan. Napasnya tercekat di tenggorokan dan terhuyung ke belakang saat setetes keringat dingin mengalir di wajahnya yang terkejut. Bab 33. Kedua kursi berderit saat mereka berputar perlahan, memperlihatkan dua lelaki tua. Seseorang memiliki rambut berpasir, dengan mata besar dan tangan kurus yang setiap kali jarinya mengetuk sandaran tangan, itu bergema. Matanya bersinar kemasan seperti pedang yang menusuk, cukup untuk melukai hati seseorang. Penatua kedua memiliki rambut merah dan menarik napas panjang. Setiap hembusan napas melengkungkan udara seolah-olah dia menghembuskan api. Satu pandangan sudah cukup bagi Zuo Fan untuk mengetahui bahwa mereka lebih kuat dari Long Jieu. Salah satu dari mereka bahkan melatih tubuh emas sampai selesai sementara yang lain mengembangkan metode budidaya api untuk sukses besar. Dalam waktu singkat Zuo Fan terkena kekuatan mereka, dia tahu orang tua itu tidak jauh dari Radiant Stage. Di domain Fana, siapapun yang mencapai tahap ini adalah di antara sedikit yang terkuat di benua itu. Jadi ini adalah kekuatan dari pavilion naga terselubung. Zuo Fan menghela nafas dalam. Penatua berambut pirang itu melirik Zuo Fan, apakah kamu Jiu Tua Zuo Fan yang tidak bisa berhenti memuji? Ya, ku dengar kau Master Arai kelas 5. Zuo Fan mengangguk. Sebelum memahami karakter keduanya, dia menahan diri untuk tidak bertindak santai, Junior memiliki pemahaman sepele tentang Arai kelas 5, tetapi tidak ada yang bisa dianggap layak oleh Senior. Hahaha, Master Arai kelas 5 adalah yang mulia di pavilion naga terselubung. Dan kami berdua hanyalah sesepuh. Bahkan kami harus menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Penatua pirang itu tertawa ramah, tidak sesuai dengan ekspresi kakunya. Suara kasar tetua berambut merah itu menggelegar, Hei nak, Jiu Tua berkata bahwa kamu cukup sombong, bahwa kamu dapat membesarkan klan yang tidak dikenal di atas tujuh rumah dalam sepuluh tahun. Mendengarkanmu berteriak Bro Jiu benar-benar cukup arogan. Kenapa kamu begitu malu ketika menghadapi kami berdua? Petik 2. Zuo Fan tersenyum, saya telah bertemu dengan Bro Jiu berkali-kali dan mengetahui batasannya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu kalian berdua. Para tetua terkejut. Wajah Long Jiu berkedut dan membentak, nak, kamu bilang kamu melihat melalui diriku, kan? Dan di sini saya pikir Anda suka memerintah siapapun yang Anda temui padahal sebenarnya Anda bertindak seperti ini hanya di sekitar saya. Anda pikir orang tua ini sudah dicuci. Petik 2. Hehehe, tentu saja tidak. Saya menganggap Bro Jiu sebagai teman saya, dan dengan seberapa luas pikiran Anda, Anda tidak akan pernah menurunkan diri Anda ke level saya. Jika saya bertindak sama dengan orang yang berpikiran satu jalur, saya akan mati. Petik 2. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, itu bukan lagi arogansi, tapi kebodohan. Ketiganya tersenyum di dalam, si pirang dan para tetua berambut merah bahkan menunjukkan persetujuan. Seperti yang dikatakan Jiu Tua, anak ini bisa melihat menembus orang lain sambil juga menangani mereka masing-masing dengan sanjungan tanpa celah. Kata-katanya mungkin mengganggu Jiu Tua tetapi sebagai senior, dia tidak akan bertengkar dengan junior. Aku suka anak ini, hahaha, tetua berambut merah itu tertawa, sementara tetua berambut pirang itu mengangguk, jika aku tidak tahu kamu tidak punya niat untuk bergabung dengan pavilion naga terselubung, aku akan bersikeras untuk memilikinya. Anda bergabung dengan kami, hahaha. Zuo Fan mungkin menangkupkan tangannya sambil tersenyum, tetapi seringai terselip di hatinya. Jika Kaisar Iblis yang mulia dan jatuh ini tidak dapat bangkit lagi, dia tetap tidak akan bergabung dengan parti yang bahkan tidak memiliki kultifator panggung radian. Cukup sebaliknya, sebenarnya, jika Anda orang tua yang berkabut terjebak dalam kultifasi, orang tua ini akan memberi Anda petunjuk. Oh, kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang lembah neraka ada di sini. Apakah Anda yakin? Wajah pria tua berambut pirang itu berubah serius saat mereka membahas hal-hal penting. Long Jiu mengalihkan pandangannya ke arahnya, ingin tahu. Zuo Fan mengangguk, setengah bulan yang lalu, saya menemukan Klansun memiliki dua aura yang lebih kuat selain penatuajian. Karena saya keluar dengan pekerjaan beberapa hari terakhir ini, saya tidak mengawasi Klansun dan tidak jelas apakah lebih banyak yang datang. Petik 2 Huh, semakin banyak semakin baik, aku akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Long Jiu menamparkan meja saat matanya menjadi haus darah. Jiu tua, jangan biarkan kemarahan menutupi penilaianmu. Pria tua berambut pirang itu mengerutkan kening dan berkata kepada Zuo Fan, adik laki-laki, bagaimana kamu tahu? Kucing punya caranya sendiri, begitu juga tikus. Semakin sedikit Anda tahu, semakin baik. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Pria tua berambut pirang itu ragu-ragu, sementara Long Jiu yakin, kakak ketiga, berita saudara Zuo dapat diandalkan. Ketika Jian Fan itu datang ke Wingate City, jaringan mata-mata kami tidak mengambilnya dan kami hanya mengetahuinya berkat peringatan saudara Zuo. Saya bisa membuktikannya, karena saya sendiri yang memeriksa validitasnya. Eh, tetua berambut pirang itu mengerutkan kening dan berkata terkejut, adik laki-laki, kamu sangat luar biasa. Aku ingin tahu siapa tuanmu. Tuan sembilan ketenangan. Zuo Fan berseru. Mereka tercengang. Nama ini mendominasi hingga ekstrim, tetapi kapan benua ini memiliki persona seperti itu. Zuo Fan tersenyum pada dirinya sendiri. Di wilayah Suci, itu akan mengisyaratkan lokasi Kaisar Sembilan Ketenangan, tetapi di wilayah Fana, tidak ada yang lebih bijaksana. Lagi pula, orang-orang di sini terlalu jauh, cukup untuk mencegah rumor kuno seperti itu sampai ke telinga mereka. Eh, tuanmu pasti ahli tersembunyi untuk melatih saudara Zuo menjadi master arai kelas 5. Penatua pirang itu tidak mendesak lagi. Kakak Jiu, apakah kamu punya pil pemulihan? Zuo Fan mengajukan pertanyaan. Long Jiu mengangguk sambil mengeluarkan sebotol, apakah seseorang dari klan Luo terluka? Pil pemulihan adalah pil kelas 3, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu umum, bernilai minimal 100 ribu baturoh. Tapi karena Zuo Fan menginginkannya, Long Jiu pasti akan menyetujuinya. Berapa nilai pil ini ketika keduanya sedekat saudara dan bahkan ada hutang 10 juta yang mengikat mereka? Zuo Fan mengambil pil itu lalu menangkupkan tangannya, terima kasih, saudara Jiu dan para tetua. Aku akan pergi sekarang. Sialan Pang, ini adalah tujuanmu selama ini. Long Jiu mengutuk, kamu mengganggu kami karena sedikit pil, jadi sekarang kamu harus menanggung hukumanku. Zuo Fan tertawa saat dia memecatnya, kalau begitu, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Lembah neraka akan menyerang dalam 2 hari. Lebih baik tingkatkan keamanan. Petik 2. Lalu dia keluar sambil tertawa. Long Jie dan Long Kui melihat Zuo Fan yang sangat senang keluar dan tahu bahwa dia memiliki percakapan yang menyenangkan, yang hanya membuat hati keduanya asam. Fakta bahwa anak seperti dia memiliki hak lebih untuk bergabung dengan pertemuan para tetua daripada mereka, membuat mereka kesal, khususnya Long Kui. Tetua berambut pirang itu membelai janggutnya, menjaga sosok Zuo Fan di matanya, saudara-saudara, anak ini memiliki penampilan yang cerdas, sementara setiap kata yang dia ucapkan dipertimbangkan dengan cermat. Dia namun begitu terampil. Mau tak mau aku bertanya-tanya murid siapa dia. Pavilion naga terselubung harus menghubungi tuannya. Keduanya mengangguk. Di sisi lain, Zuo Fan langsung pulang. Sepanjang jalan, dia bahkan melihat beberapa orang mencurigakan berkeliaran. Pertarungan hebat akan segera meletus. Dia segera kembali ke Luo Yun Chang. Berkat pengarahan orang tua itu, Luo Yun Chang sekarang mengetahui pasang surut peristiwa masa lalu dan mulai bersimpati dan berhubungan dengan mereka. Karena keduanya menderita di tangan musuh yang sama, aliansi mereka menjadi lebih solid. Zuo Fan santai melihat ini dan melemparkan botol ke Tuan Gunung. Ambil ini. Saya harap Anda akan mencapai puncak Anda dalam waktu singkat. Petik 2. Apa ini? Lei Yuting bertanya. Pil pemulihan. Apa? Lei Yuting tercengang. Dia tahu nilainya. Bahkan jika Gunung Black Queen dirampok selama setahun penuh, mereka masih tidak dapat mengumpulkan batu roh untuk membayarnya. Namun dia melemparkan pil yang begitu berharga begitu saja. Apakah klan Luo sekaya itu? Melihat melalui dirinya, Luo Yunchang menepuk tangan Lei Yuting. Saudari Yuting, tenanglah. Paviliun naga terselubung berhutang 10 juta pada kita. Pil kelas 3 bukan apa-apa. Petik 2. Kejutan Lei Yuting membuatnya ternganga. Tidak heran paviliun naga terselubung melindungi mereka secara gratis. Tunggu, apakah Cloud Manor sekaya itu? Tapi Zuo Fan memutar matanya ke arah senyum cerah Luo Yunchang. Wanita semuanya sama. Mereka semua suka membandingkan. Sementara itu, di ruangan gelap klan matahari duduk empat orang. Tiga dari mereka menyembunyikan wajah mereka, meskipun tidak dapat menyembunyikan energi keji yang mereka keluarkan, sementara yang keempat adalah tetua kedelapan lembah neraka, Chondor Jian Fan. Pemuda tampan yang berdiri di depan mereka dengan senyum menyeramkan adalah Yang Ming. Juga dikenal sebagai Yu Ming di lembah neraka. Yu Ming, penatua Jian memulai, kamu bersembunyi selama lebih dari satu dekade di Black Queen Mountain. Anda telah melakukannya dengan baik, tapi ini bukan pekerjaan untuk seorang gadis. Ada insiden, tapi sudah diurus. Yu Ming tersenyum. Suara mendesing. Sebuah cahaya hitam membuntuti wajahnya, mengeluarkan darah. Yu Ming terkejut penatua Jian akan menyerangnya. Menatapnya, penatua Jian berkata tanpa perasaan, rencana rahasia ini telah berjalan selama satu dekade. Jika terlalu percaya diri Anda merusak rencana rumah, saya akan membuat Anda memohon kematian. Ya, Yu Ming membungkuk saat keringat dingin terbentuk. Meninggalkan, penatua Jian melambai, kita akan mulai tiga hari dari sekarang. Yu Ming berada di pintu ketika dia menangkap ejekan penatua Jian, tidak ada anggota klan Luo yang diizinkan untuk hidup, terutama. Hanya, Suo Fan, Yu Ming berhenti setelah setiap kata. Mengangguk, niat membunuh penatua Jian melonjak, bahkan jika pavilion naga terselubung menggunakannya untuk membunuh Yukuan, tangannya ternoda oleh darah adik laki-lakimu. Tidak ada orang seperti itu yang akan hidup di dunia ini. Ya, Yu Ming menggertakkan giginya, senyumnya haus darah. Bab 34, Suo Fan sedang duduk bersila di tempat tidurnya ketika dia membuka matanya. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki lapisan kelima ki kondensasi. Tapi kurangnya Yuan Qi menghalangi kemajuannya. Jika dia tahu, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu di Gunung Black Queen untuk menyerap lebih banyak Yuan Qi orang. Tetapi karena dia terdesak waktu, dia hanya membiarkan bayi darah melakukan pembunuhan, membuang-buang bahan bagus dalam prosesnya. Dengan pertempuran yang mengetuk pintunya, dia menahan diri untuk tidak membiarkan bayi darah berkeliaran. Akan menjadi kerugian besar jika dia mati jika Penatua Jian menabrak bayi darah. Suo Fan bergumam, aku hanya bisa menahannya. Tidak akan lama sebelum mereka menyerang. Namun, kata terakhirnya diikuti oleh kekuatan mengerikan yang semakin mendekat ke arahnya. Dia berlari keluar rumah dan melompat ke atap untuk melihat seorang pria sudah ada di sana, melayang di langit, Long Jiu. Dia juga merasakan kekuatan itu mendekat dan mendekat saat mata tunggalnya menyipit dengan pelepasan niat membunuh. Meskipun tempat ini berada 100 meter dari pavilion naga terselubung, Suo Fan menggigil karena keinginan kuat untuk membunuh. Aku tahu itu. Mereka ahli surga yang mendalam. Bahkan jika Suo Fan tidak bisa menentukan kekuatan Long Jiu, mencari tahu panggungnya itu mudah. Melayang di langit adalah semua bukti yang dia butuhkan. Adapun dua tetua lainnya, mereka bahkan lebih kuat. Memikirkan mereka, dia menyapu daerah itu, tetapi Suo Fan tidak melihat bayangan mereka. Mereka harus melakukan penyergapan untuk menjebak Jian Fan. Suo Fan menunjukkan seringai jahat. Rencana tiga tetua menunjukkan keputusan pavilion naga terselubung untuk melawan lembah neraka sampai mati, terlepas dari konsekuensinya. Ini tidak meninggalkan ruang untuk perdamaian damai, sementara juga mengamankan keselamatan klan Luo. Suo Fan, apa yang terjadi? Luo yuncang dengan Lei Yuting dan yang lainnya keluar. Suo Fan menduga Tuan Gunung belum selesai mencernapil karena dia tidak datang. Suo Fan sangat kekurangan ahli puncak. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Kembali ke dalam. Kekuatan kecil mereka tidak berarti apa-apa bagi ahli surga yang mendalam, tidak seperti Suo Fan yang mengandalkan arai naga melingkar sembilan surga. Luo yuncang mengetahui gawatnya situasi dari wajah tegang Suo Fan. Dia membawa saudara laki-lakinya dan yang lainnya untuk bersembunyi di rumah sambil juga berkata, Suo Fan, hati-hati. Suo Fan mengangguk. Suara teriakan tiba-tiba bergema di telinga mereka dan awan hitam melayang di atas pavilion naga terselubung. Sambil tertawa, seorang lelaki tua berjubah hitam berjalan keluar dari awan. Beberapa helai rambut di kepalanya melayang tertiup angin saat mata jahatnya menyipit pada Long Jiu. Namun meski begitu, dia tidak bisa tidak melirik halaman kecil itu. Condor Jian Fan, beraninya kamu masuk ke wilayahku. Satu-satunya mata Long Jiu memerah. Kebenciannya yang mendalam meresap ke dalam setiap kata yang dia ucapkan. Terkeke, condor Jian Fan tertawa, Long Jiu, pavilion naga terselubung membunuh murid lembah neraka, Yukuan. Anda mengatakan saya bahkan tidak bisa datang untuk mencari keadilan. Keadilan, sejak kapan lembah neraka tahu arti kata itu. Napas Long Jiu bertambah kasar karena dendam yang dia bawa, siapa yang kemudian berkomplot melawanku di drifting Leavis City. Siapa yang kemudian memasang jebakan untukku dan merusak mata emas petir ungu ku. Mata emas petir ungu. Zuo Fan tidak mengharapkan orang-orang di dunia vana untuk menumbuhkan kemampuan yang luar biasa. Legenda mata emas petir ungu kembali ke masa sepuluh kaisar, berkaitan dengan salah satu dari tiga kaisar teratas, mata mistik kaisar surgawi. Ini melepaskan cahaya kemasan, petir surgawi yang bisa menghancurkan surga. Bahkan seorang ahli Saint Stage akan jatuh dari pandangannya. Namun, metode kultivasi yang luar biasa ini muncul di domain vana. Dia ingin tahu bagaimana di surga Long Jiu berhasil mengolahnya. Jika dikultivasikan ke surga ke-6, sangat disayangkan jika dihancurkan. Bahkan dia, kaisar iblis, akan merasakan kebencian yang sama seolah-olah istrinya dicuri atau ayahnya dibunuh. Hahaha. Jian Fan tidak sedikitpun malu dan malah tertawa, siapa yang harus disalahkan atas kebodohanmu. Mengandalkan mata Anda, Anda menjadi ahli top di pavilion naga terselubung. Tanpa kruk ini, Anda telah merosot menjadi salah satu dari sembilan tetua terjebak untuk mempertahankan kota Winges. Ah, horror. Penggemar Jian. Energi Longjiu meledak dengan amarahnya dan bahkan matanya hampir berdarah. Aku akan membalas dendam. Longjiu menyerang saat naga emas melingkari tangannya. Seni bela diri peringkat roh menengah, Soaring Dragon Claw. Mengaum. Naga itu meraung dan meninggalkan lengan Longjiu, membawa taringnya ke arah musuh. Jian Fan mencibir dan hanya melambaikan tangannya. Kabut hitam membentuk rantai saat meninggalkan lengan bajunya, mengikat naga emas. Dengan putaran tangannya, naga emas itu meratap dan hancur berkeping-keping. Seni bela diri peringkat roh menengah, rantai neraka. Jian Fan mengejek, Longjiu, kamu adalah seekor naga dengan matamu sebelumnya, tetapi kamu sekarang hanyalah serangga. Nama Godeya Longjiu tidak akan pernah muncul lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah telapak tangan muncul di hadapannya dan sebuah cakar meraih pergelangan tangannya. Cakar naga terselubung. Jian Fan tidak dapat melarikan diri dari catok tetapi dia tidak terlalu khawatir saat dia tertawa. Huh, pikir kamu bisa menghadapiku dengan seni bela diri peringkat fana ketika bahkan seni bela diri peringkat roh tidak berguna. Hehehe, aku tidak perlu mengambil nyawamu, cukup. Menyeringai, Longjiu melemparkan Jian Fan ke tanah. Si pirang dan tetua berambut merah melompat dari dekat untuk menyerangnya. Tidak baik. Jian Fan mulai panik. Baru sekarang dia menyadari taktik Longjiu. Longjiu ingin menjebaknya dengan dua orang lain, menghentikan pelariannya. Longjiu akan membunuhku, tapi Jian Fan menyeringai. Sekarang, awan hitam mengungkapkan dua pria berpakaian hitam saat mereka berkumpul di Longjiu. Ini membuat Longjiu dan para tetua terkejut. Namun berkat kecerdasan Zhu Fan, mereka memiliki kemungkinan untuk terjadi. Jiu tua, tahan. Tetua berambut pirang itu bergerak cepat menuju Jian Fan dengan tetua berambut merah di belakangnya, mengabaikan nasib Longjiu. Longjiu menyeringai saat cahaya kemasan menyinari telapak tangannya dan pedang berbentuk naga muncul, selama kamu membunuh Jian Fan, aku bisa mati dengan tenang. Senjata spiritual kelas tiga, pedang naga. Kedua pria berbaju hitam itu menghentikan serangan mereka dan menghindari serangan pedang yang masuk. Suara mendesing. Cahaya kemasan melintas hanya satu inci dari mereka saat petir mengikuti di belakangnya. Cahaya membelah langit menjadi dua dan hanya setelah sepuluh napas itu pulih. Kedua pria berbaju hitam itu merasa takut saat mundur sepuluh langkah. Mereka tidak berharap Longjiu menggunakan harta untuk berurusan dengan mereka. Bagus. Tetua pirang itu berteriak kegirangan. Serangan Longjiu membuat kedua pria itu ketakutan. Dia membungkus dirinya dengan cahaya kemasan dan menyerang Jian Fan. Diserang dari dua sisi, Jian Fan seperti daging di atas talenan. Jiu tua, lihatlah, lihat bagaimana saudara ketiga mengakhirinya. Tetua pirang itu tertawa saat dia menyerang. Meskipun tidak menggunakan seni bela diri, suara memekakan telinga terdengar saat tangannya bergerak. Jian Fan mulai berkeringat saat matanya menyipit, merasakan kematian bernafas di lehernya. Ledakan. Tapi kemudian cahaya ungu meledak. Itu tidak hanya memblokir serangan tetapi bahkan memaksa tetua berambut pirang untuk batuk darah. Penatua berambut merah bergegas untuk memeriksanya sementara tetua berambut pirang mengabaikan luka-lukanya dan menatap asap yang menggulung. Adapun Longjiu, dia terkejut. Ketika asap menyebar, itu mengungkapkan Jian Fan yang terengah-engah. Tapi kali ini, dia tidak lagi takut dan bahkan menjadi merajalela setelah lolos dari kematian. Hampir saja, tidak mengira pavilion naga terselubung akan mengirim tetua kelima dan ketiga setelah saya. Naga emas yang menghancurkan dan naga api yang membakar dunia, reputasimu mendahuluimu. Kedua tetua itu menatap, bukan pada Jian Fan, tetapi pada benda di bahunya. Gagak pemakan jiwa. Zuo Fan mengerutkan kening. Hanya, dia tidak berharap penatua Jian memiliki makhluk iblis seperti itu. Tubuh Sol de Voring Crow tidak tangguh, tetapi dapat melahap apa saja dan mentransfer apa yang ditelannya kepada pemiliknya. Kekuatan Sol de Voring Crow bergantung pada pemiliknya. Tapi satu hal yang pasti, Sol de Voring Crow termasuk di antara makhluk iblis yang kuat. Alis Zuo Fan bergetar saat dia menatap mata gagak. Satu berwarna hitam, sementara yang lain berwarna emas dan mengeluarkan cahaya ungu. Bahkan suara guntur samar keluar. Surga ketiga, mata emas petir ungu. Bab 35. Itu, itu mataku. Dengan hanya melihat, Long Jiu melihat melalui rahasia mata gagak. Dia biasa bergerak tanpa hambatan berkat mata yang sama dan bahkan mendapatkan nama Godeye Long Jiu. Tapi mata dewa itu sekarang menjadi senjata musuhnya untuk digunakan melawannya. Aku tidak mungkin, Long Jiu menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan. Tawa Jian Fan tidak terkendali, Long Jiu, apakah kamu pernah berpikir bahwa mata emas petir ungu mu yang berharga suatu hari akan digunakan untuk makhluk iblisku? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus terlebih dahulu mengatasi mata ini. Kemudian dia mulai membuat isyarat tangan. Gagak terbang dan cahaya ungu berkilauan di mata emasnya, bergemuruh saat menyerang Long Jiu. Hati-hati. Penatua berambut pirang membangunkan Long Jiu dari pingsannya tepat waktu untuk bertahan dengan pedang naganya. Ledakan. Long Jiu disambar petir ungu satu demi satu dan terhempas batuk darah. Kedua tetua bergegas ke Jian Fan dengan panik. Mereka tahu bahwa selama Jian Fan menghentikan tangannya, gagak akan berhenti bergerak. Tapi bagaimana mungkin Jian Fan tidak melihat cacat yang begitu jelas? Mencibir, dia memberi isyarat lagi dan menyebabkan dua ledakan, kilat ungu menghantam kedua tetua. Mereka menanggung beban saat itu membuat mereka terbang dan darah bocor dari mulut mereka. Zuo Fan terkejut dengan betapa kejamnya mata emas petir ungu itu. Itu hanya di surga ketiga dan itu sudah bisa mengungguli ahli surga yang mendalam. Saat masalah berdiri, pavilion naga terselubung akan kalah dan klan Luo akan menjadi yang berikutnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Menyipitkan mata, Zuo Fan menggertakan giginya dan menunjuk, mengirimkan lampu merah ke Jian Fan. Dia mengambil taruhan besar. Jika bayi darah ditemukan, itu akan mati dalam sekejap dari cahaya ungu, dan dia bersamanya. Tetapi jika dia berdiri di sela-sela, klan Luo pasti akan jatuh cinta untuk selamanya. Zuo Fan mengeraskan hatinya dan mengirim bayi darah untuk menyerang. Jian Fan fokus pada tiga tetua pavilion naga terselubung dan tidak menyadari bahaya yang akan datang. Hahaha, mata emas petir ungu luar biasa. Bahkan tidak bersama-sama, kalian bertiga bodoh, tandingannya. Gagak itu terbang kembali ke bahu Jian Fan sambil tertawa. Kedua pria berbaju hitam itu terbang ke kedua sisi Jian Fan dan menyeringai. Wajah tiga tetua pavilion naga terselubung menjadi gelap. Musuh memandang rendah mereka meskipun bertindak bersama. Ini adalah pertama kalinya ini pernah terjadi. Jika mereka kalah di sini hari ini, reputasi pavilion naga terselubung akan terlempar ke dalam lumpur, semua berkat mereka. Jangan berpikir kamu bisa menang dengan makhluk iblis sialan dan mata curian, Chondor. Mata sesepuh pirang itu bersinar kemasan dan meledak dengan niat membunuh. Jiutua, Wutua, tetaplah di sini. Aku akan mengambil kepala mereka. Sementara terkejut, tetua berambut merah melihat tekat di matanya dan mengangguk, seperti yang dilakukan Longjiu. Karena mereka semua adalah tetua dari pavilion naga terselubung, mereka tahu kekuatan sejati pria tua berambut pirang itu. Begitu naga emas yang menghancurkan marah, dia akan membelah bumi dan menghancurkan langit. Selama Longjiu memiliki matanya, ada tiga orang di pavilion naga terselubung yang tidak bisa dia kalahkan. Tetua pertama dan kedua adalah dua yang pertama, sedangkan yang terakhir adalah tetua ketiga yang marah. Suara mendesing. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dan mulai menutupinya dengan film tebal, seperti baju besi emas. Setiap kali jarinya bergerak, itu mengeluarkan suara logam. Wajah Jianfan berubah muram, menangkap ancaman terhadap hidupnya yang dijanjikan perubahan lelaki tua itu. Izinkan saya untuk mendidik Anda bahwa nama naga emas yang menghancurkan bukanlah gelar kosong. Tetua pirang membentuk cakar dengan tangannya, sambil memancarkan emas dan menatap Jianfan dengan tatapan dingin. Lalu dia bergegas ke Jianfan. Dalam tanggung jawabnya, penatua menyatukan tangannya, seperti gunting. Mengaum. Raungan naga bergema di malam yang gelap gulita. Jianfan melihat sesepuh pirang muncul dikelilingi oleh gambar naga besar. Itu membuka rahangnya dan mengikuti cakar tetua pirang itu untuk menelan ketiga musuhnya secara utuh. Seni bela diri tingkat tinggi, cakar naga melahap. Terkejut, Jianfan mempercepat gerakan tangannya untuk mengendalikan mata emas petir ungu milik gagak. Ledakan, dan cahaya ungu menyala. Tapi kali ini, ketika petir jatuh pada naga, itu memantul seperti peluru, bahkan tidak bisa memperlambatnya. Jianfan panik, tidak percaya bahwa tetua pirang itu akan begitu kuat sehingga dia bisa menangkis serangan mata emas petir ungu. Tapi dia memperhatikan bagaimana aura emas naga itu meredup. Rantai neraka. Jianfan dan kedua anak buahnya bergerak bersama. Uluhan rantai hitam terbang dari lengan mereka dan jatuh di atas naga seperti awan gelap. Rantainya mengencang dan tubuh naga itu menjadi tidak bergerak di bawah catok mereka, namun naga itu masih bertahan, ingin menekan serangan itu. Kamu bukan tetua ketiga pavilion naga terselubung tanpa alasan, membutuhkan kami bertiga untuk menahanmu. Jianfan memberikan segalanya dalam menggenggam rantai hitam bersama anak buahnya. Mereka bahkan mulai berkeringat. Tetua ketiga menggertakkan giginya, bibirnya melengkung jijik. Kamu pikir kalian bertiga bisa menahanku jika bukan karena mata emas petir ungu. Hehehe, kau benar. Kami masih memiliki mata emas petir ungu. Jianfan mencibir, sekarang tetua ketiga mengingatkannya, dia menggunakan tangan yang memegang rantai hitam untuk membuat tanda tangan. Dengan suara menderu, kilat ungu menyambar. Kulit kepala tetua ketiga menjadi mati rasa. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Jika cahaya ungu mengenai, itu akan menyebabkan luka berat, jika bukan kematian. Kaka ketiga. Longjiu dan tetua berambut merah itu gugup, bergegas membantu meskipun tidak tepat waktu. Melihat nasib tetua ketiga disegel di bawah petir ungu, Jianfan menyeringai. Pada saat inilah Zhuovan, yang hanya berjarak seratus kaki, menunjukkan senyum yang membingungkan. Dengan menggunakan kekacauan ini, aku akan mengambil nyawamu. Aku tidak bisa membiarkan pavilion naga terselubung kalah dalam pertempuran yang begitu penting. Niat membunuh Zhuovan melonjak saat tangannya bergerak. Bayi darah yang menunggu di sudut muncul dari tempat persembunyiannya, mengincar Jianfan. Dengan Jianfan dan kedua orangnya fokus pada tetua ketiga, mereka tidak menyadari bahaya yang akan datang. Hehehe, mati, tetua ketiga. Jianfan terkekeh saat mata gagak itu menumpahkan kilat ungu. Tapi kemudian kilatan merah tiba-tiba masuk ke tubuhnya dan merasakan napasnya terhambat, menghilangkan rantai hitam dari tangannya. Penatua Jian, apa yang kamu lakukan? Kedua anak buahnya melompat ketakutan. Jianfan menemukan sesuatu yang terkubur di tubuhnya dan ingin mengeluarkannya tetapi sudah terlambat. Tetua ketiga menekan keuntungannya dan meledak dengan kekuatan. Mengaum. Naga itu keluar dari rantai dan menggigitnya. Mata kedua pria itu menyipit saat mereka melarikan diri. Tapi penatua Jian yang menyedihkan berakar di tempat berkat kontrol bayi darah. Detik berikutnya, sebuah lengan terbang tinggi. Tetua ketiga meraihnya dan berdiri dengan bangga saat dia menertawakan Jianfan yang berlengan satu dan anak buahnya. Terkutuklah kamu. Paviliun naga terselubung pergi sejauh menyempurnakan makhluk iblis untuk membuat serangan diam-diam. Petik 2 Jianfan mengatupkan giginya saat hatinya berdarah karena kesedihan. Memikirkan bagaimana seorang kultifator iblis veteran seperti dirinya dihambat oleh makhluk iblis meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Apakah dia akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain sekarang? Yang lebih buruk lagi adalah bahwa ini kultifator yang saleh. Ayo pergi. Jianfan tahu dia kehilangan keuntungan dan tidak ada keuntungan dari pertempuran yang kalah. Namun Longjiu bukanlah orang yang membiarkan mereka pergi. Setelah mereka perasaan tetua ketiga saling dan berteriak sambil mengejar mereka. Bayi darah kembali ke dalam Zhuovan tanpa sepengetahuan siapapun. Dia tersenyum. Yang terbaik bagi lembah neraka untuk menyalahkan pavilion naga terselubung ini. Kebencian mereka tidak ringan dan sedikit lebih tidak akan mempengaruhi mereka. Zhuovan membenarkan tindakannya. Hanya saja dia tidak bisa membantu mata emas petir ungu untuk menarik perhatiannya. Dengan satu atau lain cara, aku harus mendapatkannya. Zhuovan menggosok dagunya saat matanya berkeliaran. Beberapa hal menarik perhatian kaisar iblis dan mata emas petir ungu kaisar langit kebetulan adalah salah satunya. Membunuh. Tapi kemudian, sekelompok pria berpakaian hitam menyerbu ke pavilion naga terselubung. Mereka semua adalah ahli tempering tulang. Namun, pavilion naga terselubung memiliki kemungkinan dan Long Jie memimpin timnya sendiri untuk mengusir musuh. Beberapa saat setelah kedua belah pihak bentrok, Long Kui keluar untuk menemui mereka dengan timnya sendiri dari halaman kecil. Selama pertempuran para ahli surga yang mendalam, mereka tetap bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka menunggu semua anak buah lembah neraka menyerang sehingga mereka bisa membunuh mereka semua sekaligus. Lembah neraka bertindak seolah-olah mereka tidak mengharapkan penyergapan dan mundur dengan Long Jie dan Long Kui di ekor mereka. Tidak lama kemudian mereka mundur setelah serangan awal meninggalkan klan Luo dan yang ada di halaman kecil. Apakah mereka tidak memancing? Hanya Zuo Fan tenang setelah mengetahui rencana lembah neraka. Dia sedang menunggu dalang yang sebenarnya keluar. Segera setelah itu, Yang Ming muncul memimpin bandit Black Queen Mountain. Zuo Fan menyeringai, lembah neraka telah membayar harga yang mahal untuk membuat klan Lei melenyapkan klan Luo. Saya ingin tahu seberapa jauh mereka bersedia untuk pergi. Petik 2. Bab 36. Bam! Pintu halaman kecil ditendang terbuka dan Yang Ming dan geng banditnya menyerbu tempat itu. Dapatkan palem naga pengembalian dan bunuh klan Luo. Yang Ming mengulurkan tangannya. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi berlalu, diikuti oleh Zuo Fan yang mendarat dari atap dan menghalangi jalan mereka. Orang-orang, jalannya tertutup. Silakan kembali, demi dirimu sendiri. Para bandit berhenti kaget. Yang Ming melangkah dari antara mereka dan mencibir, apakah kamu dari klan Luo? Zuo Fan mengangguk, saya pelayan klan Luo, Zuo Fan. Zuo Fan, Yang Ming menunjukkan seringai buas, di sini saya bertanya-tanya di mana mencari Anda, namun Anda cukup baik untuk melompat tepat di jalan saya. Siapapun yang membawakan saya kepalanya akan mendapat hadiah. Yang Ming berteriak kepada para bandit di sekitarnya. Oh! Di bawah tawaran menarik Yang Ming, para bandit menembak Zuo Fan seperti bola meriam. Zuo Fan mencibir ke dalam, apa yang bisa dilakukan oleh pembudidaya kondensasi ki lapisan kedua. Dalam sekejap, tangan Zuo Fan bergerak seperti bayangan, menyentuh kepala korban pertama yang berani melangkah mendekat dan mengirimkan energi hitam melalui penggunaan Demon Transformation Art. Di bawah tatapan terkejut dari yang lain, korban berubah menjadi debu dan tersapu angin. Bahkan Yang Ming takut, tidak pernah melihat metode pembunuhan yang begitu kejam meskipun dia tinggal di lembah neraka yang dipenuhi dengan monster pembudidaya iblis yang adil. Jika dia takut, para bandit itu ngeri. Meskipun Zuo Fan telah membunuh orang yang lemah, bagaimana dia melakukannya menarik reaksi yang jauh lebih besar dari mereka. I itu metode iblis terbaik. Mata Yang Ming berkedip-kedip, hilanglah rasa jijiknya terhadap Zuo Fan, sekarang digantikan oleh kewaspadaan tanpa akhir, siapa kamu? Tidak mungkin klan Luo bisa memiliki seseorang sepertimu. Dengan senyum sinis, Zuo Fan berpura-pura membelai janggut imajiner sambil berbicara dengan suara tua, adik laki-laki, apakah kamu lupa? Orang tua ini hanyalah seorang penipu. Itu kamu. Yang Ming menyadari bahwa dia adalah orang tua yang menemani Lei Yuting sebelumnya. Karena dia ada di sini, itu berarti niat membunuh muncul saat Yang Ming berbicara, di mana mereka. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, apakah kamu bodoh atau apa? Karena saya di sini, tentu saja mereka ada di sini bersama saya. Hati Yang Ming menegang, jika lelaki tua itu dan Lei Yuting keluar, kendalinya atas para bandit gunung Black Queen akan hancur. Seharusnya aku membunuh kalian berdua sejak awal. Yuan Qi Yang Ming meledak. Kekuatan tempering tulangnya menyebabkan para bandit tersentak mundur tiga langkah. Zuo Fan hanya menggelengkan kepalanya, kamu tidak akan menyerang, sampai kamu melihat Xiao Chui. Bagi Anda yang telah bersembunyi begitu lama di gunung Black Queen menunjukkan sifat hati-hati Anda, tidak dapat menerima kesalahan sekecil apapun. Sampai Anda mengetahui dengan pasti lokasi Xiao Chui, Anda tidak akan pernah membunuh tuannya. Hati Yang Ming sedang bergolak. Tidak pernah untuk orang seperti dia bisa membayangkan orang asing memiliki analisis yang begitu tajam tentang dirinya, yang bisa melihat melalui setiap gerakannya. Dia jauh lebih licik daripada orang-orang tua di lembah neraka. Dia harus mati. Saat kata-kata Zuo Fan mendarat, para bandit mulai ragu. Yang Ming tidak bisa menyeret ini lagi, karena takut mengekspos dirinya untuk selamanya dan merusak rencana rumah. Dia memilih untuk menyerang Zuo Fan. Metode iblis Zuo Fan membuatnya kaget, tetapi karena Zuo Fan hanyalah seorang pembudidaya kondensasi ki lapisan keempat, dia bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Zuo Fan terkejut dengan serangan mendadak Yang Ming dan mundur, apakah kamu tidak punya harga diri? Bagaimana seorang kultifator tempering tulang menggunakan semua kekuatannya untuk melawan seorang kultifator ki kondensasi? Yang Ming terkeke, kamu pikir aku sama bodohnya dengan Yukuan karena kamu lengah. Jarinya terulur dan kilat berkembang, gerakan yang sama yang digunakan oleh klan Lei, jari petir. Untuk tempering tulang awal Yang Ming untuk menggunakan seni bela diri peringkat roh pada Zuo Fan menunjukkan keputusasaan yang dia miliki dalam keinginan untuk membunuhnya. Namun, terlepas dari momentum sengit lawannya, Zuo Fan berhenti dan merentangkan tangannya saat dia menyambut Yang Ming dengan senyum yang membingungkan. Yang Ming terkesima, tetapi tidak cukup untuk mengekang serangannya. Zuo Fan kemudian melengkungkan jarinya dan cahaya kuning menyelimutinya. Yang Ming bertabrakan dengan cahaya dan memantul sambil batuk darah. Apa itu? Yang Ming tercengang di hadapan cahaya seperti itu. Dia hanya merasa seolah-olah jari Zuo Fan memegang kekuatan untuk mengirimnya terbang. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah dia hanya seorang pangki kondensasi? Bukankah Yu Kuan memberinya luka berat? Bagaimana dia begitu kuat? Zuo Fan terkeke pada kebingungan Yang Ming saat tangannya bergerak. Kau sedikit lebih kuat dari Yu Kuan, tapi tetap saja sampah. Satu-satunya nasib sampah adalah kematian. Mata Zuo Fan bersinar dengan niat membunuh. Seekor naga emas keluar dari tanah dan menukik ke Yang Ming. Kekuatannya Yang Agung membuat semua orang berlutut. Yang Ming merasa takut dan ingin mengutuk. Ledakan, rumah itu berbohong padaku. Bukankah mereka bilang ini hanya bisa menyerang secara diam-diam? Bagaimana dia memiliki kekuatan sebanyak ini? Jika naga itu menyerang, bahkan tulangku tidak akan tersisa. Hanya ahli surga yang mendalam yang memiliki kekuatan seperti itu. Bandit Gunung Black Queen ketakutan. Bukankah lembah neraka memancing semua ahli? Mengapa satu masih di sini? Tidak ada seorang pun dari tujuh rumah yang dapat dipercaya. Berhenti. Tepat ketika naga emas itu siap menyerang, sebuah teriakan datang. Para bandit tahu itu milik nona muda mereka dan harapan muncul di dalam diri mereka. Zuofan mendengus. Namun saat berikutnya puluhan rantai hitam turun dari awan hitam di atas. Mereka tidak hanya mengikat naga itu tetapi juga menghancurkannya. Zuofan melihat dengan murid yang dikontrak. Awan hitam itu sama dengan yang diandalkan oleh tiga tetua dari lembah neraka sebelumnya. Ada satu lagi. Sambil mengerutkan kening, Zuofan tahu awan hitam itu menyembunyikan sesepuh lainnya. Hehehe. Seorang pria turun dari awan hitam dan mendarat di depan Yang Ming. Lei Yuting juga tiba di sebelah Zuofan dan melotot. Bukankah aku sudah menyuruhmu berhenti? Siapapun yang menghalangi saya adalah musuh saya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Zuofan tidak memandangnya, hanya menatap pendatang baru. Lei Yuting mendengus. Huh, Jian Fantua itu menyuruhku untuk mengawasi para bandit Gunung Black Queen. Saya pikir itu buang-buang waktu dan tidak menganggapnya serius. Pria itu melambai, kamu Ming, pergi. Tidak, Penatua Yun, saya ingin mendapatkan kepala Zuofan sendiri untuk balas dendam saudara Junior Yukuan. Yu Ming memelototi Zuofan. Bam. Pria itu memberinya tamparan tak terduga, membuatnya terbang. Kamu pikir kamu bisa. Pria itu mencibir, kamu bahkan tidak bisa menandingi keahliannya, jadi kembalilah ke lembah neraka. Ini bukan urusanmu lagi. Penatua Yun, Yu Ming terganggu melihat tatapan tidak berperasaan di mata pria itu. Dia tidak pernah melihat Penatua Yun seperti ini. Yu Ming adalah salah satu yang terbaik di lembah neraka dan tidak ada Penatua yang pernah memandangnya dengan mata sedingin itu. Kak, kenapa? Pria itu mendengus, meskipun hatimu licik, aku dulu melihatmu sebagai pria yang berbakat, layak untuk dibesarkan. Tetapi sekarang setelah saya bertemu anak muda ini, saya menyadari bahwa anda tidak lebih dari seekor serangga. Petik 2. Pria itu kemudian menoleh ke Zuofan sambil tersenyum, Nak, kamu memiliki satu kesempatan, bergabunglah dengan lembah neraka dan semua perbedaan kita akan dibatalkan. Atau suara mendesing. Dia menggesek dan rantai hitam mengencangkan puluhan bandit Black Queen Mountain. Dia menarik sedikit dan yang tersisa hanyalah potongan daging. Atau ikuti jejak mereka. Sok menyebar ke mereka yang masih hidup untuk melihat ini dan Lei Yuting melotot marah padanya. Menggosok dagunya, Zuofan tersenyum, bukankah lembah neraka menggunakan gunung Black Queen untuk menyelamatkan reputasinya? Mengapa membunuh mereka? Dengan seberapa pintar kamu, aku yakin kamu bisa mengetahuinya. Pria itu mencibir, karena rencana kita sudah terbuka, saya lebih suka menghindari meningkatkan keraguan pada mereka dengan membunuh semua sekarang. Mereka, siapa itu? Zuofan mengerutkan kening. Pria itu menggelengkan kepalanya, kamu akan tahu begitu kamu bergabung dengan kami. Zuofan hanya tertawa, bagiku, lembah neraka sama seperti dia bagimu, hanya seekor serangga. Dia menunjuk Yu Ming dengan ejekan. Kemarahan pria itu tumbuh, nak, apakah kamu tidak takut mati? Zuofan mencibir, bisakah Anda mengirimkannya? Pria itu melompat dan menebas telapak tangannya dengan marah pada Zuofan, mati. Zuofan membuat gerakan dan lampu kuning memblokir serangan itu. Yu Ming melihat mereka berbenturan dengan kecemburuan dan kebencian. Dia dianggap luar biasa dan dikirim dalam misi penting ke Gunung Black Queen. Tapi kemunculan Zuofan yang tiba-tiba menghancurkan segalanya. Itu bahkan menyebabkan tetua meninggalkannya. Hanya, Zuofan, lihat saja. Yu Ming menyeka darah dari mulutnya dan melarikan diri. Lei Yuting langsung mengejar dan keduanya menghilang beberapa saat kemudian. Zuofan, di sisi lain, menghadapi pria itu dengan bantuan barisan. Melihatnya pergi, dia menghela nafas, gadis bodoh. Dan dia mengirim bayi darah untuk mengikuti mereka secara rahasia. Bab 37. Pria itu menyerang tiga kali dan Zuofan membalas dengan tanda tangan yang menghasilkan lampu kuning. Setelah 20 pukulan aneh, pria itu melayang di udara dan mencibir, kamu benar-benar sesuatu yang bisa mengendalikan arai naga melingkar kelas tiga di usia yang begitu muda. Sangat disayangkan Anda bertemu dengan saya. Petik 2. Dia kemudian bergegas menuju Zuofan lagi saat yang terakhir membentuk kubah cahaya kemasan untuk menghentikannya. Setelah meramalkan ini, pria itu mengumpulkan 20 persen lebih banyak kekuatan di telapak tangannya sebelum menyerang. Kubah itu runtuh di bawah pukulan yang menghancurkan dan dia terus melaju ke arah Zuofan. Huh, kekuatan surga yang mendalam bukanlah sesuatu yang bahkan dapat dibayangkan oleh seorang anak kondensasiki. Zuofan tersenyum dan bergumam, arah kelas lima juga bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang pemula. Dengan mendengus, tanda tangan Zuofan tiba-tiba berubah. Surga pertama. Mengaum. Seekor naga emas meletus dari tanah dan bergerak untuk menyerang Penatua Yun. Dengan jijik terlihat Penatua Yun melambaikan puluhan rantai hitam di sekitar naga dan menghancurkannya. Saat naga itu menghilang, gerakan Zuofan berubah lagi. Surga kedua. Mengaum. Mengaum. Dua naga emas menyerang kali ini. Terkejut, pria itu tidak pernah melihat susunan ini membentuk dua gambar naga. Ini melebihi pemahamannya tentang arah naga melingkar. Tapi itu bukan sesuatu di luar kendalinya. Kedua tangannya bergerak dan naga-naga itu dihancurkan di bawah rantai hitam. Bahkan sebelum pria itu bisa mengambil nafas, Zuofan berteriak dua kali. Surga ketiga. Tiga naga naik ke langit. Surga keempat. Dan naga keempat muncul. Surga kelima. Surga keenam. Surga kesembilan. Sebanyak sembilan naga emas berkeliaran di langit saat Auman menakutkan mereka bergema di mana-mana. Setiap klan besar di kota menggali lebih dalam ke rumah mereka, tanpa berani mengintip. Pertempuran ini adalah yang paling mengerikan dalam hidup mereka. Pria itu terengah-engah dan tampak terkejut melihat pemandangan yang megah. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa seorang anak kikondensasi mampu mengendalikan susunan yang begitu mengesankan. Ini bukan arai naga melingkar. Pria itu melihat sembilan naga emas mengarahkan pandangan ganas mereka pada musuh mereka, dia. Zuofan menyeringai kejam, ini adalah arai kelas lima, arai naga melingkar sembilan surga. Cobalah, jika Anda punya keberanian. Petik dua. Setelah melihat Zuofan dalam-dalam, pria itu terkekeh, sungguh lucu. Untuk berpikir seorang anak dapat mengontrol arai kelas lima, saya semakin tertarik. Untuk terakhir kalinya, maukah kamu bergabung dengan lembah neraka? Tatapan tajam pria itu mirip dengan menatap harta karun yang tak ternilai. Tapi dia hanya menerima penghinaan, aku tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk bergabung dengan tempat kumuh seperti milikmu. Karena kamu memilih untuk menutup jalan itu, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menuju kematianmu. Pria itu terbang seperti angin, dengan semua niat membunuhnya terfokus pada Zuofan. Zuofan hanyalah seorang remaja, tetapi pikiran yang kejam dan penuh perhitungan ditambah dengan bakatnya yang luar biasa membuat pria itu ketakutan akan masa depan. Yang terbaik adalah menghindari kecelakaan di masa depan dan membunuhnya di tempat. Zuofan jelas dari niat Penatua Yun dan dengan tanda tangan darinya, dia mengirim sembilan naga untuk menyerang Penatua. Sembilan ekor naga dibebankan. Sebuah suara memekakan telinga datang dan pria itu harus berhadapan dengan kekuatan sembilan ekor naga yang menakjubkan, menghentikannya mati di tengah jalan. Satu-satunya pilihannya adalah melepaskan rantai hitamnya, berharap kekuatan mereka cukup. Gemuruh. Di bawah langit yang bergetar dan tanah yang berputar, rantai pria itu dan ekor naganya berbenturan. Itu mengakibatkan dia dikirim terbang. Dia terbang 50 meter sebelum mendarat, memuntahkan darah saat pertama kali tubuhnya bersentuhan dengan tanah. Zuofan mengejek, bagaimana kamu bisa menjadi Penatua dengan kekuatan sebanyak ini? Bagaimana lembah neraka bahkan bergoyang di antara tujuh rumah bangsawan? Petik 2. Pria itu hendak menyemburkan kata-kata kotor. Siapa yang akan membayangkan hari ini akan datang ketika seorang anak kikondensasi akan bermain-main dengan dia? Begitu tersiar kabar, dia akan menjadi sasaran lelucon kekaisaran. Bahkan jika dia kembali ke lembah, penguasa lembah tidak akan melepaskannya hanya dengan cambukan lidah. Nak, bahkan jika kamu berlutut dan memohon, aku masih akan membunuhmu. Matanya merah, sebuah cincin emas muncul di tangan pria itu memancarkan aura yang mengerikan. Harta Karun Iblis Zuo Fan mulai serius. Harta Karun Iblis adalah senjata pembudidaya Iblis, seperti halnya senjata spiritual bagi pembudidaya yang benar. Dengan itu, kekuatan pria itu akan berlipat ganda. Tetua lembah neraka, apakah kamu tidak malu untuk menggunakan harta Iblis melawan junior kikondensasi? Zuo Fan mengejek. Tapi Penatua Yun menjawab dengan seringai buas, hehehe, siapa yang bisa tahu kapan semua orang mati? Zuo Fan cemas sekarang. Dia ingin memprovokasi Penatua Yun supaya dia bisa menghindari situasi ini. Tetapi ketika melawan seorang pembudidaya Iblis, mereka akan membungkuk ke titik terendah. Kemudian lagi, jika itu dia, dia juga akan mengambil keputusan yang sama. Jika seorang kultifator yang salem menyerahkan hidupnya untuk kehormatan, berjuang untuk keadilan dan masih mati dengan mengerikan, seorang kultifator Iblis hanya akan menganggap orang itu sebagai orang bodoh. Inilah sebabnya mengapa tidak ada pembudidaya Iblis yang ingin bertarung dengan pembudidaya Iblis lain. Mereka adalah karakter yang kejam, licik dan jahat dan satu-satunya hasil dari melawan mereka adalah satu pemenang dan satu pecundang tanpa di antara keduanya, terutama dalam kasus yang tak tahu malu. Hehehe, mati, nak. Pria itu menyerang lagi dan Zuofan mengirim sembilan ekor naga untuk menangkisnya. Tapi kali ini, cincin itu memancarkan cahaya perak dan meningkatkan kecepatan pria itu, memotong ekornya seperti pedang perak. Sangat cepat. Zuofan menarik napas dingin. Dia tahu kekuatan baru pria itu adalah karena cincin itu. Cahaya perak kemudian melintas di depannya, diikuti oleh seringai ganas pria itu. Nak, tidak ada tempat lagi bagimu untuk lari. Zuofan mengatupkan giginya melihat ujung mata gergaji cincin itu. Cahaya perak sepertinya memotong udara. Harta karun Iblis kelas 3. Zuofan tersenyum. Mata yang bagus. Pria itu mengangguk. Kamu adalah kekondensasi pertama dengan kehormatan mati dari harta Iblis kelas 3 ini. Saffa Gemun. Tunggu. Zuofan melambai dengan panik jika saya bergabung dengan lembah neraka sekarang. Sangat terlambat. Pria itu tertawa ketika Saffa Gemun mendekati Zuofan. Zuofan tidak ingin mati, dia baru saja bereinkarnasi. Tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan memejamkan mata. Ledakan. Petir tiba-tiba mencapai telinganya dan Zuofan masih bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Membuka matanya, dia melihat seorang lelaki tua jangkung di depan dengan darah mengalir di lengannya. Orang tua itu menghadap Pena Tua Yun, yang pedang Saffa Gemun berlumuran darah segar. Siapa kamu? Pena Tua Yun bertanya. Lei Yun Tian Gunung Black Queen. Saat lelaki tua itu berteriak, kilat menyambar di sekujur tubuhnya, siapapun yang berani mengacaukan klan Luo adalah musuhku. Zuofan sekarang tahu bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah penguasa gunung dari Gunung Black Queen. Sebelumnya, dia hanyalah seorang pasien yang terbaring di tempat tidur dan sekarang telah kembali sehat. Kamu sudah pulih? Zuofan sangat gembira. Sambil tersenyum, Lei Yun Tian mengucapkan terima kasih. Berkat kebaikan Stuart Zuo, saya tidak hanya pulih tetapi juga memasuki Profound Heaven Stage. Zuofan sangat gembira. Itulah yang dia butuhkan saat ini. Huh, apa yang bisa dilakukan oleh anak ki kondensasi dan Profound Heaven geser? Kalian semua akan mati sama saja di bawah pedang Saffa Gemunku. Dia mengangkat Saffa Gemun yang berdarah. Jangan terlalu yakin. Terkekeh, Zuofan membuat tanda dan sembilan naga emas melonjak. Patua Lei, tolong dengarkan aku. Kali ini kita akan mengambil nyawa orang tua ini. Lei Yun Tian melihat keyakinan di mata Zuofan dan mengangguk. Sementara musuh mereka sepertinya telah mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya. Hahaha, aku pernah menembus barisanmu sekali, nak. Kultivasi pria tua surga yang mendalam ini masih tidak stabil, tidak cukup untuk mengambil nyawaku. Petik 2 Sambil menyeringai, Zuofan bergumam, ketika saya menggunakan seseorang, saya tidak pernah mempertimbangkan aturan apapun. Ini kesempatan terbaik kita, Patua Lei. Menyerang. Bagus. Sejak Zuofan menyelamatkan hidupnya sekali, Lei Yun Tian percaya padanya. Dia tahu musuh lebih kuat darinya tetapi masih memilih untuk menghadapinya. Jari petir. Penatua Yun mencibir dan mengirim rantai hitam. Bahkan jika Lei Yun Tian tidak mati karena serangan ini, dia masih memiliki luka berat. Namun, sembilan naga emas juga ikut bertempur. Penatua Yun tidak punya pilihan selain membubung dan menggunakan cahaya perak dari senjatanya untuk memotong naga menjadi dua. Naga tidak dapat menghentikan serangannya saat dia beringsut lebih dekat ke Zuofan. Lebih baik aku membunuhmu dulu. Kecepatan Elder Yun meninggalkan Zuofan tanpa waktu untuk membuat tanda tangan, tetapi Lei Yun Tian muncul dengan jari petirnya mengarah ke Tenggorokan Elder. Kau memintanya, pria itu harus memindahkan target Savage Moon dari Zuofan ke Lei Yun Tian. Lei Yun Tian menunjukkan senyum puas, masih mau menyerang Penatua Yun. Untuk Lei Yun Tian, bahkan jika Zuofan berniat mengirimnya ke kematiannya, dia akan bersedia. Mati demi klan Luo adalah kematian yang baik baginya. Namun sesuatu terjadi tepat ketika Savage Moon mendekati dada lelaki tua itu. Berkat gangguan orang tua itu, Zuofan menyelesaikan tanda tangannya dan menggigit lidahnya, meludahkan esensi darah, huh, rasakan kekuatan sebenarnya dari Nine Heavens Coiling Dragon Array. Sembilan naga yang dipotong berubah menjadi titik emas dan bergegas ke Zuofan. Raungan agung dan kuno dilepaskan, diikuti oleh naga besar yang jauh lebih besar dari gabungan sembilan naga sebelumnya. Naga baru ini segera bergegas menuju Penatua Yun. Hanya, mata pria itu menyipit saat jantungnya bergetar, tapi sudah terlambat. Kecepatan naga baru itu bahkan lebih besar dari Savage Moon. Dia bahkan tidak bisa menenangkan Savage Moon untuk bertahan dan naga itu menabraknya, membawanya ke langit. Bagaimana bisa? Bocah ki kondensasi. Setelah ratapan terakhirnya, naga itu menahan pria itu di rahangnya dan meledak. Bab 38. Ledakan. Sebuah ledakan besar bergemuruh di langit di atas halaman kecil saat naga itu menyalakan surga dalam kilatan emas. Gelombang kejut bahkan memberi tekanan pada bangunan, meskipun sejauh ini, sementara rumah-rumah lain runtuh setelahnya. Suara yang memekakan telinga dari ledakan menyerang telinga orang bahkan ketika mereka menutupinya dan tergeletak gemetar di tanah. Serangan suara ini berlangsung selama satu menit penuh. Tapi tidak ada yang bisa menghapus citra mengerikan itu dari hati mereka, tidak ada. Seratus mil jauhnya, dua pria berbaju hitam bertarung saat mereka melarikan diri dari kelompok Longjiu. Di mana Jianfan itu, kemarahan Longjiu melonjak ketika dia tidak melihat musuh bebu yutannya, Nak, anjing tua itu pasti meninggalkan mereka berdua untuk menghentikan kita. Lupakan, tetua ketiga melotot dengan niat membunuh, mari kita habisi keduanya dulu. Di bawah serangan terpadu tiga tetua, kedua pria berbaju hitam itu berkeringat, tidak punya pilihan selain bertarung. Kemudian, suara mengerikan datang dari arah pavilion naga terselubung, diikuti oleh cahaya kemasan yang menerangi seluruh langit. Kelima orang itu menghentikan serangan mereka dan berdiri dengan kaget. Apa itu tadi? Apakah ahli lain muncul? Tetua ketiga merasakan telinganya bergemuruh dan menarik nafas dingin, tapi, ahli mana yang bisa melepaskan gerakan seperti itu? Mundur. Tanpa membuang waktu, tetua ketiga berteriak saat dia terbang kembali ke pavilion naga terselubung. Dia jauh lebih khawatir tentang kesejahteraannya daripada kematian dua tetua lembah neraka ini. Meskipun Longjiu tidak mau, dia mengikuti tetua ketiga sambil menghela nafas. Melihat tiga tetua pavilion naga terselubung mundur, kedua pria berbaju hitam itu menghela nafas lega, namun masih bingung dengan bagaimana kejadiannya. Mereka tahu seorang penatua ada di sana untuk memastikan rencananya tidak gagal. Tetapi bahkan penatua itu tidak cukup kuat untuk prestasi semacam ini. Plus, sekelompok serangga kikondensasi juga tidak terlalu berat. Jawabannya cukup sederhana dalam hal ini, ahli lain yang jauh lebih kuat dari penatua Yun muncul. Dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran, keduanya membatalkan rencana pergi ke sana untuk membantu penatua Yun. Mereka takut tiga tetua pavilion naga terselubung akan membuat jebakan. Jadi, mereka mengambil satu-satunya pilihan yang layak, mundur. Penatua Yun, kamu sendirian. Di halaman kecil, Lei Yun Tian menyaksikan langit malam ternganga. Dia pikir Zhuofan ingin dia memancing Elder Yun dan membiarkannya terbuka untuk serangan diam-diam. Dia pergi dengan itu meskipun tahu dia adalah orang mati. Selama klan Luo selamat, layak untuk mati. Tapi Zhuofan menentang imajinasinya. Dia masih bertindak sebagai umpan tetapi tidak membayar harga tertinggi. Sementara musuh tertangkap basah, anak itu muncul dengan pukulan dahsyat yang merenggut nyawa Penatua Yun, tanpa meninggalkan sisa. Mengingat akibatnya yang membara, Lei Yun Tian bergidik. Tidak hanya dia terkejut, tetapi juga terkejut. Seseorang tetua lembah neraka, seorang ahli surga yang mendalam, mati dalam satu gerakan. Anak ini menakutkan. Orang tua Lei. Zhuofan menarik nafas dan berdiri dengan lemah. Lei Yun Tian mendengarnya dan bergegas untuk mendengar instruksinya. Keyakinannya pada anak itu sekali lagi menguat. Ini bukan lagi hanya rasa terima kasih karena telah menyelamatkannya atau percaya pada potensi seorang pemuda, tetapi rasa hormat untuk yang kuat. Stuart Zuo, jika ada sesuatu yang ingin Anda lakukan, katakan saja padaku. Zuo Fan mengangguk, Patua Lei, saya akan meninggalkan klan Luo dalam perawatan Anda sementara saya membawa nona muda Lei kembali. Jangan khawatir, mereka harus melewati mayatku sebelum mereka dapat melukai rambut Yun Hai dan Yun Chang. Lei Yun Tian mengangguk dengan tekad. Zuo Fan menunjukkan senyum lega dan mengejar Lei Yun Ting. Lembah neraka hanya meninggalkan satu penatua di sini dan dia juga sudah mati sekarang. Melihat bagaimana tidak ada musuh lain yang muncul saat bertarung, Zuo Fan yakin lembah neraka hanya mengirim empat orang secara total, termasuk yang dikejar oleh para tetua pavilion naga terselubung. Di bawah pengawasan cermat ahli surga yang mendalam, keamanan saudara klan Luo dijamin. Jadi dia bisa mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menyelamatkan gadis bodoh itu. Agar aman, dia mengambil Safage Mun terlebih dahulu. Harta iblis kelas 3 tidak boleh disiasiakan. Yang Ming berlari seperti orang gila sambil mencengkeram dadanya di hutan yang suram. Dia terluka dari pukulan yang dia dapatkan dari susunan Zuo Fan, tetapi tamparan penatua Yun membuatnya lebih buruk. Pikirannya mendung dan napasnya terengah-engah. Adapun ledakan mengerikan sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Namun dia tetap terkejut, merasa bahwa pertarungan penatua Yun dan Zuo Fan tidak dapat dibayangkan untuk meningkat ke tingkat seperti itu. Berhenti. Teriakan yang jelas dan marah datang dari belakang, membekukan Yang Ming di tempatnya. Dia berbalik untuk melihat Lei Yuting mengawasinya dengan emosi yang kompleks. Memastikan dia sendirian dan memeriksa ulang Zuo Fan tidak ada di sana, Yang Ming santai dan menunjukkan seringai jahat, adik perempuan, kamu ingin menghentikanku sendirian. Sambil mengerutkan kening, mata Lei Yuting berubah berkabut. Untuk ayah baptisku, aku akan membantunya menyingkirkan murid pengkhianat itu. Hahaha, murid pengkhianat, saya tidak pernah menjadi salah satu dari Anda sejak awal. Yang Ming mengejeknya, selain itu, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatanmu? Bahkan jika kita mati bersama, setidaknya aku bisa membalas kebaikan ayah baptis karena membesarkanku. Mata Lei Yuting berkilauan dengan air mata saat dia menatap tepat di matanya, aku hanya ingin tahu, apakah kamu pernah mencintaiku? Energi iblis hitam melayang dari tangan Yang Ming saat dia mencibir, saya adalah murid jenius dari lembah neraka. Jika saya akan menikah, saya akan memilih di antara tujuh rumah. Bagaimana aku bisa terikat dengan orang sepertimu? Air mata jatuh tanpa henti tetapi Lei Yuting mengeraskan tekadnya, kalau begitu mulai sekarang, kita selesai. Lei Yuting mengikuti kata terakhirnya dengan kilatan kilat di antara jari-jarinya. Yang Ming tertawa, hampir tidak takut, dan melawan dengan tangan berwarna hitam. Dalam bentrokan antara telapak tangan yang membeku dan kilat yang berkedip-kedip, bunga api berterbangan. Namun, Yang Ming menghindari Lightning Finger pada detik terakhir dan memukul Lei Yuting tanpa penyesalan. Lei Yuting melihat seringai jahatnya dan menerima hasilnya, menutup matanya agar maut menjemputnya. Saat itulah kilatan merah menghantam telapak tangan hitam Yang Ming. Bam! Yang Ming dikirim terbang dan batuk darah di udara. Tangisan bayi datang dari lampu merah saat ia terbang ke semak-semak. Bangun dari pingsannya, Lei Yuting melihat Yang Ming terluka parah di tanah dan lampu merah melemah di antara semak-semak. Dia tahu itu adalah bayi darah Zhuofan. Dia berdiri di sana dengan linglung, bergumam ketika dia melirik bayi darah, Apakah kamu yang menyelamatkanku? Bayi darah mencoba terbang lagi, hanya untuk runtuh. Dia tidak tahu tentang ikatan tak terpisahkan antara Zhuofan dan bayi darah, namun, dia tahu itu adalah sesuatu yang dia hargai. Namun demikian, untuk berpikir bahwa Zhuofan akan mengirim hartanya untuk menyelamatkannya. Lei Yuting mulai merasa hangat di dalam. Ketika dia mengalihkan fokusnya ke Yang Ming, hanya niat membunuh yang tersisa di matanya. Berjalan mendekat, jari-jari Lei Yuting berderak seperti kilat. Yang Ming panik, ingin melarikan diri tetapi hampir tidak punya energi untuk bangun. Saudari Yuting, kasihanilah, ingat seberapa dekat kita, ingat bagaimana kita dulu tertawa. Yang Ming menyusut ke belakang sambil memohon. Sekarang aku ingin membunuhmu lebih banyak lagi. Mendengus, jari-jarinya memukul tanpa ragu-ragu. Teh tunggu, lepaskan aku, Yang Ming meratap, tetapi tidak ada yang mendengar tangisannya. Bam! Ketika serangan Lei Yuting akan mendarat, sebuah kekuatan yang luar biasa menghempaskannya. Seorang lansia botak mendarat di sebelah Yang Ming. Penatua Jian, Yang Ming berteriak. Dia mengambil Penatua Jian sebagai penyelamatnya, setelah menariknya keluar dari rahang kematian. Belum pernah dia begitu senang bertemu dengan seorang Penatua dari rumahnya. Sambil melirik anak yang terluka itu, dia berteriak, bagaimana kamu bisa jatuh begitu rendah? Bagaimana dengan rencananya? Wajah yang Ming jatuh dan menggelengkan kepalanya, tidak jelas. Penatua Jian ingin menendang benda tidak berharga ini pergi? Kamu adalah orang yang paling tahu tentang rencana ini, namun kamu datang kepadaku dan mengatakan itu tidak jelas. Pengeluaran rumah itu berat dalam rencana panjang dekade ini, dan ini jawaban Anda. Jika Penatua Jian tidak perlu mendengar laporan anak itu, dia akan membunuhnya saat itu juga. Lupakan saja, kita akan membicarakannya ketika kita kembali. Sambil mendesah, mata Penatua Jian beralih ke Lei Yuting yang tertegun, setelah kita menyingkirkan gadis ini. Dia kemudian melompat ke arahnya dengan serangan telapak tangan. Bertatap muka dengan ahli surga yang mendalam untuk pertama kalinya, Lei Yuting membeku ketakutan. Di bawah kekuatan seperti itu, dia bahkan tidak bisa bertahan. Apakah ini kekuatan dari Profound Heaven Stage? Lei Yuting memucat, terpaku di tempatnya saat dia menunggu telapak tangan mengambil nyawanya. Hanya, suara mendesing. Kilatan perak tiba-tiba membuat Penatua Jian ketakutan untuk mundur sebelum pukulan itu mendarat. Sesosok membuat dirinya memperhatikan saat berjalan di sebelah Lei Yuting, menyeringai sinis, apakah semua Penatua dari lembah neraka suka memilih junior. Suofan. Lei Yuting menangis kegirangan saat hatinya menemukan kedamaian. Bab 39. Anda lagi. Penatua Jian menyipitkan matanya ke Safage Moon dengan kaget, mengapa kamu memiliki harta iblis itu? Apa yang terjadi dengan Penatua Yun? Sambil menyeringai, Suofan mengarahkan Safage Moon ke Elder Jian, oh, kamu mengenalinya. Pikiran Jian Fan kacau balau, jangan bilang, bagaimana orang tua itu bisa mati di tangan anak anjing. Tetapi, semakin dia melihat harta iblis, semakin Jian Fan merasa kaget, benci, dan di atas segalanya, kebingungan. Meski begitu, tapi tidak ada harta iblis lembah neraka yang diizinkan jatuh ke tangan orang luar. Penatua Jian kemudian melihat niat membunuh telanjang di mata Zuofan. Sadar akan niat pihak lain, Zuofan mencibir saat dia mengirim bisikan ke Leiyuting, dengar, bidik hati orang tua itu dan tutup matamu saat kamu menyerang dengan jari petir. Abaikan yang lainnya. Dia menoleh padanya dengan kaget, bagaimana saya bisa memukulnya jika saya menutup mata. Kami tidak akan menang melawan seorang kultifator surga yang mendalam. Tapi dia segera mengingat karakter Zuofan yang tidak bermoral dan mengerti niatnya. Satu-satunya alasan dia menyelamatkannya adalah menggunakannya sebagai umpan hidup untuk dilemparkan ke dalam rahang kematian. Leiyuting mengangguk dengan sedih. Dia sudah siap untuk mati ketika dia membuat keputusan untuk datang ke sini. Zuofan melengkungkan jarinya, membuat bayi darah kembali ke tubuhnya tanpa disadari saat dia berteriak, sekarang. Zuofan pergi lebih dulu dan Leiyuting mengikuti rencananya dengan menutup matanya dan menggunakan jari petir. Terkejut, Penatua Jian tidak berharap mereka bergerak lebih dulu. Tapi dia tidak keberatan karena pertahanan seorang pembudidaya surga yang mendalam bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh pembudidaya kondensasiki. Satu-satunya bahaya dalam hidupnya ditimbulkan oleh Safage Moon itu. Karena itu, Zuofan memiliki fokus penuh. Leiyuting menyerang kilat dengan mata tertutup, mengabaikan segalanya, sementara Zuofan melayang ke kiri dan ke kanan. Penatua Jian mencibir, menutup mata pada gadis itu. Ketika dia berada di dekat Penatua Jian, Zuofan melintas di depannya dan menyerang dengan Safage Moon. Itu adalah hal yang sederhana bagi Jian Fan untuk meraih tangan Zuofan dan mematahkannya menjadi dua. Huh, jangan berpikir pengalihan kecil sudah cukup untuk menipu mataku. Aku sudah hidup jauh lebih lama darimu. Asap dan cermin tidak akan bekerja pada saya. Jian Fan mencibir. Namun, masih ada. Senyum Zuofan tetap ada. Tiba-tiba, hati Penatua Jian dipenuhi dengan kegelisahan. Sebelum dia bisa menjelaskan alasannya, lampu merah terbang dari Zuofan ke tubuhnya. Dari lengan Zuofan yang patah, darah menyembur keluar seperti sungai dan mewarnai pepohonan menjadi merah. Jian Fan memperhatikan Zuofan dengan marah. Itu, apakah kamu saat itu? Dia sekarang tahu apa yang telah memasuki tubuhnya belum lama ini dan membiarkan tiga tetua dari pavilion naga terselubung untuk menggunakan kesempatan itu dan merobek salah satu lengannya. Zuofan menyeringai. Kamu berani? Aku akan memberimu itu untuk merampok lenganku. Jian Fan menggertakkan giginya. Begitu aku keluar dari kendali makhluk iblismu, aku akan mencabik-cabikmu. Penatua Jian memfokuskan semua Yuan Qi-nya ke dalam tubuhnya saat berbicara. Zuofan tersenyum, meskipun merasakan tekanan yang meningkat pada bayi darah. Penatua Jian, Anda telah ditipu lagi. Petir berderak saat jari Lei Yuting datang dari belakang Zuofan dan mengenai dada Jian Fan. Menonton senyum menakutkan Zuofan dengan keraguan, mata Penatua Jian melotot karena keluhan dan kengganan untuk mati seperti ini. Penatua Jian, kamu salah. Aku adalah pengali perhatiannya. Zuofan tersenyum meskipun darah keluar dari mulutnya. Kamu hanya memperhatikan Safa Gemun, tetapi kamu lupa keadaanmu yang terluka. Melemah seperti kamu sekarang, kamu tidak lagi memiliki jumlah Yuan Qi yang sama seperti sebelumnya. Hahaha. Ketakutan di mata Penatua Jian semakin tebal. Pemuda yang licik dan kejam. Betapa mengerikan. Beginilah cara ahli Jian Fan menghembuskan nafas terakhirnya. Zuofan menggunakan dirinya sebagai umpan sambil menyerahkan pukulan terakhir kepada Lei Yu Ting. Setiap langkah dipenuhi dengan bahaya. Kesalahan sekecil apapun, keraguan sekecil apapun akan berarti kematian. Namun ketika Zuofan terlibat, semua yang mereka lakukan adalah seolah-olah mereka menari mengikuti iramanya, mengakibatkan kematian Tetua Jian. Terutama ketika Zuofan menghalangi Penatua Jian untuk menyadari bahaya sebenarnya yang bersembunyi di belakangnya, jari petir Lei Yu Ting. Dua junior ki kondensasi membunuh ahli surga yang mendalam. Jika ada yang membicarakan ini, tidak ada yang akan percaya. Celepuk. Zuofan pingsan dengan darahnya sendiri. Lei Yu Ting menangis putus asa ketika dia melihat ini. Dia pikir Zuofan ingin dia bertindak sebagai umpan, tetapi itu melebihi harapannya ketika dia mengambil peran paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Semua jenis emosi menyapu hatinya, rasa sakit, kehangatan, dan bahkan sesuatu yang tidak pernah berhasil diaduk oleh Yang Ming. Zuofan, maafkan aku. Lei Yu Ting berlutut di sampingnya, memperhatikan wajahnya yang pucat. Zuofan Melambai, ini bukan salahmu. Ketika bayi darah terluka, saya juga menderita luka dalam. Dia mengingat bayi darah dari mayat Penatua Jian, kali ini, akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk sembuh. Luka-lukanya tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan luka bayi darah yang mewakili hidupnya. Ini hanya berhasil meningkatkan aliran air mata Lei Yu Ting. Dia sekarang tahu bahwa makhluk iblis itu bukanlah harta karun, tetapi sesuatu yang terikat pada hidupnya. Namun bahkan dalam keadaan berbahaya seperti itu, dia memilih untuk menerima pukulan yang mengancam jiwa untuknya. Dia mulai melihat Zuofan dengan mata yang berbeda, tetapi Zuofan sendiri tidak peduli. Zuofan menunjuk Jian Fan, cari dia. Seorang tetua lembah neraka harus memiliki barang-barang berharga padanya. Petik 2. Baik. Lei Yu Ting menggunakan tangannya yang sangat cekatan untuk menyelesaikan tugas ini dengan keterampilan sedemikian rupa sehingga Zuofan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis, seorang bandit benar-benar terampil. Setelah Jian Fan dibersihkan, Lei Yu Ting kembali ke Zuofan. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menundukkan kepalanya karena malu melakukan sesuatu yang tidak pantas untuknya. Tapi dia tidak peduli tentang alasan mengapa dia menyembunyikan wajahnya. Saat dia menaburkan barang-barang di depan Zuofan, dia terus menghindari matanya. Zuofan merasa aneh tetapi tidak peduli dan mulai mengobrak abrik barang-barang Elder Jian. Hal pertama dan terpenting yang menarik perhatiannya adalah cincin penyimpanan dan segera menemukan apa yang dia cari di dalamnya. Sebuah cahaya menyala dan dua slip batu giyok muncul di tangannya, seni bela diri peringkat spiritual klan Lei, jari petir, dan seni bela diri klan Kai, tendangan angin. melibatkan seni bela diri tiga klan tetapi tidak ragu-ragu untuk membawa mereka ke dalam ringnya sendiri. Yang tersisa hanyalah beberapa metode kultivasi, seni bela diri, dan batu roh. Zuofan, sebagai mantan kaisar iblis, tidak peduli tentang itu dan melemparkan cincin itu ke Lei Yuting. Menurut aturan bandit, setengahnya milikmu. Lei Yuting menggelengkan kepalanya, orang tua itu adalah pembunuhmu. Mereka milikmu. Aku tidak menginginkannya, dia tidak memiliki apa-apa yang berharga. Zuofan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke tas. Itu hanya sebesar telapak tangan tetapi Zuofan tahu kualitasnya yang luar biasa. Itu adalah tas yang bisa menyimpan makhluk hidup. Dan apa yang ada di dalamnya tidak lain adalah gagak pemakan jiwa. Menyimpannya di dadanya, Zuofan tersenyum senang. Ini memegang minat terbesar baginya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menemukan rahasia mata emas petir ungu. Zuofan, setidaknya ambil cincinnya. Lei Yuting terkejut dengan isi cincin itu dan masih memutuskan untuk memberikannya kepada Zuofan, saya tahu klan luokaya, tetapi ada beberapa seni bela diri peringkat roh dan metode budidaya di dalamnya yang nilainya jauh lebih besar daripada batu roh belaka. Ini akan memberikan bantuan besar dalam memulihkan klan anda. Petik 2. Zuofan mengangkat bahu saat dia menimbang cincin itu, hal-hal sampah yang saya miliki ditumpukan. Tidak ada yang langka atau hebat tentang mereka. Jika anda tidak menginginkannya, saya akan membuangnya. Petik 2. Dia akan melakukan hal itu ketika Lei Yuting mengambil cincin itu dari tangannya, bagaimana kamu bisa menjadi orang yang sia-sia, bahkan tidak menginginkan seni bela diri peringkat roh. Bagaimana anda berhasil menjadi seorang pramugari? Dengan caramu bertindak, uang klan luo akan terbuang sia-sia. Zuofan tersenyum sambil memasukkan mayat Jianfan ke dalam cincinnya, waktunya untuk kembali. Pavillion naga terselubung memiliki beberapa penjelasan untuk dilakukan. Petik 2. Lei Yuting mengangguk dan bergegas untuk mendukungnya. Karena Zuofan terlalu lemah, dia hanya bisa bersandar di bahunya, membuat pipinya merah dalam prosesnya. Tunggu. Zuofan berhenti untuk melihat sekeliling, di mana Yang Ming. Lei Yuting melihat kemana-mana tetapi tidak ada pemandangan Yang Ming. Hanya. Mereka melupakannya di tengah panasnya pertempuran. Terkutuklah, dia lolos. Lei Yuting menggertakkan giginya. Zuofan menggelengkan kepalanya, tidak perlu repot dengan serangga. Tapi kemudian dia mengingat muridnya, Zhao Chen, dan niat membunuh melintas di matanya, tetapi bahkan serangga pun bisa menimbulkan masalah. Lain kali aku melihatnya, dia sudah mati. Bab 40. Sinar hangat matahari bersinar dari timur saat Long Jie dan Long Kui memimpin ratusan penjaga pavilion naga terselubung kembali ke cabang. Bahkan rasa lelah tidak bisa menyembunyikan kesombongan yang mereka bawa. Mereka tidak hanya memenangkan pertempuran dengan lembah neraka, tetapi juga melakukannya dengan spektakuler. Long Jiu, dengan tetua ketiga dan kelima, berdiri di gerbang menyaksikan kepulangan mereka dengan korban yang dapat diabaikan. Paman. Long Jie dan Long Kui membungkuk sambil tersenyum. Ketiga tetua senang, Kui kecil, Ah Jie, bagaimana pertarunganmu? Long Kui adalah orang pertama yang melaporkan, seperti yang diprediksi oleh para paman, setelah kamu mengejar para tetua dari lembah neraka, sebuah kekuatan besar datang untuk menyerang kami hanya untuk dikalahkan oleh kami. Hampir sedikit pembudidaya tempering tulang yang lolos. Petik 2. Bagus sekali. Long Jiu meneriakan persetujuannya, peningkatanmu sangat bagus akhir-akhir ini. Luar biasa bagi Anda untuk tidak hanya memimpin tim Anda sendiri tetapi juga untuk melenyapkan musuh. Petik 2. Kakak ketiga, ketika kamu kembali ke perkebunan, pastikan untuk melaporkan jasa keduanya kepada pavilion lord. Hahaha, Tawa Long Jiu mengguncang udara seolah-olah dia terbebas dari tekanan beberapa tahun terakhir. Tetua ketiga membelai janggutnya sambil tersenyum. Jasa besar yang dicapai keduanya untuk pavilion naga terselubung ini adalah yang pertama dalam hidup mereka. Pencapaian tersebut selalu diikuti dengan rasa hormat dan bangga. Oh, benar. Tetua ketiga mengerutkan alisnya, apakah kamu tahu apa penyebab ledakan luar biasa tadi malam? Long Jie dan Long Kui juga bingung. Suara itu mengguncang dunia dan kupikir itu berasal dari pertarungan tetua ketiga dengan tetua lembah neraka. Bukan, tanya Long Kui. Ekspresi ketiga tetua berubah serius saat mereka menggelengkan kepala. Ledakan itu mengguncang hati semua orang tadi malam, langsung menjadi misteri tentang apa yang menyebabkannya. Oh, bukankah klan Luo tetap bersembunyi di halaman kecil mereka selama ini? Ayo tanyakan pada mereka. Long Jiu menamparkan kepalanya saat dia menoleh ke tetua ketiga. Mengangguk, tetua ketiga berjalan ke arah halaman kecil, diikuti oleh yang lain. Long Kui menyeringai, pertempuran itu pasti sangat brutal tadi malam sehingga klan kecil seperti mereka bahkan takut untuk menjulurkan kepala mereka. Mereka mungkin tidak melihat apa-apa. Tidak ada yang berbicara sementara Long Jie menggelengkan kepalanya. Mereka jelas menyetujui pendiriannya, karena mereka pergi ke sana hanya untuk meminta petunjuk. Ketika mereka tiba di depan ruang tamu halaman kecil, mereka melihat anggota klan Luo berdiri di depan pintu Zuo Fan dengan wajah khawatir. Bersama mereka ada tiga orang lagi dan satu di antara mereka berada di Profound Heaven Stage. Tidak mungkin. Kemarin karena ketiga tetua terkejut, bergegas memberi hormat kepada Lei Yun Tian. Bolehkah saya menanyakan nama saudara laki-laki? Long Jiu menatapnya sambil bingung kapan klan Luo menjadi ahli. Lei Yun Tian membalas gestur itu karena dia tahu kekuatan pavilion naga terselubung. Saya Lei Yun Tian dari Gunung Black Queen. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan pavilion naga terselubung yang terkenal. Saya beruntung bisa bertatap muka dengan para tetua. Long Jiu mengangguk. Setelah tinggal di kota Winges begitu lama, dia tahu kota itu memiliki banyak klan dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Tetapi hanya klan Sun yang baru didirikan bersama dengan klan Luo sebelumnya, klan Kai dan klan Lei Gunung Black Queen yang merupakan klan peringkat pertama. Tentu saja, ini berlaku untuk kota kecil seperti Winges City, tidak termasuk tujuh rumah. Karena klan Lei sekarang memiliki ahli surga yang mendalam, pengaruh Gunung Black Queen akan berkembang tidak seperti sebelumnya. Terlepas dari bagaimana Bone Tempering Stage dan Profound Heaven Stage hanyalah satu panggung terpisah, fakta bahwa sebuah klan memiliki ahli Profound Heaven sebagai pengawas, sekarang menjadi klan kelas 2 di benua ini. Mereka yang tidak memiliki kekuatan seperti itu, hanyalah klan kelas 3 atau klan jatuh. Klan Lei sekarang dapat dianggap sebagai klan paling menonjol di Winges City. Kepala klan Lei, aku ingin tahu apa yang kamu, Longjiu menjelajahi matanya ke orang-orang yang berkumpul di depan kamar Zhuovan. Lei yuntian menghela nafas, Stuart Zhuo terluka tadi malam dan tidak jelas apakah dia akan selamat. Apa? Tempat ini juga diserang. Tetua ketiga terkejut, dia mengira Longjie dan Longkui telah memblokir semua anak buah lembah neraka tadi malam, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Apakah mereka menyiapkan dua tim? Huh, tiba-tiba mendengus jijik datang dari belakang, bukankah Zhuovan selalu bertingkah begitu tinggi dan perkasa? Bukankah dia membual bahwa dia telah melampaui tujuh rumah dalam sepuluh tahun? Sangat tidak berguna, hanya berakhir diranjang kematiannya dari sekelompok pencuri. Petik 2. Klan Luo dan klan Lei semua memelototi pembicara, tetapi Longkui hanya memutar matanya. Tenang, kui kecil, Longjiu menatapnya tajam dan Longkui terpaksa tetap diam. Tampak menyesal terhadap Lei yuntian, Longjiu berbicara, maafkan perilakunya yang gegabuh. Siapa itu? Cukup kuat untuk melukai Zhuovan hingga keadaan seperti itu bahkan dengan ahli surga yang mendalam seperti dirimu melindunginya. Apa? Aku melindunginya. Lei yuntian terkejut, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, saya malu untuk mengatakan bahwa saya baru saja maju tadi malam dan masih kekurangan kekuatan untuk membelas towards Zhuo. Bagi yang lain, Lei yuntian adalah yang terkuat di sini dan wajar baginya untuk melindungi semua orang. Tapi hanya dia yang paling jelas tentang siapa yang melindungi siapa tadi malam. Tapi musuhnya adalah ahli surga yang mendalam yang menyebut dirinya Penatua Yun. Apa? Kamu Yunxing? Penatua ketiga dan Longjiu terkejut ketika yang pertama bergumam, saya tidak pernah berpikir bahwa dia juga akan datang. Tapi kemudian dia berbalik dengan gembira pada Lei yuntian, Saudara Lei, kamu luar biasa. Pria itu adalah salah satu dari dua belas tetua lembah neraka setelah memasuki tahap surga yang mendalam selama beberapa dekade. Namun Anda baru saja maju ke Profound Heaven Stage dan mengalahkannya. Benar-benar mengesankan. Dua tetua lainnya juga menunjukkan kekaguman mereka. Lei yuntian tersipu dan berkata dengan batuk, Penatua ketiga melebih-lebihkan. Aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darinya. Lalu bagaimana kalian semua melewati malam tanpa cedera? Longjiu bertanya. Sambil menggaruk kepalanya, Lei yuntian melihat ke pintu Zhuofan, ini semua berkat Stuart Zhuo. Jika bukan karena dia, semua orang di sini pasti akan binasa. Petik 2. Maksudmu Zhuofan menahan Yu Yunxing sendirian sepanjang malam? Semua orang tercengang, termasuk Longkui. Tetapi dia hanya seorang pembudidayaki kondensasi. Longjiu membantah. Lei yuntian mengangkat bahu dengan bingung, saya jelas tentang itu, tapi jadi apa? Kata-kata terakhir mencekik Longjiu. Lei yuntian mengatakannya seolah-olah itu adalah kejadian umum bagi seorang pembudidaya kondensasi untuk melawan seorang pembudidaya surga yang mendalam sepanjang malam. Dan, tetua ketiga mengepalkan tinjunya, menatap Lei yuntian, maksudmu memberitahu kami Zhuofan memaksa penatua Yu Yunxing mundur. Mundur. Sambil mengerutkan kening, Lei yuntian menunjukkan sedikit ketakutan saat dia mengingat kembali kejadian tadi malam, kamu terlalu meremehkan Zhuofan. Meremehkan? Bagaimana? Bahkan jika seseorang menjelajahi benua, apakah dia akan pernah menemukan contoh di mana seorang pembudidaya kondensasi Ki memaksa seorang ahli surga yang mendalam untuk mundur? Kami hanya membuat tebakan yang paling masuk akal, namun bahkan ini terlalu dilebih-lebihkan yang bahkan Zhuofan tidak akan percaya. Jika bukan karena Anda menyebutkannya, kami tidak akan pernah memikirkan ide seperti itu. Tiga tetua menelan kering, dengan hati ditenggorokan mereka. Orang bodoh itu bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, terbunuh dalam satu gerakan oleh Zhuofan. Lei yuntian menghela nafas. Apa? Para tetua diliputi keterkejutan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Long Kui dan Long Jie juga tercengang. Tangan Long Jiu mulai menggigil tanpa sepengetahuannya, maksudmu Zhuofan berada di balik ledakan besar tadi malam. Dia membunuh sesepuh surga mendalam lembah neraka dan keluar dengan luka ringan. Petik 2 Lei yuntian melihat ekspresi bersemangat mereka dan ingin mengangguk, tetapi malah mengerutkan kening dengan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Long Jiu cemas dan auranya bocor, memaksa yang lain mundur beberapa langkah. Lei yuntian menghela nafas, sudah kubilang jangan meremehkan anak itu. Dia membunuh sesepuh lembah neraka, tetapi tidak dengan biaya cedera. Hanya Yuan Ki-nya yang habis. Itu tidak mungkin. Dia keluar tanpa cedera. Long Jiu babak belur dengan kejutan demi kejutan yang bahkan dia tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi lalu bagaimana dia bisa terluka. Bam! Zhuofan yang berwajah pucat membanting pintu hingga terbuka dan membentak Long Jiu, bukankah itu karena kamu, Bro Jiu? Zhuofan. Beberapa terkejut, beberapa senang, beberapa kagum, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan keraguan saat mereka menoleh ke arahnya. Apa kamu baik-baik saja? Luo Yun Chang khawatir. Baiklah pantatku. Zhuofan mendengus ketika dia memelototi semua orang yang hadir, di sini saya mencoba untuk mempertahankan hidup saya dan kalian harus terus mengoceh. Kamu pikir seseorang bisa sembuh seperti ini? Hanya. Mereka semua mulai merasa malu dan menundukkan kepala. Hanya tiga tetua yang menatapnya bingung. Zhuofan diam-diam mendengus, Bro Jiu, tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku terluka? Ini semua karena dia. Zhuofan mengeluarkan mayat dingin yang mengejutkan mereka semua. Yang paling terkejut? Tentu saja, tiga tetua. Penggemar Condor Jian. Bab 41. Ketakutan di mata Jian Fan tidak hilang bahkan setelah kematiannya dan terlihat jelas oleh semua orang saat mereka melihat mayatnya yang tergeletak kaku di tanah. Kematian macam apa yang bisa membangkitkan ekspresi seperti itu dari monster yang berkeliaran di benua itu tanpa hambatan? B. Bagaimana? Condor Jian Fan sebenarnya sudah mati. S. Siapa yang membunuhnya? Long Jiu terkesima dan tergagap. Zhuofan mencibir, apakah ada kebutuhan untuk bertanya kapan aku yang mengeluarkan mayatnya? Mereka semua memandang Zhuofan dengan mata orang asing. Masing-masing menebak seperti itu, tetapi tidak ada yang berani mempercayainya. Monster ini bahkan lolos dari serangan gabungan tiga tetua pavilion naga terselubung. Saya tahu bahwa ada dendam yang mendalam antara dia dan saudara Jiu. Karena aku kebetulan bertemu dengannya, aku membunuhnya. Menjentikan debu imajiner dari dirinya sendiri, Zhuofan tersenyum, Bro Jiu, tolong jangan tersinggung karena ikut campur dalam urusanmu. B. Bagaimana aku bisa? Long Jiu terengah-engah dan menatap mayat itu dengan mata merah. Monster ini merusak mata dan masa depanku. Saya hampir tidak bisa menahan diri dari meminum darahnya dan memakan dagingnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda karena membalas dendam sebagai pengganti saya? Saudara Zuo. Tiba-tiba, Long Jiu menangkupkan tangannya, mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sebagai saudara angkat. Selama Anda berada di domain saya, Anda hanya perlu bertanya dan saya akan melakukannya. Petik 2. Huh, Bro Jiu terlalu sopan. Saya hampir tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Zhuofan mengusirnya dengan lambayan, tetapi gerakan kecil itu menggerakkan lukanya dan meringis. Long Jiu muncul di sebelahnya dalam sekejap, jangan bergerak saudara, ini beberapa pil pemulihan. Dalam tiga hari Anda akan bangun dan sekitar. Petik 2. Long Jiu mengeluarkan beberapa botol kecil dan meletakkannya di tangan Zhuofan. Dengan kepedulian Long Jiu, para tetua lainnya menatap Zhuofan dengan takjub. Long Kui cemberut, merasa hatinya terendam cuka. Mereka baru saja memusnahkan orang-orang lembah neraka dan mendapatkan pahala besar yang bahkan ketiga tetua sangat gembira, namun itu tidak berarti dibandingkan dengan Zhuofan yang membunuh dua tetua lembah neraka. Huh, siapa yang tahu trik apa yang dia lakukan untuk menjadi sangat beruntung dan merebut kepala mereka. Bagaimana mungkin seorang pembudidaya kondensasi Ki pernah membunuh seorang ahli surga yang mendalam? Long Kui bergumam cemburu, tapi semua orang mendengarnya. Tetua ketiga melotot tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Namun Zhuofan tertawa, memang benar bahwa karena keberuntungan saya bertemu dengan tetua bertangan satu dan mendapatkan kepalanya, sebenarnya nasib buruk. Karena saya baru saja membunuh seorang ahli surga yang mendalam dan keluar dari Yuan Ki. Tapi ini juga membuatnya meremehkanku. bagaimana lagi saya bisa membunuh Penatua Jian yang terluka? Petik 2 Jika itu waktu lain, bukankah tetua akan membunuhku hanya dengan lambayan tangannya? Sik, tadi malam saya memiliki nasib buruk. Tidak seperti beberapa orang yang hanya harus memimpin anak buahnya untuk memastikan keselamatan mereka. Zhuofan menghela nafas saat wajah Long Kui memerah. Anda, Lei Yuting terkikik. Dia jelas tentang apa yang terjadi tadi malam. Zhuofan memang luar biasa, memaksa yang lebih tua untuk bertindak sesuai keinginannya. Tapi dia luar biasa, kejadian seperti itu tidak akan terulang setiap saat. Zhuofan mengatakan itu hanya untuk membenci Long Kui. Aku lebih baik dan lebih kuat darimu. Jasa saya juga lebih besar, semua berasal dari satu pukulan yang ditempatkan dengan baik. Meskipun Anda hanya bisa mengoceh mulut Anda. Tiga tetua tertawa ketika mereka menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa Zhuofan berhasil menjatuhkan ahli surga yang mendalam hanya melalui cara khusus dan tidak seperti bagaimana dia membual, membunuh karena dia bertemu dengannya. Tetapi faktanya tetap, dia membunuh dua ahli seperti itu dalam satu malam mengguncang inti para tetua. Jiutua, rawat luka saudara Zhuofan. Kami juga akan menambahkan beberapa ratus penjaga di sekitar lokasi sementara saya dan saudara Wu melapor kembali ke perkebunan. Kita harus memberi tahu Tuan Pavilion. Petik 2. Long Jiu mengangguk sementara Long Kui dan Long Jie membeku, mengapa bahkan tetua ketiga memanggil saudara Zhuofan. Zhuofan beradaptasi dengan perubahan di tempat, Bro San, Bro Wu, hati-hati. Tersandung, tetua ketiga dan kelima menggelengkan kepala dengan cemas. Jiutua benar, bakat terbesar anak ini adalah membaca hati. Setelah mereka pergi, Long Jiu dan yang lainnya membantu Zhuofan kembali ke kamarnya. Long Jie dan Long Kui pergi untuk menangani keamanan tambahan di halaman kecil. Di tempat tidur, Zhuofan mengatur napasnya dan bertanya, semuanya pergi, saya harus berbicara dengan saudara Jiu sendirian. Ketika orang-orang pergi, Long Jiu bertanya-tanya apa yang ingin diketahui Zhuofan dengan begitu mendesak. Bro Jiu, aku punya hadiah untukmu. Hadiah. Long Jiu hanya tertawa, saudaraku, aku tidak mencoba untuk mengecilkan hatimu, tapi klan Luo tidak memiliki apapun yang bisa membuatku tertarik. Atau apakah anda memiliki susunan kuno lainnya? Petik 2. Zhuofan menggelengkan kepalanya, dalam mimpimu. Arai itu sendiri bernilai minimal 10 juta. Apakah anda pikir mereka mudah didapat? Tapi aku cukup yakin kamu akan menyukai hadiah ini. Zhuofan mengeluarkan tas. Sambil mengerutkan kening, Long Jiu tidak mengerti sampai Zhuofan membuka tas dan seekor burung gagak mendarat di bahunya. Gagak pemakan jiwa Jianfan. Benar. Sejak lelaki tua itu meninggal, gagak ini tidak memiliki pemilik. Saya yakin Bro Jiu tidak perlu waktu lama untuk mengubahnya menjadi hewan roh anda, selalu ada untuk melindungi anda. Mata Long Jiu mulai berkilau. Gelar Godeya Long Jiu kehilangan semua kekuatannya sejak matanya dirampok. Sekarang dia memiliki gagak, seolah-olah dia memulihkan mata mistiknya. Saudaraku, terima kasih atas niat baikmu. Mata Long Jiu bergetar karena rasa terima kasih yang tulus. Zhuofan melanjutkan, Bro Jiu, hanya ada satu hal yang saya tidak jelas. Karena anda melatih satu mata di mata emas petir ungu, mengapa anda tidak bisa melakukan hal yang sama untuk yang lain? Huh, saudaraku, mata mistikku ini diperoleh melalui pertemuan kebetulan. Kesempatan sekali seumur hidup, Long Jiu menghela nafas mengingat masa mudanya. Mata mistik ini tidak dikultifasikan melalui metode kultifasi dari pavilion naga terselubung. Itu adalah sesuatu yang saya temukan melalui keberuntungan. Petik 2 Long Jiu menganggap Zhuofan sebagai salah satu teman terdekatnya. Dengan demikian, dia menjadi pendengar pertama dari rahasia yang Long Jiu telah kubur begitu lama. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang tiga zona bahaya di benua ini? Setelah Zhuofan menggelengkan kepalanya, Long Jiu tersenyum, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau melintasi benua, kecuali tiga zona bahaya. Terlepas dari kekuatan Anda, Anda akan merasa tidak berdaya melawan bahaya di sana. Petik 2 Zhuofan menganggup dari seberapa serius Long Jiu terlihat tetapi tidak mengambil peringatan itu ke dalam hati. Zonanya adalah Lightning Canyon, Ice Mountain, dan Fire Pit. Long Jiu menatap Zhuofan dengan serius, tetapi kemudian tertawa pada akhirnya, Sudahlah, bahkan jika kamu ingin pergi, kamu masih tidak bisa. Hanya jika keberuntungan Anda setinggi langit, Anda akan memasukinya. Petik 2 Mengapa? Karena zona-zona ini muncul secara acak. Hari ini, mereka mungkin berada di timur dan besok di barat. Terlepas dari mana mereka turun, itu akan menyebabkan tornado mengerikan yang menarik semua orang yang berani mendekat, sementara juga menjebak mereka di dalam. Itu pasti arai yang telah dikerahkan oleh seorang ahli. Jika seseorang tidak tahu bagaimana arai beroperasi, mereka tidak akan memiliki harapan untuk menemukan pintu masuk. Zuofan bertanya, lalu bagaimana kamu bisa keluar? Longjiu menganggup dengan tatapan yang dalam, kamu pintar, saudaraku. Iya, di masa muda saya, saya kebetulan berada di Lightning Canyon. Petik 2 Saat itu, tornado menyapu saya dan yang bisa saya lihat hanyalah dunia petir ungu. Setiap ahli di sana jatuh di bawah serangan ungu. Mengingatnya saja membuatku merinding. Kemudian hal yang paling aneh terjadi, pukulan yang ditujukan untukku mengenai mataku. Sementara saya tidak terluka, semua yang bisa saya rasakan dari mata saya adalah panas yang menyengat. Zuofan sekarang mengerti. Seperti yang dinyatakan dalam catatan rahasia sembilan ketenangan tentang mata emas petir ungu Kaisar Surgawi, semuanya menjadi sasaran untuk dihancurkan di bawah tatapannya, semua kecuali mata. Inilah sebabnya ketika kilat ungu menyambar mata Longjiu, dia tidak terluka. Mungkin karena keinginan saya untuk bertahan hidup, saya memberikan segalanya untuk memperjuangkan hidup saya. Saya menyadari kekuatan petir ungu tetapi masih ingin hidup. Pada saat itulah suara seorang pria mencapai saya. Dia melafalkan beberapa metode dan saya, dalam keadaan bingung saya, menirukan kata-katanya. Itu mengejutkan saya pada akhirnya ketika mata saya mengeluarkan kilat ungu. Petik 2. Mungkin karena mata, kilat ungu tidak lagi menyambarku. Akhirnya, ketika tornado berlalu, hanya saya yang selamat. Tetapi sejak saya kehilangan mata saya dan karena situasi panik ketika saya mendapatkannya, saya tidak lagi mengingat kata-kata yang diucapkan manusia dan tidak memiliki cara untuk membentuk mata mistik lainnya. Long Jiu menghela nafas sementara Zuo Fan mengangguk. Lightning Canyon adalah sisa yang ditinggalkan Kaisar Surgawi dan berisi metode kultivasinya. Aku harus menemukannya. Jika saya menambahkan warisan Kaisar 9 ketenangan dengan Kaisar Surgawi, dengan 2 dari 3 warisan Kaisar kuno di tangan saya, tidak ada yang bisa menandingi saya. Hanya, aku tidak bereinkarnasi dengan sia-sia. Tidak ada yang akan pernah membayangkan bahwa seorang ahli tahap Kaisar yang kuat akan meninggalkan sisa-sisanya di dunia fana. Hahaha. Zuo Fan ingin tertawa tetapi cukup bijaksana untuk menahan diri karena Long Jiu ada di sebelahnya. Bab 42. Pembicaraan mereka berlangsung sepanjang hari. Begitu Zuo Fan mendapatkan semua informasi yang menarik baginya, dia mengajak Long Jiu keluar setelah itu dia memasuki pengasingan selama sebulan untuk penyembuhan. Dengan pil pemulihan Long Jiu, dia kembali ke kesehatan penuh dalam 10 hari tetapi terpaksa menghabiskan waktu yang tersisa untuk menambal keadaan genting bayi darah. Sebulan kemudian, Zuo Fan keluar dari kamarnya meregangkan anggota tubuhnya dan menikmati udara segar. Selain itu, hanya beberapa hari yang lalu, dia dan bayi darah memasuki lapisan kelima dari kondensasi Qi. Hanya saja sayang sekali salah satu dari dua tetua dari lembah neraka mati sia-sia. Dia benar-benar berharap dia bisa menyerap Yuan Qi yang lebih tua pada saat itu. Dengan itu, dia akan berada di tahap tempering tulang sekarang. Ah, pelayan Zuo. Xiao Cui memekik kegirangan melihatnya tapi kemudian kabur. Zuo Fan bingung, merasakan wajahnya tanpa sadar. Apakah ada yang berubah tentang saya? Kenapa dia lari begitu dia melihatku? Apa yang menakutkan tentangku? Aku bukan monster pemakan manusia. Tapi dia segera mengetahui semuanya. Aku pasti terlalu kasar padanya ketika aku merobek pakaian mereka waktu itu dan gadis ini sekarang takut padaku. Sama seperti Luo Yunhai sebelumnya. Zuo Fan mencibir, aku agak terlalu keras pada kedua anak itu. Kakak Zuo, apakah kamu merasa lebih baik? Kali ini Kapten Pang yang kasar. Pang tua. Kapten Pang adalah satu-satunya yang diakui sebagai temannya sejak dia bereinkarnasi. Zuo Fan mulai merindukannya setelah tidak bertemu selama sebulan. Namun, saat Kapten Pang hendak memeluknya dengan ramah, wajahnya berubah dan dia lari. Kali ini, Zuo Fan terpana. Lupakan gadis itu, Xiao Cui, mengapa Pang tua bahkan menghindariku seperti wabah. Zuo Fan mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Dia ahli dalam membaca niat orang dalam negosiasi dan perkelahian, tapi itu karena dia yakin tindakan setiap orang dimotivasi oleh keuntungan. Namun, perilaku Pang tua membuatnya bingung. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakitinya dan dia seharusnya tidak memiliki alasan untuk takut padaku. Lalu, apa masalahnya dengan dia melarikan diri? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan bingung tetapi dia sedang tidak ingin mencari tahu alasannya. Seorang pria seperti kaisar iblis adalah orang yang bertindak hebat, tidak terganggu oleh urusan kecil. Ketika dia hendak pergi, Lei Yuting muncul di hadapannya dengan kotak makan siang dan Xiao Cui berlari di belakangnya. Tubuhnya yang imut bersembunyi di balik Lei Yuting, mengintip kepala kecilnya untuk menatap Zuo Fan. Kamu lagi apa? Zuo Fan berdiri di tempat, bingung. Lei Yuting berjalan dengan langkah tidak pasti, tidak seperti sifat tegas yang biasa dia bawa. Ketika dia melihat Zuo Fan, pipinya memerah. Um, pramugari Zuo, terima kasih telah menyelamatkanku. Terimalah tanda penghargaan kecil ini. Zuo Fan menatap kotak makan siang dengan curiga saat dia membuka tutupnya. Aroma yang luar biasa menyapunya ketika hidangan yang dibuat dengan rumit yang disiapkan dari hati berada di tempat terbuka. Bau yang luar biasa. Zuo Fan bertanya, dari mana kamu membelinya? Apakah Wingate City memiliki restoran yang luar biasa? Huh, mereka tidak dibeli. Xiao Cui melompat keluar sambil tersenyum, Nona muda menghabiskan 10 jam setiap hari membuat mereka dan menunggu Stuart Zuo keluar dari pengasingan untuk mencobanya. Setiap hari, Zuo Fan sekarang mengungkap misteri Xiao Cui yang berlari saat melihatnya. Itu untuk memberitahu Lei Yuting. Tidak tahu kapan dia akan keluar, Lei Yuting memasak untuknya setiap hari. Kegigihannya menggerakkan dia. Mengangguk, Zuo Fan berbicara, saya menerima hadiah Anda. Lei Yuting menangkup wajahnya yang memerah dan berbisik, Stuart Zuo baru saja sembuh dan perlu merawat tubuhnya. Cepat makan sebelum dingin. Benar. Zuo Fan kembali ke kamarnya dengan kotak makan siang. Meskipun dia berada di tahap kondensasi Qi, tidak makan selama sebulan membuatnya lapar. Lei Yuting dengan Xiao Cui di belakangnya mengikutinya. Matanya bersinar seperti matahari, lembut namun cukup hangat untuk melelehkan gletser. Ketika Zuo Fan hendak menggali, sosok menawan Luo Yun Chang memasuki ruangan dengan ketukan. Kapten Pang mengikuti di belakangnya. Mengernyitkan alis, Zuo Fan melihatnya membawa kotak makan siang juga. Oh, aku tidak tahu Stuart Zuo sudah menyuruh seseorang membawakan sarapan untuknya. Saya tidak khawatir untuk apapun. Petik 2. Ketika dia melihat kotak makan siang di depan Zuo Fan, senyum Luo Yun Chang melebar tetapi matanya menjadi tajam seolah-olah akan melubangi semua orang yang hadir. Apa yang membuatnya dalam suasana hati yang buruk pagi ini? Zuo Fan mengernyitkan alisnya dengan bingung. Tetapi ketika dia melihat tatapan kasihan Kapten Pang, itu membuatnya bingung. Bam! Luo Yun Chang membanting kotak di depan Zuo Fan sambil tersenyum. Stuart Zuo, ini adalah sesuatu yang aku buat untukmu untuk membantu pemulihanmu. Saya sudah mendapat bagian. Saya bukan orang yang rakus untuk makan terlalu banyak. Zuo Fan mengangkat bahu, berencana menyingkirkan kotak Luo Yun Chang tapi kemudian dia merasakan niat membunuh. Dia menangkap mata Luo Yun Chang yang memelototinya. Um, aku akan mencoba keduanya. Zuo Fan tersentak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia tidak mengerti tentang apa keributan itu tetapi tahu bahwa jika dia tidak mengatakan itu, akan ada bahaya nyata bagi hidupnya. Mengungkap hidangan Luo Yun Chang, dia menemukan mereka hangus hitam, memotong sebagian besar makannya. Um, ku rasa aku akan makan yang ini. Zuo Fan pergi ke kotak Lei Yuting saat dia menunjukkan senyum cerah. Tetapi bahkan sebelum tangannya mencapainya, Luo Yun Chang menabrak kotaknya lebih dekat dengannya dengan tatapan tajam, bukankah kamu mengatakan kamu akan memakan keduanya. Alis Zuo Fan berkedip, ragu-ragu muncul saat dia melihat lama pada piring bakaran Luo Yun Chang. Tapi dia hampir tidak bisa menolak tatapan tulusnya dan mengangguk, baiklah, aku akan memakannya. Luo Yun Chang tersenyum lebar, yang diremehkan Lei Yuting. Milikku dulu, Luo Yun Chang mendesak. Tidak, milikku. Lei Yuting berkata dengan tergesa-gesa. Mata kedua wanita itu bertemu dan percikan api tampak berterbangan. Zuo Fan bertanya-tanya, bukankah mereka dekat? Kenapa mereka tiba-tiba berkelahi? Dia tidak bisa memahami apa yang bisa membawa perubahan seperti itu pada mereka. Pertama datang pertama dilayani. Zuo Fan kemudian menggigit hidangan Lei Yuting. Dia menatapnya dengan mata lebar dan penuh harap. Zuo Fan mengacungkan jempol, lesat. Senyum Lei Yuting mekar seperti bunga sementara Xiao Chui mendorong dagunya dan berteriak. Nona mudaku mulai memasak sejak dia berumur 10 tahun. Tidak ada seorang pun di Wingate City yang bisa menandingi kahliannya. Anda beruntung hari ini, Pramugari Zuo. Petik 2. Kebanggaan Xiao Chui mempermalukan Lei Yuting, tetapi bahkan itu tidak bisa menghilangkan senyum cerah dari wajahnya. Luo Yun Chang cemberut, Zuo Fan, coba punyaku. Zuo Fan menggigitnya tetapi meludahkannya begitu menyentuh lidahnya. Bahkan racun lebih baik, kata-katanya tajam saat dia mengambil kotak Lei Yuting, aku masih memilih yang ini. Lei Yuting tersenyum, sementara mata Luo Yun Chang mulai berkaca-kaca. Wow, bau yang sangat harum. Pada saat ini Luo Yun Hai berteriak kaget saat dia melompat ke kamar Zuo Fan, Bro Zuo, kamu keluar. Dan Anda mengadakan pesta seperti itu, mengapa Anda tidak mengundang saya? Pergi dan makan masakan kakakmu. Zuo Fan menolaknya. Luo Yun Hai mengeluh, kahliannya tidak bernilai sepeserpun. Dia tidak tahu apa-apa selain membuka pintu dapur. Tidak dapat tinggal di sana lebih lama lagi, Luo Yun Chang berlari keluar dengan kotak makan siangnya. Tetapi orang-orang bisa melihat tetesan yang dia tinggalkan di lantai. Eh, apa aku salah? Luo Yun Hai bingung. Tidak semuanya. Zuo Fan melahap masakan Lei Yu Ting sambil berkata, tetapi beberapa orang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Setelah selesai makan, Zuo Fan memberitahu yang lain sebelum pergi. Tetaplah di sini karena orang-orang lembah neraka mungkin masih mengintai. Aku akan mengunjungi pavilion naga terselubung. Luo Yun Hai dan Kapten Pang mengangguk lalu menoleh ke Lei Yu Ting. Melihat wajahnya memerah, Xiao Cui bahkan lebih bersemangat. Betapa hebatnya, nona muda, Stuart Zuo tertarik padamu. Lei Yu Ting hanya tersenyum. Pada saat yang sama, di kota Kekaisaran. Di kantor yang megah, dua orang duduk berdampingan. Seorang pria berusia empat puluhan, mengenakan jubah sutra putih. Dia memiliki kumis gantung kecil yang bergetar dengan senyumnya. Pria lain berusia lima puluhan, dengan kulit muram dan mengenakan jubah gelap. Sepasang matanya yang besar dipenuhi dengan keluhan. Keduanya bertingkah seperti orang asing, tidak bertemu mata satu sama lain. Batuk, batuk, batuk. Dengan batuk, tubuh gemetar muncul di depan keduanya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah emas yang disulam dengan sembilan naga. Yang mulia, orang-orang itu bangkit dan membungkuk. Penatua melambai agar mereka duduk, pavilion naga terselubung dan lembah neraka keduanya berasal dari tujuh rumah bangsawan, pilar Kekaisaran. Masalah apa yang membuatmu meminta audiensi denganku? Petik 2. Penatua ini adalah Kaisar Kekaisaran Tianyu. Yang mulia, pavilion naga terselubung membunuh dua tetua lembah neraka kami bulan lalu, melanggar perjanjian tujuh rumah. Yang mulia, tolong hukum pavilion naga terselubung. Pria berjubah hitam itu mengeluh. Mencibir, pria parubaya itu berbicara, kamu wanshan, kamu berani mengeluh dulu. Tetua lembah neraka Anda melanggar domain pavilion naga terselubung saya. Bagaimana Anda akan menjelaskannya? Siapa yang pertama kali melanggar perjanjian tujuh rumah? Salah satu murid lembahku, Yu Kuan, terbunuh di kota Winges. Tidak bisakah saya mengirim seorang penatua untuk mengungkap masalah ini? Yu Wanshan menyipitkan mata, Long Yifei, kamu hanya membuat alasan untuk membalas dendam atas apa yang terjadi dua dekade lalu. Hahaha, dan, 20 tahun yang lalu, Anda menjebak penatua Jiu di drifting Leavis City dan merusak mata mistiknya. Anda menuduhnya memasuki domain Anda dan melanggar perjanjian tujuh rumah, saya tidak keberatan. Namun kali ini, penatuamu yang memasuki milikku. Dan bukan hanya satu, tapi empat. Apakah ini yang Anda sebut penyelidikan? Petik 2. Cukup. Teriakan dingin Kaisar datang saat matanya berkilat marah, kedua belah pihak melanggar. Ini adalah penilaian saya. Pavillion naga terselubung akan mundur dari kota Winges. Itu bukan lagi bagian dari domain Anda. Orang-orang lembah neraka dan pavillion naga terselubung tidak akan pernah menginjakan kaki di kota ini lagi. Yang mulia. Keduanya menangkupkan tinju mereka, tetapi Kaisar menjentikan lengan bajunya, masalah ini sudah selesai, mundur. Saya tidak lagi ingin mendengar apapun tentang tujuh rumah, atau tentang perselisihan internal. Petik 2. Dipahami. Hanya. Tak satupun dari mereka yang mau menerima kesimpulan ini tetapi tetap mundur. Ketika mereka pergi, mata Kaisar bersinar, agar orang-orang lembah neraka dapat memasuki kota Winges, mereka harus mengetahui rahasia berusia seribu tahun itu. Kota Kekaisaran selalu menjadi tempat konflik, dipenuhi dengan mata dan telinga setiap vaksi. Ini harus diketahui yang mulia. Sebuah suara tua menjawab dari belakang. Kaisar terkeke, sepertinya, rencananya telah dimulai, mutiara akan selalu bersinar, hehehe. Bab 43. Karena gerbang besar pavillion naga terselubung hanya berjarak beberapa ratus langkah, Zuofan memilih untuk berjalan. Namun, dia berhenti sebelum melewatinya. Di depan gerbang ada tandu kuning dengan empat pembudidaya kondensasi Kipuncak sebagai pembawa dan enam belas pembudidaya tempering tulang di sekitarnya. Sosok gemuk berbaju kuning berdiri di depan tandu. Anda hampir tidak bisa melihat matanya yang seukuran peniti dari pipinya yang menonjol. Pada pandangan pertama, orang akan menganggapnya memiliki roti di tempat kepalanya. Zuofan menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang gendut seperti itu. Bagaimana seseorang bisa menjadi sangat gemuk? Zuofan melanjutkan kiprahnya, melirik lemak dari waktu ke waktu. Penampilannya jauh dari menarik, tetapi budidaya kondensasi Kipuncak dan sejumlah besar penjaga tidak ada yang bisa dicemoh. Jika lemak itu dari pavilion naga terselubung, dia pasti sudah masuk sekarang. Tunggu. Entry Zuofan dihentikan oleh teriakan tiba-tiba. Berbalik, dia melihat kaki berlemak tenggelam ke tanah dengan setiap langkah ke arahnya. Pipi Zuofan mulai berkedut, apakah kamu butuh sesuatu? Hei hei, apakah kamu dari pavilion naga terselubung? Lemak itu tersenyum. Akan lebih baik jika dia tidak melakukannya, karena matanya sekarang hilang untuk selamanya. Zuofan dikejutkan oleh penampilan yang membingungkan untuk sesaat, saya hanya seorang tamu. Eh, itu artinya kamu juga bisa masuk. Si gendut menunjukkan senyum hangat, bolehkah saya meminta bantuan saudara untuk masalah kecil? Tolong kirim kabar ke nona muda Longkui. Dia tidak keluar sepanjang hari dan saya harus tidur di luar. Lemak aneh ini mengejar Longkui. Zuofan ingin tertawa, tetapi dia tidak bisa, tidak ketika ada begitu banyak orang di sekitarnya. Untuk berpikir bahwa Longkui yang angkuh mengenal orang ini. Mengesampingkan statusnya, berat badannya saja akan membuatnya canggung jika seseorang memergoki mereka bersama. Baiklah, aku akan memberi tahunya segera. Zuofan berjuang untuk tidak tertawa ketika si gemuk menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih, aku akan menyerahkannya pada saudara. Zuofan mempercepat langkahnya karena takut tertawa jika dia menghabiskan satu saat lagi dengan pria ini. Itu tidak layak menyinggung faksi besar untuk alasan seperti itu. Dia segera tiba di ruang pertemuan dan bertemu Longkui, nona kui, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Bagus, sampai kamu muncul. Longkui mendengus. Zuofan tidak keberatan, di mana brojiu, saya ingin berbicara dengannya. Keluar, Longkui memutar matanya. Zuofan membaca wajahnya dan menemukan bahwa dia tidak berbohong. Karena dia juga tidak melihat Longjie, itu berarti dia pasti bersama Longjiu untuk urusan bisnis. Ini akan menunda hal-hal yang ingin dia ketahui. Tapi dia masih memiliki pesan gendut itu untuk disampaikan. Untuk mendapatkan rasa terima kasih dan dukungan pria itu, yang harus kulakukan hanyalah membuat gadis sombong ini melihatnya. Apa salahnya melewatkan waktu sambil mempermalukan nona ini saat aku melakukannya? Zuofan menunjukkan seringai lebar. Ada apa denganmu? Longkui mengerutkan kening. Oh, tidak ada. Ada pria tampan kaya di luar yang ingin berbicara denganmu. Cepat dan temui dia sebelum dia pergi. Hei, nona Long, siapa dia? Zuofan menyikutnya dengan alis terangkat. Longkui tahu Zuofan sedang mengolok-oloknya dan menjadi marah. Mengabaikannya, dia berjalan ke gerbang dengan Zuofan tertawa di belakangnya. Sialan gendut, bukankah aku sudah menolak lamaran pernikahanmu? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Senyum lemak itu jatuh. Sister Longkui, itu terjadi saat aku berumur 10 tahun. Sekarang aku berumur 20. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa setelah aku melamar seribu kali selama 10 tahun terakhir ini? Petik 2. Tentu saja aku punya. Kesal. Zuofan menyelap pada saat ini, menepuk bahu si gemuk saat dia melihat Longkui, nona Longkui, cinta yang lembut dan kuat seperti itu jarang terjadi akhir-akhir ini. Temanku tersayang begitu jatuh cinta padamu sehingga dia bahkan tidur di luar menunggumu. Kata-kata terakhir hampir membuat Zuofan tertawa terbahak-bahak. Lemak itu sangat tersentuh sehingga sarkasme tebal terbang melewatinya. Longkui melihat mereka bekerja serempak, yang satu menjelaskan sementara yang lain setuju, dan merasakan kemarahannya memuncak. Tapi untuk beberapa alasan, dia berubah menjadi senyum menawan. Bahkan Zuofan ternganga melihat senyumnya seperti ini untuk pertama kalinya. Dan tidak perlu menyebutkan lemak yang meneteskan air liur. Longkui merasa sakit di dalam tetapi masih mempertahankan ketenangannya. Saudara Chong, Anda selalu memperlakukan saya dengan sangat baik sejak kami masih kecil. Tapi hatiku milik orang lain. Apa? Siapa itu? Wajah si gemuk berubah dan matanya menyemburkan api. Zuofan berpikir, uh oh, dia tidak berencana menyeretku ke dalam ini kan? Namun Longkui menoleh padanya dengan senyum penuh teka-teki. Oh, neraka. Zuofan tidak tahu dari vaksi mana si gendut itu berasal, tapi satu hal yang jelas, dia tidak boleh diprovokasi. Zuofan sudah memiliki lembah neraka sebagai musuhnya dan bermain-main dengan vaksi lain yang sama kuatnya. Jika tidak lebih kuat, maka bahkan Kaisar Iblis pun akan kesulitan mengubah bencana menjadi peluang. Aku bertanya-tanya mengapa kamu bisa memasuki pavilion naga terselubung seperti kamu memiliki tempat itu. Itu karena kau dan Longkui, si gendut itu meraih kerah Zuofan dan melotot. Zuofan membantah, saudaraku, itu semua hanya kesalahpahaman. Namun, mata si gemuk merah karena marah dan dibutakan oleh akal sehat. Ada dua hal yang membuat pria mengamuk, ayahnya dibunuh dan istrinya dicuri. Tapi yang terakhir menyebabkan lebih banyak kemarahan daripada yang pertama. Merasa seolah-olah dia mengenakan topi seperti itu tanpa alasan atau alasan mengubah kesalahpahaman ini menjadi konflik. Zuofan menghela nafas, sekarang saya harus meminta Longjiu untuk menjelaskan agar tidak menyinggung kekuatan lain. Dia sedang merenungkan bagaimana melakukannya ketika dia terhanyut oleh kata-kata lemak berikutnya. Kakak Kui, apa yang tidak kamu sukai dariku? Apakah ini memiliki sesuatu yang tidak aku miliki? Zuofan hampir memuntahkan darah, menyaksikan si gemuk dengan bingung, Saudaraku, sekarang aku tahu mengapa kamu melamar seribu kali. Orang-orang sombong, dia telah melihat banyak sekali, tapi ini adalah pertama kalinya Zuofan bertemu dengan seseorang yang tidak menyadari dirinya seperti orang ini. Melihat si gendut, yang bisa menggali tanah hanya dengan berdiri, Zuofan ingin berteriak, Saudaraku, ini lebih seperti kamu mengemas sesuatu yang jauh lebih banyak daripada aku. Bahkan Long Kui diam-diam memutar matanya. Saudaracong, pasti ada alasan lain bagimu untuk berada di sini. Anda tidak memiliki kemewahan meninggalkan ibu kota kekaisaran seperti yang Anda inginkan. Urus-urusanmu dan berhenti membuang-buang waktu. Itu tidak mungkin. Kamu adalah calon istriku. Aku bahkan melamar tugas ini hanya untuk melihatmu. Belum. Kemudian si gemuk memelototi Zuofan. Ayo berduel. Dia menunjuk hidung Zuofan saat dia mengamuk, kami akan berduel hari ini untuk menyelesaikan pengantin pria Sister Kui. Zuofan melihat lebih dekat pada si gendut, diam-diam mengaguminya. Anak ini adalah yang pertama yang tidak meneriakan nama klannya yang mulia di hadapanku. Hanya dari ini, Zuofan menyukainya. Mendengar permintaan lemak untuk berduel, salah satu pengawalnya melangkah maju. Tuan muda, tubuhmu terlalu berharga untuk berpartisipasi dalam duel. Lebih baik jika Anda membiarkan saya menanganinya. Petik 2. Diam. Si gendut menyela penjaga, saya yang ingin menikahi Sister Kui. Kehormatan dan martabat saya sebagai seorang pria dipertaruhkan. Jika kamu bertarung, aku akan diejek selamanya dan Sister Kui akan semakin membenciku. Aku tidak akan pernah menyetujuimu. Long Kui memutar matanya. Zuofan setuju sambil tersenyum, baiklah, saya terima. Namun, semua penjagamu lebih kuat dariku dan aku tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka jika mereka mengganggu. Jika saya mengatakan kami akan berduel, maka itu akan menjadi satu lawan satu. Kata-kata saya adalah emas. Kamu tidak percaya padaku. Si gemuk bahkan lebih marah sekarang. Zuofan menggelengkan kepalanya, aku percaya padamu. Tetapi jika saya mengalahkan Anda, dapatkah mereka menahan diri untuk tidak melompat? Pada saat itu, bahkan jika Anda memerintahkan mereka untuk tidak melakukannya, itu tidak akan banyak berguna. Petik 2. Tidak diketahui apakah lemak itu merenung atau marah karena matanya menghilang ketika dia menyipitkan mata. Tapi kemudian dia membentak para penjaga, kalian semua tetap di tempat. Jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Lalu dia menoleh ke Zuofan, pilih lokasi di mana kita tidak akan diganggu. Zuofan tersenyum sementara Longkui mengerutkan kening dan memblokirnya, kamu benar-benar berniat bertarung. Jika dia terluka, bahkan pavilion naga terselubung tidak dapat membantumu. Hanya. Dia hanya mengangguk, lemak ini tidak buruk. Longkui tercengang. Ketika si gendut melihat mereka saling menempel, hatinya terbakar amarah, terengah-engah dengan setiap kata, dia menyatakan, Pang, lihat saja nanti. Aku akan mengepel lantai bersamamu. Zuofan tersenyum, tidak mempedulikannya sedikitpun. Bab 44. Zuofan membawa si gemuk ke tempat terpencil di hutan. Karena Longkui takut akan kecelakaan, dia juga ikut, tetapi Zuofan sudah mengawasi bayi darah. Setidaknya perintah si gemuk bekerja seperti pesona dan para penjaga tetap tinggal. Zuofan bertepuk tangan, gemuk aku memujimu karena tidak menggunakan penjaga. Huh, aku selalu setia pada kata-kataku. Ini terkait dengan pernikahan bahagia saya dan suster Kui. Saya harus mengalahkan Anda, kepingsial, begitu teliti Anda tidak bisa melawan kemenangan saya. Atau siapa yang tahu alasan apa yang akan kamu gunakan nanti untuk mengganggu suster Kui? Lemak itu menonjolkan dagunya. Sambil tersenyum, Zuofan menunjukkan sisi jahatnya, apakah kamu tidak khawatir aku melakukan penyergapan? Lemak itu mengerutkan kening. Matanya yang seukuran peniti menjelajahi sekelilingnya saat dia meraung. Huh, aku bersedia berjuang sendirian melawan kesulitan apapun, tetapi jika kamu berpikir suster Kui akan terlihat ramah pada tercelah seperti itu, pikirkan lagi. Tidak peduli apa yang Anda miliki, saya tidak akan pernah kalah. Petik 2. Hahaha, cukup dengan kepahlawanannya. Nak, aku menyukaimu. Sudah waktunya kita memulai duel ini. Zuofan tersenyum. Namun bahkan sebelum dia selesai, sebuah pukulan menghadangnya. Zuofan bergegas menghindar, tetapi dia terlambat untuk bereaksi. Tubuhnya terbang dan pipi kanannya sekarang merah dan bengkak. Hei gendut, kupikir kau pria terhormat. Zuofan membentak lemak acuh tak acuh yang menjawab, bukankah kamu baru saja memulai duel. Semua adil dalam cinta dan perang. Zuofan menatapnya lama dan diam-diam mengangguk. Anak ini lebih licik daripada yang dia biarkan, namun dia berperilaku dengan hormat. Dia sejujur pang tua tetapi disitulah kesamaannya berakhir. Dibandingkan dengan pang tua yang sederhana, Zuofan lebih menyukai lemak yang cerdik. Seorang pembudidaya iblis akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Gendut ini, yang membengkokkan batas moralitas, lebih disukai Zuofan. Hahaha, kamu benar. Zuofan terkekeh dan menunjuk longkui, gemuk, lihat, longkui membuka baju. Si gendut bisa melihat kebohongan ketika dia mendengarnya, tetapi dia masih membelinya kali ini dan berbalik ke arah longkui. Bam! Zuofan menggunakan kesempatan ini untuk menendang lemak ke udara. Petik dua tanda seru petik dua. Longkui marah di pinggir lapangan dengan wajah merah, namun pelakunya tidak keberatan sedikitpun ketika tatapannya terfokus padanya. Berengsek celaka, kau berani menodai kehormatan suster kui. Saya akan menunjukkan kepada anda. Orang gemuk itu terhuyung-huyung saat dia berdiri, tetapi matanya terasa lebih panas dari sebelumnya. Zuofan membencinya, aku hanya main-main, tapi kamu tetap melihatnya. Bukankah kamu juga memikirkan sesuatu yang memalukan tentang nona muda kita? Lemak itu terkesiap. Dia belum pernah mendengar penghitung semacam ini sebelumnya. Zuofan mungkin tidak menghormati longkui tetapi bukankah dia sendiri menodai dewinya dengan membayangkan sesuatu yang tidak pantas. Jika demikian, apakah dia berhak menyalahkan Zuofan? Kekesalan Fatih hilang begitu saja dan dia bahkan merasa malu. Tapi begitu dia membayangkan longkui berganti pakaian, wajahnya menjadi merah padam. Mata kecilnya sempurna dalam menyembunyikan tatapan rahasianya pada sosok menarik longkui. Tapi dia tetap menemukannya dan menatapnya dengan niat membunuh. Ketika getaran merayapi tulang punggungnya, si gemuk fokus pada pertarungan, Pang, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Saatnya serius. Tubuh si gemuk memancarkan kilau kemasan dan bahkan tanah seni bela diri peringkat fana tinggi, pukulan mengguncang gunung. Si gemuk melesat ke arah Zuofan seperti banteng yang mengamuk, memecahkan setiap batu yang dia injak. Pang, lebih baik menghindar. Tetapi jika Anda melakukannya, akui kerugian Anda. Sambil menyeringai, Zuofan mengulurkan telapak tangan merah, tidak terintimidasi sedikitpun. Si gendut mengoceh, Sialan, ini akan menjadi pemakamanmu. Saya berada di lapisan ketujuh ki kondensasi dan menggunakan seni bela diri peringkat tinggi. Ini bukan gerakan yang bisa ditahan oleh pang kondensasi ki lapisan kelima. Petik 2 Jika Anda menghargai hidup Anda, menghindar. Tapi Zuofan tidak bergeming. Si gendut tidak menginginkan hasil terburuk dan ingin menahan sebagian kekuatannya, tapi sudah terlambat sekarang. Tubuhnya yang lembek sudah berada di atas Zuofan. Ledakan. Sesuatu yang aneh terjadi, Zuofan yang tampak lemah masih berdiri saat angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambutnya. Lemak, bagaimanapun, memiliki cahaya kemasannya tersebar berkat cahaya merah dan dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah dengan linglung dan bahkan saat dia bangun, dia masih tidak bisa menghilangkan keheranannya. Bagaimana ini bisa? Saya jelas lebih kuat jadi mengapa saya yang didorong mundur. Dia butuh waktu lama untuk pulih dari keterkejutannya. Long Kui mendengus. Dia tidak menyukai Zuofan sedikitpun, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengagumi kekuatan dan kemampuannya. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di benua yang telah membunuh dua ahli surga mendalam saat menjadi pembudidaya kondensasi Ki. Sesampainya di sebelah gemuk, Zuofan menawarkan tangannya sambil tersenyum. Gemuk, aku tahu kamu bersikap lunak padaku. Si gemuk menghela nafas, kerugian adalah kerugian. Menggunakan semua kekuatanku melawan seseorang yang lebih lemah sama dengan kalah. Saya seorang pria yang lurus. Ini adalah kemenanganmu. Zuofan berubah serius, kamu mungkin menganggapnya jujur, tapi aku melihatnya sebagai kebaikan. Si gemuk menatap Zuofan lebih dekat. Dia kagum pria ini menemukan niatnya dalam sepersekian detik. Aku mengerti sekarang mengapa sister Kui menyukaimu. Si gendut memujinya dan meraih tangan Zuofan. Dia pergi ke long Kui dan menghela nafas. Saudari Kui, Anda telah menemukan pria yang hebat. Pang ini akan berubah menjadi monster suatu hari nanti. Si gemuk merasa sedih. Namun suara tiba-tiba memecah kesunyian. Zuofan menyipitkan matanya dan mendorong lemak ke tanah. Lampu hijau melintas di atas mereka pada detik berikutnya, memotong semua pohon di jalurnya. Si gendut menatap Zuofan dengan rasa terima kasih. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Saya tidak pernah berpikir bahwa saingan cinta saya akan menjadi penyelamat saya. Petik 2. Masih terlalu dini untuk berterima kasih. Mereka datang. Zuofan mengerutkan kening saat dia membantu si gemuk. Long Kui juga berlari di samping mereka. Selusin pria muncul di sekitar mereka bertiga pada saat berikutnya, masing-masing mengeluarkan energi ahli tempering tulang. Apa sekarang? Ekspresi Long Kui Muram saat dia melihat Zuofan. Dengan pavilion naga terselubung yang lebih jauh dari penjaga si gendut, satu-satunya yang bisa diamitai bantuan adalah pria yang paling tidak disukainya. Tapi dia juga yang paling mungkin melakukan keajaiban. Si gendut melangkah keluar dari antara keduanya dengan percaya diri, ini aku yang kamu cari. Biarkan mereka pergi. Hai hai hai, sebagai anggota keluarga kekaisaran, kamu benar-benar memiliki aura seorang raja. Tapi sayang sekali kami tidak bisa meninggalkan saksi. Seorang pria menonjol dari kelompok, dia adalah pemimpin mereka. Lemak itu dipenuhi dengan kebencian. Tiba-tiba, Zuofan menendang si gemuk dengan kekek. Lemak ini berada di bawah perawatanku. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Petik 2 Selusin pria tertawa. Serangga ki kondensasi belaka ingin bertindak tangguh. Karena mereka semua akan mati, mari kita mulai dengan dia. Sebaiknya kita bunuh yang berlemak dulu dan selesaikan misinya. Cukup sulit menemukan kesempatan ini setelah menunggu begitu lama. Kita tidak bisa membiarkannya sia-sia. Saat mereka terus mengoceh, si gendut berbisik kepada Zuofan, saudaraku, mereka mengejarku. Aku akan lari ke arah timur saat kau membawa suster kui kembali ke pavilion naga terselubung. Zuofan menggelengkan kepalanya, dengan kecepatanmu, kamu bahkan tidak akan bertahan satu detik pun. Pilihan apa lagi yang kita punya? Tanya si gemuk bingung. Zuofan mengeraskan suaranya dan berkata, bunuh mereka semua. Dia mengambil langkah dan mencapai pemimpin mereka saat Safage Moon melintas di tangannya. Harta karun iblis. Hanya. Pemimpin itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi lampu merah masuk ke tubuhnya dan membekukan gerakannya. Suara mendesing. Dengan kilatan perak, sebuah kepala membuntuti langit diikuti oleh air mancur darah. Hanya Zuofan yang berdiri di genangan darah dengan mata yang kejam. Untuk pertama kalinya dalam hidup si gendut, matanya melotot dari wajahnya yang tembem menjadi lebih besar dari sebelumnya. Bab 45. Keheningan itu memekatkan telinga. Semua orang menyaksikan dengan ternganga pada acara yang sedang berlangsung. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa membayangkan seorang anak key condensation membutakan mereka, yang merupakan ahli tempering tulang, dan bahkan membunuh satu dalam satu pukulan. Semua ejekan dan penghinaan yang mereka miliki untuk Zuofan sekarang diganti dengan sangat hati-hati. Fatih masih belum sadar, menatap Zuofan seolah otaknya sedang kacau. Akhirnya dia sadar bahwa bukan dia yang paling menahan duel mereka, tapi Zuofan. Bunuh itu dulu. Dengan teriakan tiba-tiba, orang-orang itu menyerang Zuofan bersama-sama. Mereka sekarang satu pikiran, tidak lagi berbeda pendapat. Mereka harus membunuh Pang yang mengerikan dan jahat ini terlebih dahulu. Jika mereka meninggalkannya untuk nanti, mereka yakin mereka harus membayar mahal, bahkan jika jumlah mereka melebihi dia. Mereka sudah lama melupakan tujuan utama mereka dan sekarang mengarahkan senjata mereka ke Pang yang memegang Safage Moon dan berdiri di genangan darah. Sambil tersenyum kecut, Zuofan mencibir, saya tidak akan melakukannya dengan cara lain. Saat berikutnya, dia melompat ke musuh pertama. Pria itu terkejut dan bergegas mundur. Bahkan jika Zuofan hanya di tahap kondensasi dan tidak dapat menyakitinya, harta iblis kelas tiga akan memotongnya seperti mentega. Pemimpin mereka mendapat kematian yang menyedihkan karena meremehkan Zuofan dan dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Dengan mata tertuju pada jejak Safage Moon, si pembunuh menyeringai. Dia tahu bagaimana menghadapi Zuofan. Karena kecepatannya lebih unggul dari Zuofan, yang perlu dia lakukan hanyalah memperhatikan Safage Moon dan membunuh anak ini akan sangat mudah. Namun, tepat saat dia akan beraksi, Safage Moon memancarkan cahaya perak. Cahaya melilit Zuofan dan kemudian melesat ke tubuh si pembunuh. Pembunuh itu tidak tahu apa yang terjadi dan melihat ke atas ketika bagian atas tubuhnya meluncur ke tanah sementara bagian bawahnya berdiri di sana tak bergerak. Saat dia jatuh, dia masih bisa melihat wajah muram Zuofan. Terutama mata, dingin dan tidak berperasaan. Semua orang menarik napas dingin saat mereka menyaksikan Zuofan dengan ketakutan. Jika seseorang mengatakan bahwa membunuh pemimpin mereka adalah dari serangan diam-diam, kali ini adalah pertarungan yang adil namun Zuofan masih membunuh seorang ahli tempering tulang dalam sekejap. Ketika lampu perak menyala lagi, dia sangat cepat sehingga tidak ada pembunuh yang punya waktu untuk bereaksi sebelum Zuofan menjatuhkan yang lain. Kecepatan mengerikan seperti itu ditambah dengan tepi tajam bulan Safage membasahi punggung para pembunuh dengan keringat dingin. Karena kamu berani datang mencari masalah di wilayahku, Zuofan menyepitkan mata pada setiap pria di sekitarnya dan menelusuri lehernya dengan jarinya saat matanya memerah, hidupmu hilang. Pada saat itu, mereka semua memucat dan melangkah mundur. Ketakutan yang mereka rasakan dari matanya menambah ketakutan yang sudah mereka miliki. Peran mereka mulai kabur karena tidak jelas siapa korban dan siapa pembunuhnya. Peran pemburu dan mangsa sekarang telah berubah. Si gendut menyaksikan tatapan mendominasi Zuofan sambil terguncang. Kemudian, dia tersapu oleh perasaan akrab yang tiba-tiba, perasaan megah dan megah yang dia rasakan hanya dari ayahnya. Tapi apa yang dia rasakan dari Zuofan jauh lebih tegas. Seolah-olah semua orang yang berani melawan pria ini akan mendapati diri mereka mati tanpa keraguan sedikitpun. Tekanan yang dilepaskan kekuatan Zuofan adalah sesuatu yang bahkan membuatnya menggigil. Melihat bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Zuofan secara individu, seorang pembunuh berteriak, jangan takut, mari kita serang bersama. Dia hanya pangki kondensasi yang mengandalkan harta iblis kelas 3. Jika kita mengelilinginya, dia sudah selesai. Yang lain menganggup ketika rasa takut meredah dari wajah mereka, sekarang setelah mereka memiliki rencana, mereka menemukan harapan. Dengan teriakan, para pembunuh melompat ke Zuofan dan menutup jaring padanya. Mencibir, Zuofan bergegas maju tanpa rasa takut saat dia memegang Safagemun. Targetnya menelan ludah tetapi tidak mundur karena dia memiliki orang-orang di setiap sisi yang melepaskan pukulan ke Zuofan. Jika Zuofan terus menekan, pembunuhnya akan mati, tetapi begitu juga Zuofan di bawah serangan gabungan dari dua ahli tempering tulang. Tetapi jika dia mundur sebagai gantinya, itu hanya akan berfungsi untuk mengencangkan jaring dan kematiannya hanya masalah waktu. Zuofan tidak berencana untuk mati dalam pertarungan ini, atau dia akan melarikan diri sejak lama dengan bantuan peningkatan kecepatan Safagemun. Suara mendesing. Dengan kilatan perak, Zuofan menghilang dari pandangan mereka dan pukulannya hanya mengenai udara. Zuofan kemudian mendarat tepat di depan si pembunuh yang berdiri di belakang dua lainnya. Karena tidak melihat ini datang, si pembunuh ketakutan tetapi segera menjadi gembira melihat Zuofan tidak menghadapnya. Dia tidak menyanyiakan kesempatan ini dan meninju ke arah punggung Zuofan yang tak berdaya. Kepalamu adalah milikku, nak. Tapi cahaya perak melintas dan pria itu membeku. Pada saat malapetaka yang akan datang, Zuofan menyapu Safagemun di sekelilingnya dan melompat dari lingkaran ketat mereka. Adapun pria di belakang Zuofan, dia menyaksikan dengan mata terbelalak saat tubuhnya menyentuh tanah menjadi dua bagian, darah dan isi perut tumpah kemana-mana. Yang lainnya. Bahkan dibawa upaya bersama mereka, Zuofan keluar tanpa cedera dan merampok rekan mereka yang lain. Ketakutan di mata mereka semakin tinggi. Mereka memiliki harapan sebelumnya, ingin membunuhnya dengan angka. Namun harapan itu kini pupus. Orang aneh macam apa dia? Kapan tujuh rumah bangsawan memiliki orang seperti itu? Seorang pembunuh mengutuk saat dia merasa lututnya gemetar. Diam-diam mencibir, Zuofan menyipitkan matanya dan memandikan dunia dengan niat membunuh yang dikandungnya. Para pembunuh ini telah dikalahkan, mereka kehilangan keberanian dan tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri mereka. Zuofan bergegas maju dengan seringai buas. Cahaya perak berkedip saat Zuofan mengacungkan Safagemun dan mengirim anggota badan terbang dengan setiap pasing. Para pembunuh menangis selama upaya sia-sia mereka untuk menghindar, kehilangan semua keinginan untuk melawan. Zuofan seperti serigala di antara domba, memenuhi pembantaian dan pembantaiannya. Untuk jiwa yang sesekali bersemangat dan masih berani di antara mereka, bayi darah akan memasuki tubuh mereka dan menyegel gerakan mereka. Jadi mempersiapkan mereka untuk Zuofan, hanya untuk membuat mereka hancur. Jika itu hari lain, dengan kekuatan Zuofan dan bantuan Blut Infan, dia hanya bisa bertarung dengan satu ahli tempering tulang. Jika yang lain bergabung, dia akan kesulitan bereaksi terhadap serangan mereka, apalagi membunuh Selusin. Tapi untungnya dia mendapatkan Safagemun dari Penatua Yun, yang dia bunuh sebulan yang lalu. Ini memberinya kepercayaan diri yang baru ditemukan. Safagemun sama mematikannya dengan Blut Infan pada ahli tempering tulang, bahkan mungkin lebih. Terutama ketika mempertimbangkan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Dan semua ini ditambahkan ke Zuofan yang sudah memiliki keterampilan untuk melewati tahapan. Sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar harus berterima kasih kepada lembah neraka karena telah melemparkan mainan yang begitu bagus ke pangkuannya. Mendengar ratapan menyedihkan para ahli tempering tulang, menyaksikan kepala dan isi perut berterbangan, si gemuk tetap tak bernyawa karena syok. Dia berdiri di sana menyaksikan tarian mengerikan yang dilakukan Zuofan bersama Safa Gemun. Bagi para pembunuh ini, menangis dan memohon untuk hidup mereka adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Dia hampir tidak percaya bahwa pria yang dia kenal sebagai saingan cinta, pria yang dia tantang, kuat sampai tingkat ini. Mengingat duel mereka, itu tampak lebih seperti lelucon sekarang. Pakar tempering tulang dibantai seperti binatang di depan orang gemuk. Saya, seorang pembudidayaki kondensasi berlapis ke tujuh, berani mengeluarkan tantangan, dan masih bersikap lunak padanya saat mengajarkan keadilan. Huh, Yuan Chong, tindakan lunakmu dan khutbah keadilanmu tidak ada artinya. Si gemuk menggelengkan kepalanya, merasa sedih. Dia telah melihat banyak rekan di antara tujuh rumah yang jenius dan bahkan jika dia tidak lebih kuat dari mereka, dia percaya kekuatan mereka tidak jauh darinya. Tapi Zuofan menunjukkan padanya hari ini apa arti pepatah, seorang pria di atas manusia, dan langit di atas langit. Para jenius itu tidak lain hanyalah sampah jika dibandingkan. Selain itu, kesenjangannya sangat besar di usia yang begitu muda. Longkui menutup mulutnya mengalami kejutan terbesar yang pernah dia rasakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Zuofan berkelahi. Dia telah mendengar tentang dia membunuh dua ahli surga yang mendalam, tetapi keraguan masih ada. Gagasan ini terlalu keterlaluan bagi siapapun untuk percaya. Tapi melihatnya bertarung hari ini, membuat nona muda ini terpanah. Kekejaman, mata yang sombong, seolah-olah iblis telah turun, yang mampu menakuti dan mengalahkan bahkan para ahli Ketika Zuofan akhirnya berhenti, Safage Moon di tangannya meneteskan darah. Tanah kering di sekitarnya telah menjadi genangan darah yang luas. Seorang pembunuh menggigil ketika dia melihat Safage Moon jatuh dengan ketakutan. Kakinya putus, tetapi rasa sakitnya tidak terdaftar karena hanya mengemis yang tersisa di pikirannya. Tanpa meliriknya, Zuofan bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimu? Mata Zuofan tidak mencerminkan sedikitpun rasa kasihan terhadap makhluk hidup manapun di dunia ini, hanya kedinginan. Pembunuh itu melihat sekeliling untuk melihat saudara-saudaranya yang sudah meninggal dan ketakutan melanda hatinya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menggambarkan kebiadaban dan kekejaman pemuda di hadapannya ini. Pemuda ini, dalam semua arti kata, iblis. Hati si pembunuh berantakan. Hanya i itu. Tapi suara siulan tiba-tiba terdengar dan mata si pembunuh kehilangan cahayanya. Membunuh dengan niat, seorang ahli Radiant Stage. Zuofan menarik napas dingin. Matanya yang tak berdasar dan dingin sekarang menunjukkan riak kepanikan. Bab 46. Suara siulan terdengar jelas oleh semua orang, tetapi tidak ada yang mampu mengendurkan kewaspadaan mereka. Sebaliknya, masing-masing merasakan jantung mereka ditenggorokan. Seorang ahli Radiant Stage mampu membunuh dengan niat surgawi saja. Ini adalah musuh yang Zuofan tidak akan bisa kalahkan bahkan dengan Blutin Fan dan Safage Moon. Getaran sedingin es menjalar di punggungnya saat Zuofan menjadi semakin serius. Suara mendesing. Peluit berhenti tiba-tiba dan sepasang langkah bergema. Zuofan dan dua lainnya lupa bernapas. Mata mereka tertuju pada lokasi suara itu. Tetapi ketika orang itu keluar ke tempat terbuka, si gemuk tertegun sejenak sebelum berteriak, Guru, kenapa kamu ada di sini? Longkui menangis kegirangan, Senior Fang, apa yang membawamu ke sini? Zuofan melihat keduanya mengenali pendatang baru dan mulai menilainya. Pria itu memiliki janggut dan tampak seperti berusia enam puluhan. Dia mengenakan jubah biru dan pedang diikat di punggungnya. Selama ini dia tersenyum saat Seruling Giok hijau berputar di tangannya. Seruling Giok mengejutkan Zuofan. Dia ingat sesuatu dan bertanya, apakah kamu salah satu dari lima naga surgawi, penjaga keluarga kekaisaran, pedang surgawi Seruling Giok, Fang Kiubai. Zuofan mendengar Longjiu menyebutkan bahwa bahkan jika keluarga kekaisaran tidak bisa lagi mengendalikan tujuh rumah, mereka masih bisa bertahan, semua berkat lima naga surgawi. Masing-masing adalah ahli panggung radian puncak yang tidak akan berani diganggu oleh tujuh rumah. Di antara mereka, ada seorang pria yang dikenal sebagai First Divine Sword, dan dia adalah Fang Kiubai, Jade Flute Divine Sword. Dia membual dirinya telah menyatukan pedang dan Seruling menjadi satu, bahwa pedangnya mengikuti suara dan mengubahnya menjadi niat pedang. Suatu kali, dia seorang diri mengalahkan lima ahli panggung radian dengan serangan pedang, memaksa tujuh rumah untuk melupakan pengujian dia sementara juga menyebarkan namanya ke empat penjuru dunia. Pria itu mengangkat alis dan memperhatikan Zuo Fan dengan tatapan mendalam sebelum mengangguk. Dengan tawa, Long Jiu muncul di hadapan semua orang, bukankah aku benar? Anak ini memiliki mata yang tajam. Aku hanya menyebutmu sekali dan dia sudah mengenalimu. Paman Jiu. Long Kui sangat gembira saat dia berlari ke arahnya, kapan kamu dan senior Fang tiba? Kenapa kamu tidak keluar lebih awal? Hahaha, kami sudah di sini sejak duel brother Zuo dan pangeran ketiga. Long Jiu menoleh ke Zuo Fan, saudara Zuo, Anda cukup tangguh untuk melawan selusin ahli tempering tulang. Ketika saya seusia Anda, saya pasti tidak memiliki keberanian yang Anda tunjukkan hari ini. Aku benar-benar mengagumimu. Long Kui cemberut sambil melirik ke samping ke arah Zuo Fan. Melihat Zuo Fan beraksi membuatnya yakin, tetapi mengakui itu bukan masalah. Tuan, dengan Anda dua senior di sini, mengapa Anda tidak bertindak? Anda hampir membuat siswa Anda khawatir sampai mati. Fatih menepuk dadanya yang gendut, tidak masalah apa yang terjadi padaku. Tapi bagaimana jika sister Kui terluka? Hahaha, dan melewatkan pertunjukan yang bagus. Fang Qubei tertawa, menatap Zuo Fan yang tenang dan mengumpulkan. Selain itu, saya belum pernah melihat tampilan luar biasa jenius seperti itu sebelumnya. Senior, kamu terlalu baik. Zuo Fan menangkupkan tangannya, tetapi wajahnya sedingin batu. Aku hanya ingin tahu, mengapa senior membunuh yang terakhir. Apakah itu? Fang Qubei menyipitkan mata dan senyumnya berubah palsu saat dia berbicara dengan nada dingin. Anak muda, kamu sangat tajam, tetapi kekuatanmu mungkin mengubah keunggulan ini menjadi cacat. Mengangkat alis, Zuo Fan tertawa dan menangkupkan tangannya, terima kasih junior atas pelajaran seniornya. Junior sudah melupakan pertemuan ini. Zuo Fan menangkap peringatan Fang Qubei. Dia tidak menggunakan kekuatan yang cukup untuk menyodok hidungnya dalam konflik mereka. Pria itu telah membungkam si pembunuh untuk melindunginya. Fang Qubei memandangnya sekali lagi dan kekagumannya tumbuh, kamu tidak hanya pintar tetapi juga tahu kapan harus mundur, betapa jarangnya. Sungguh mengejutkan, menemukan seseorang sepertimu di dunia Fana di luar tujuh rumah. Jika Anda bukan seorang pembudidaya iblis, sesuatu yang saya tidak cocok, saya ingin mengajari Anda selama dua tahun dan membuat masa depan Anda tidak terbatas. Petik 2 Longkui dan lemak terkejut. Orang luar mungkin tidak tahu siapa Fang Qubei, tetapi tujuh rumah itu sangat jelas karakternya. Siapa di antara kepala tujuh rumah yang tidak ingin memiliki anak di bawah pengawasannya. Tapi lelaki tua ini keras kepala seperti bagal, tidak memberi mereka perhatian. Bahkan jika Kaisar memintanya atas nama putra-putranya, dia tidak akan bertindak berbeda. Dia telah mengajar si gendut selama tiga tahun karena Fang Qubei menghargai kemauannya yang kuat, namun si gendut nyaris tidak belajar beberapa gerakan. Tapi itu tidak cukup untuk menerima dia sebagai murid. Namun pertama kali dia melihat Zhuovan, Fang Qubei mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Jika keduanya berjalan di jalur kultivasi yang sama, Zhuovan akan menjadi murid pertama pedang surgawi. Kemanapun dia pergi, jika ada murid tujuh rumah yang melihatnya, mereka harus sujud kepadanya. Longjiu melihat keterkejutan kedua anak itu dan menduga pikiran mereka dengan menggelengkan kepalanya. Anak-anak ini belum mencapai level kita, jadi mereka tidak tahu arti penemuan langkah. Dengan bakat Zhuovan, setiap ahli yang melihatnya pasti ingin mengambilnya sebagai murid. Bahkan jika seseorang tidak tertandingi di dunia, untuk mewariskan jubahnya, dia perlu menemukan murid terbaik yang cocok untuk kewarisannya. Semakin besar kekuatan ahli, semakin tinggi harapannya. Tapi Zhuovan menggelengkan kepalanya dan bahkan mencibir. Lupakan Fang Qiubei yang tidak menerimanya karena perbedaan jalur kultivasi, bahkan jika dia bisa diterima, dia masih menolak. Sebagai kaisar iblis, satu-satunya yang layak dia panggil guru adalah ahli panggung kaisar. Fang Qiubei enggan membiarkan Zhuovan melewatinya tetapi, pada akhirnya, dia mengambil lemak dan pergi, Long Jiu, pangeran ketiga masih memiliki tugas untuk diselesaikan, jadi saya membawanya bersamaku. Fang Qiubei dan lemak menghilang begitu dia selesai. Tunggu, Fatih masih ingin mengatakan sesuatu kepada Long Kui dan Zhuovan, tapi sudah terlambat. Satu detik wajahnya yang cemas ada di sana, dan detik berikutnya hilang. Sangat cepat. Zhuovan terkejut, lalu mengeraskan tekadnya. Dia harus mencapai Radiant Stage sesegera mungkin untuk menjamin keselamatannya dalam perjalanannya melintasi benua. Saudara Zhuo, Long Jiu berjalan ke Zhuovan dengan wajah serius, ikutlah denganku ke pavilion naga terselubung, ada sesuatu yang kumiliki untukmu. Tersenyum kecut, Zhuovan mengangguk. Dia sudah mengantisipasi ini. 15 menit kemudian, Zhuovan dan Long Jiu berada di ruang pertemuan pavilion naga terselubung dan Long Jiu mendorong Long Kui yang enggan untuk menjaga pintu di luar. Long Jiu mengeluarkan kulit domba bermerek dengan empat tanda naga. Kata-kata pertama yang diakui Zhuovan adalah perjanjian aliansi. Membolak baliknya, senyum menyenangkan muncul di wajahnya. Inilah yang dia tuju sejak awal, aliansi antara pavilion naga terselubung dan klan Luo. Pavilion naga terselubung tidak hanya akan menjadi dukungan bagi klan Luo tetapi juga akan menyediakan sumber daya tanpa syarat apapun. Jika perjanjian itu berlaku, dia akan bebas dari serangan luar dan akan memiliki waktu untuk mengembangkan klan Luo menjadi kekuatan besar. Long Jiu agak heran, mengapa aku merasa kamu tahu ini akan datang. Zhuovan tersenyum. Itu tidak ada hubungannya dengan memprediksi, tetapi merencanakan. Begitu dia memutuskan untuk memiliki pavilion naga terselubung sebagai sekutu, dia menggunakan diagram susunan kuno untuk memikat Long Jiu, lalu memanfaatkan pavilion naga terselubung dalam menjulurkan lehernya untuknya. Tapi itu bukan aliansi, itu hanya klan Luo yang mencari perlindungan. Saat menghadapi bahaya besar, pavilion naga terselubung akan mengusir mereka. Untuk menghindari hasil terburuk, dia dan pavilion naga terselubung bertarung berdampingan dan bahkan membunuh dua tetua surga yang mendalam. Luo menyinggung lembah neraka untuk menunjukkan potensi klan Luo. Tujuannya adalah kesepakatan aliansi yang setara. Jika dia sendirian, dia akan menghindari pamer dengan melawan dua ahli surga yang mendalam dan mengumpulkan kekayaan sebagai gantinya. Jika tuan pavilion naga terselubung adalah orang yang memiliki visi, dia akan memilih aliansi. Karena dia akan tahu bahwa aliansi yang ditawarkan sekarang seperti api di musim dingin bagi klan Luo. Tetapi jika ditawarkan di masa depan, itu akan lebih seperti hiasan, satu di antara banyak. Karena itu, Zuo Fan membuat langkah berani. Berjudi jika tuan pavilion adalah orang yang berambisi yang tidak peduli dengan hal-hal sepele, dan bersedia membuat sekutu dari klan yang jatuh. Untungnya, dia menang. Tentu saja, jika dia kalah, maka Zuo Fan akan melewati pavilion naga terselubung dari daftar calon sekutu di masa depan. Hanya karena pemimpin mereka tidak memiliki keberanian dan ambisi. Zuo Fan tersenyum ketika dia menggulung kulit domba, sekarang saya akan membawanya ke Nona Muda untuk ditandatangani. Tunggu, Long Jiu mencengkeram bahunya, tandatangani di sini dan sekarang. Zuo Fan tersenyum, saya bukan kepala klan. Menandatanganinya sebagai steward akan membuatnya batal. Dengan seringai licik, Long Jiu menatap mata Zuo Fan, Tuan Pavilion mengatakan perjanjian ini bukan dengan klan Luo, tetapi dengan Zuo Fan. Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan menatap tajam ke arah Long Jiu. Dimanapun Zuo Fan berada, tempat itu adalah sekutu pavilion naga terselubung. Long Jiu berbicara, ini adalah maksud Tuan Pavilion. Zuo Fan mengerutkan kening, lalu tersenyum sambil mengangguk. Tuan Pavilion benar-benar ambisius, hahaha. Di tengah malam, Zuo Fan kembali ke halaman kecil dan mencari Kapten Pang, Pang Tua, di mana Nona, saya mencarinya. Sambil mendesah, Pang Tua bergumam, aku akan membawamu padanya. Zuo Fan terkejut tetapi tetap mengikuti. Keduanya memasuki dapur dan Zuo Fan memandang Kapten Pang dengan bingung ketika yang terakhir menunjuk ke Luo Yun Chang. Zuo Fan melihat kekacauan di dalam dapur dan Luo Yun Chang, yang tertidur di sebelah kompor. Wajahnya bahkan memiliki jejak jelaga. Huh, Nona muda terus meminta bimbingan juru masak dari pagi hingga larut malam. Kapten Pang menghela nafas, sedikit menyalahkan Zuo Fan. Stuart Zuo, saya tahu keahlian Anda, dan Nona muda dan Tuan muda itu tidak masuk ke mata Anda. Tetapi Anda harus tahu, Nona muda bekerja keras hari demi hari selama sebulan penuh untuk memasak untuk Anda sehingga Anda dapat memilikinya ketika Anda keluar dari pengasingan. Tapi usahanya tidak dihargai malah dia menerima kritik keras Anda. Gadis manapun akan hancur setelah tanggapan seperti itu. Petik 2 Mengabaikan kata-kata kasar Kapten Pang, Zuo Fan berjalan di sebelah kompor tempat beberapa hidangan yang dibuat Luo Yun Chang diletakkan. Dibandingkan dengan yang di siang hari, hidangan ini hampir hangus. Zuo Fan menggigit dan menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki bakat apapun. Huh, meski begitu, setidaknya tunjukkan pertimbangan untuk pekerjaannya. Kapten Pang menegur saat dia berjalan di sebelah piring dan mencoba satu, seberapa sulit untuk ditelan. Dia juga menggigit dan mengunyahnya sekali sebelum meludahkannya kembali. Kamu benar, Stuart Zuo, Nona muda tidak pandai memasak. Maaf telah menyalahkanmu. Kapten Pang menyeka mulutnya dan berjalan keluar dengan wajah merah. Hanya. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Zuo Fan menggigit satu demi satu, dan bahkan menikmatinya. Eh, Pramugari Zuo, jangan memaksakan diri. Abaikan apa yang saya katakan. Sekarang aku juga sudah mencoba masakan Nona muda, itu memang, mulut Kapten Pang mengatuk rapat dan wajahnya memelintir. Aku hanya sedikit lapar. Zuo Fan tersenyum sambil memakan semuanya. Bab 47. Di pagi hari, sinar matahari memasuki dapur halaman kecil. Kelopak mata Luo Yun Chang bergetar saat dia membuka matanya yang mengantuk. Dia melihat sekeliling dapur dan tersenyum sedih. Tadi malam, dia sangat lelah setelah memasak sehingga dia tertidur di dapur sendiri. Bahkan jika ada yang mengetahui hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Seorang pembudidayaki kondensasi melelahkan dirinya dari memasak. Tetapi kenyataannya dia terlalu lelah sehingga dia lebih suka berkultivasi daripada memasak. Tepat ketika dia bangun, dia membeku. Seseorang telah mengenakan penutup polos pada dirinya dan punggungnya tidak bersandar pada kompor yang keras tetapi pada sesuatu yang lembut sebagai gantinya. Mengerucutkan bibirnya, dia menoleh hanya untuk melihat Zuo Fan yang sedang tidur bersandar padanya. Dan yang membuat punggungnya lembut adalah lengannya. Ah! Luo Yun Chang hendak berteriak tetapi dia menutup mulutnya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Zuo Fan akan menghabiskan malam bersamanya di sini. Tersipu, Luo Yun Chang mengamati wajahnya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Bibir merah nona muda semakin dekat ke wajahnya. Stuart Zuo, nona muda. Teriakan kasar tiba-tiba datang dari Kapten Pang. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan hampir terbuka. Luo Yun Chang segera meletakkan kepalanya kembali di bahunya dan berpura-pura tidur tanpa bergerak. Hanya saja wajah merahnya mengkhianatinya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Zuo Fan membuka matanya, mengambil nafas dalam-dalam, dan mengerutkan kening ketika dia melihat Kapten Pang masuk. Pang tua, apa yang terburu-buru? Eh, saudara Zuo, nona muda, Kapten Pang menunjuk Luo Yun Chang dengan kaget. Zuo Fan menoleh untuk melihat wajah Luo Yun Chang yang merah dan menggigil. Dia menyentuh dahinya, ini terbakar. Apa dia masuk angin? Sambil menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menyalahkan dirinya sendiri. Tadi malam, dia ingin membawa Luo Yun Chang kembali ke kamarnya, tetapi takut membangunkannya, dia memilih untuk menjaganya di dapur. Dia tidak berpikir tidur akan memberikan mantra padanya juga. Pang tua, katakan apa yang ingin kamu katakan. Sementara itu, saya akan membawa nona ini kembali ke kamarnya. Zuo Fan menggendong Luo Yun Chang, tetapi Pang tua panik, tidak bisa, saudara Zuo. Seseorang ingin mengundang nona muda untuk mengobrol. Seseorang yang tidak bisa kita sakiti. Apa yang tidak bisa menyinggung? Dia tidak akan pergi bahkan jika pavilion naga terselubung bertanya. Zuo Fan membentak, tidak bisakah kamu melihat dia kehilangan kesadaran? Dia pasti sakit. Tunggu sebentar dan aku akan pergi menemui tamu itu. Huh, saudara Zuo, Stuart Zuo, nona muda harus menemuinya secara langsung. Dia menyandang segel emas kekaisaran. Kapten Pang berteriak. Zuo Fan berhenti. Hanya penjaga keluarga kekaisaran yang memiliki segel ini. Bahkan para pemimpin tujuh rumah harus segera menanggapi atau mereka akan melakukan kejahatan berat. Hukuman yang paling ringan adalah kematian, sedangkan yang terberat adalah menyeret seluruh klan bersamanya. Tentu saja, dengan kekuatan tujuh rumah bangsawan, keluarga kekaisaran akan menahan diri untuk tidak menggunakan metode seperti itu. Tapi itu tidak berlaku untuk klan yang jatuh seperti mereka. Zuo Fan menyipitkan mata dan memikirkannya, Pang tua, katakan padanya nona muda tidak sehat dan dia harus kembali besok. Apa? Jantung Kapten Pang melonjak ketakutan. Orang itu membawa dekrit kaisar. Jika kamu melakukan ini, itu sama dengan mengatakan kamu tidak ingin berbicara dengannya. Tapi Zuo Fan sudah memikirkannya. Memikirkan kembali tadi malam, dia menebak yang memanggilnya adalah penjaga gendut itu. Si gendut adalah pria yang baik dan tidak akan membiarkan emosi menutupi penilaiannya, membantai orang-orang tak berdosa di kiri dan kanan. Lakukan apa yang saya katakan, sekarang. Zuo Fan mengangkat suaranya. Tunggu. Luo Yun Chang berteriak, berjuang keluar dari pelukan Zuo Fan dan berbicara dengan wajah tegas. Kapten Pang, katakan padanya untuk menunggu sebentar untuk membuat diriku rapi. Dipahami. Kapten Pang membungkuk dan diam-diam bersuka cita. Syukurlah, nona muda bangun atau siapa yang tahu betapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh pengaturan saudara Zuo. Tapi Stuart Zuo ini benar-benar tak kenal takut. Jika saya mengikuti kata-katanya, saya akan mati ketakutan. Kapten Pang menggelengkan kepalanya dan pergi. Zuo Fan memperhatikan Luo Yun Chang dengan skeptis. Bagaimana dia tiba-tiba sadar kembali. Luo Yun Chang memutar matanya, mengapa kamu begitu ceroboh? Apakah keluarga kekaisaran seseorang yang bisa kamu sakiti? Untuk menghindari dia memperhatikan apapun, Luo Yun Chang bergegas pergi. Zuo Fan dibiarkan berjalan sendirian ke ruang tamu, dengan keraguan di hatinya. Dia bertemu dengan pria yang membawa segel, seorang pembudidaya kondensasi Kipuncak. Dia adalah salah satu kulitan Dufati. Apakah kamu pramugari Zuo? Tuanku mengundangmu dan yang merindukan Luo untuk berbicara. Utusan itu menangkupkan tangannya, tetapi sikap sombong tidak pernah meninggalkannya. Dan entah sengaja atau tidak, segel emas kekaisaran melintas di pinggangnya. Mungkin dia takut mereka akan mengira di orang lain selain penjaga keluarga kekaisaran. Zuo Fan mendengus, kamu masih lembut berpikir kamu bisa memalsukan kesombonganmu di sekitarku. Ketika aku berpura-pura, kamu masih seperti telur di perut ibumu. Zuo Fan bahkan tidak memandangnya saat dia merosot di kursi, satu kaki di atas yang lain. Mata utusan itu membengkak karena marah. Apakah luka si gemuk sudah sembuh? Zuo Fan bertanya sambil lalu. Gemuk. Pria itu tercengang. Kemudian dia tersadar bahwa Zuo Fan memanggil tuannya gendut. Tapi jumlah orang di dunia ini yang berani memanggilnya kurang dari sepuluh. Lalu dia dan tuannya adalah. Jantungnya mulai berdetak satu mil per menit dan kesombongan hilang dari matanya. Tuanku tidak menyebutkan cedera apapun ketika dia kembali tadi malam. Apakah begitu? Zuo Fan mengangkat alisnya, lalu tertawa, dia pasti memikirkan citranya. Aku meninjunya tiga puluh kali kemarin dan menendangnya belasan kali lagi. Tidak mungkin dia baik-baik saja. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Si gendut itu pasti berpura-pura agar kalian tidak menertawakannya. Hahaha, Zuo Fan mengerutkan alisnya pada pria itu. Bibir utusan itu berkedut, tidak bisa menjawab. Tapi dia tetap malu. Benar? Apakah kambing tua Fang Kiubai itu masih marah setelah dia tiba? Zuo Fan menatapnya dengan ama kali ini. Tapi utusan itu hanya menggelengkan kepalanya. Fang Kiubai kembali dengan tuannya kemarin dan baru kemudian mereka mengetahui tentang kedatangan Fang Kiubai. Karena Zuo Fan mengetahui hal ini sebelum mereka, itu menunjukkan betapa dekatnya dia dengan tuannya. Pada titik ini, utusan itu menyembunyikan segel di celananya. Itu bekerja dengan baik untuk menakuti beberapa orang, tetapi yang terbaik adalah tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan tuan muda seperti Zuo Fan. Besar. Melihat utusan itu menggelengkan kepalanya, Zuo Fan bersuka cita. Mungkin kamu tidak tahu, tetapi kambing tua itu ingin menjadikanku sebagai murid. Jika bukan karena keteguhan hatiku dan aku memilih mati daripada berlutut, kambing tua itu pasti sudah membawaku pergi sekarang. Saya masih berpikir dia marah dan akan datang mengomel lagi. Sekarang aku tahu dia tidak, aku bisa tenang. Kambing tua itu mengerti kesulitanku. Apa? Fang Kiubai ingin menjadikanmu sebagai murid? Pria itu berteriak saat kakinya menjadi lunak dan ambruk. Surga. Siapa tuan muda ini? Dia adalah teman yang memukuli tuan dan juga seseorang yang diinginkan sebagai murid oleh pedang surgawi seruling giok Fang Kiubai, yang kaisar hormati. Zuo Fan diam-diam mencibir. Ada apa? Kenapa jatuh? Biarkan saya membantu Anda. Zuo Fan berkata begitu tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Utusan itu cukup tajam untuk bangkit kembali sambil melambaikan tangannya. Tidak perlu, Stuart Zuo. Saya tidak berani meminta bantuan seperti itu. Saya tidak layak. Huh, naluri seorang pelayan. Zuo Fan meremehkan. Anda menelpon membantu Anda bangun. Bantuan. Mungkinkah kamu menjadi utusan kaisar? Luo Yun Chang, berpakaian untuk mengesankan, berjalan di depannya dan membungkuh. Utusan itu bergegas untuk bersujud. Kamu membuatku sulit. Tolong jangan terlalu sopan. Jika tuan mendengar saya tidak menghormati teman-temannya, dia akan menghukum saya. Luo Yun Chang bingung dan menoleh ke Zuo Fan, yang hanya mengangkat bahu. Tapi Kapten Pang yang ada di belakangnya, tercengang konyol melihat sikap sopan utusan itu. Di mana sikap angkuhmu sebelumnya? Menyemburkan sesuatu seperti jika Nona Muda tidak datang menemui Anda dalam 15 menit, Anda akan mengeksekusi kita semua. Mengapa perubahan nada tiba-tiba? Tetapi bahkan perubahan ini terlalu keterlaluan dan sopan. Kapten Pang menatap Zuo Fan yang hanya menunjukkan senyum yang membingungkan. Pang tua mengira Stuart Zuo ada hubungannya dengan itu dan mengacungkan jempolnya. Hanya Stuart Zuo yang bisa membuat pengawal keluarga kekaisaran bersujud kepada Nona Muda kita. Zuo Fan mengabaikan kesopanan utusan itu, mengapa si gendut itu memanggilku? Hanya. Ah aku tidak tahu, saya hanya diperintahkan untuk mengundang klan Kai, klan Lei, dan klan Luo dari Wingate City. Utusan itu berbicara dengan sangat sopan. Zuo Fan menyipitkan mata. Tampaknya lembah neraka yang menargetkan tiga klan pasti ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran. Bab 48 Di lokasi yang damai di dalam hutan, satu kilometer dari Wingate City, berdiri sebuah halaman terpencil. Empat penjaga yang ditempatkan di pintu adalah ahli tempering tulang. Zuo Fan dan Luo Yunchang datang bersama Luo Yunhai dan Kapten Pang dengan utusan sebagai pemandu mereka. Stuart Zuo, Nona Muda Luo, silakan masuk. Pria itu sangat sopan. Dia membuka pintu, berdiri di samping dan membungkuk agar mereka lewat. Penjaga lainnya mengerutkan kening dengan keraguan dan kedipan cemohan di mata mereka. Mereka adalah penjaga keluarga kekaisaran, selalu disambut dengan hormat dan sopan di mana-mana. Tapi orang ini pergi untuk mengundang beberapa kepala klan tanpa nama dan bahkan membungkuk di depan mereka. Dia dipandang sebagai aib oleh rekan-rekan penjaganya. Pria itu menerima cemohan, tetapi dia hanya menyeringai. Bagaimana orang idiot bisa tahu betapa pentingnya orang-orang ini? Stuart Zuo adalah teman master, yang bahkan senior Fang Kiwubai perhatikan. Dia hanya perlu mengatakan satu kata dan dia akan menjadi murid Fang Kiwubai. Bahkan kaisar pun harus menunjukkan rasa hormat. Adapun tiga lainnya, mereka adalah teman Stuart Zuo. Kami tidak bisa menunjukkan rasa tidak hormat bahkan kepada mereka. Diam-diam mendengus, utusan itu masih menunjukkan senyum tersanjung saat dia membimbing mereka masuk. Mereka segera tiba di sebuah taman. Sebuah pavilion diletakkan di tengah dengan meja batu di dalamnya. Fatih duduk di kursi kehormatan dan di belakangnya berdiri jadi Flut Divine Sword, Fang Kiwubai. Di satu sisi yang gemuk adalah Lei Yun Tian, dengan Lei Yu Ting dan Xiao Chui di belakangnya. Di sisi lain, itu adalah Kai Rong dan putranya, Kai Xiao Ting. Ada dua bangku kosong tambahan di sekeliling meja, untuk Zuo Fan dan Luo Yun Chang. Ini pasti pertemuan tiga kepala klan. Zuo Fan menggosok hidungnya dan mundur selangkah, membiarkan Luo Yun Hai memimpin. Kak Zuo. Luo Yun Hai tidak mengerti, sementara Zuo Fan tersenyum, Tunjukkan kepada mereka martabat kepala klan, dan jangan biarkan mereka meremehkanmu. Luo Yun Hai mengerti saat Luo Yun Chang menunjukkan ekspresi bersyukur. Jelas pertemuan ini antara tiga kepala klan dan keluarga kekaisaran. Tetapi setelah kejadian selama beberapa bulan terakhir, semua kota Winges tahu bahwa kepala klan Luo yang sebenarnya adalah Zuo Fan. Bahkan keluarga kekaisaran mungkin mempertimbangkan Zuo Fan sebagai penguasa klan Luo. Zuo Fan melakukan ini sekarang agar dia tidak melampaui otoritasnya, dan membiarkan klan Luo menjadi terang. Dia ingin menyatakan fakta bahwa kepala klan-klan Luo masih bernama Luo. Silakan masuk. Utusan itu melihat pangeran ketiga dan membungkuk 90 derajat ke arah Zuo Fan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada teman tuannya. Tetapi ini memiliki efek yang berbeda pada setiap orang. Si gemuk tercengang, sejak kapan penjaga keluarga kekaisaran begitu rendah hati. Klan Kai dan klan Lei memiliki pendapat yang sama. Ketika penjaga ini datang untuk mengundang mereka, dia kurang ajar, sombong dan memamerkan, tidak membawa sedikitpun dengan siapa dia berbicara. Tetapi terhadap klan Luo, dia memperlakukan mereka seperti tamu. Kedua klan merasa khawatir di hati mereka, mereka bahkan lebih iri. Mereka semua adalah klan kota Winges namun perlakuannya sangat berbeda. Hanya Fang Qiubei yang tersenyum, menduga Zuo Fan mungkin memutarbalikkan fakta untuk menakuti utusan itu. Tapi ini hanya berhasil untuk lebih mengaguminya. Di bawah panggilan sopan utusan, klan Luo melangkah ke pavilion. Luo Yun Chang menyapa si gendut, Saya Luo Yun Chang, salam, yang mulia. Dalam perjalanan ke sini, utusan itu memberitahu mereka tentang tuannya. Yang lain mengikuti Luo Yun Chang dalam menunjukkan rasa hormat. Tapi Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Si gendut hanya melambai, tidak menganggap serius ketidak hormatan Zuo Fan, silakan duduk. Luo Yun Chang dan kakaknya duduk, sementara Zuo Fan dan Kapten Pang berdiri di belakang mereka. Fatih menatap lama ke arah Zuo Fan, diam-diam mengangguk. Otoritas besar, tetapi tanpa kesombongan. Dia adalah subjek yang setia. Fang Qiubei tersenyum dengan pujian di matanya. Tingkah laku Zuo Fan terukir di hati keduanya. Menggunakan kekuatan bela dirinya untuk melindungi tuannya, dan cukup sopan untuk membela kehormatan tuannya. Di mata keluarga kekaisaran, dia adalah pejabat yang langka dan berharga. Si gemuk memulai, saya telah mengundang tiga kepala klan hari ini sesuai dekrit kekaisaran untuk mengungkapkan kepada anda hubungan seribu tahun antara tiga klan. Semua orang fokus pada kata-kata lemak berikutnya. Ketiga kepala klan masing-masing pasti telah menerima instruksi dari kepala klan sebelumnya, untuk tidak saling bermusuhan. Dan mungkin bahkan menyebutkan tentang membantu satu sama lain. Fatih berdiri, selain itu, kekuatan tiga klan tidak boleh meninggalkan kota Winges sampai mutiara bersinar. Kai Rong dan Lei Yun Tian memperhatikan si gemuk dengan bingung. Luo Yun Chang mendapat anggukan dari kakaknya dan juga tampak bingung. Hahaha, sebenarnya, ini adalah kesepakatan antara pendiri keluarga kekaisaran seribu tahun yang lalu dan tiga kepala klan pada waktu itu, yang dikenal sebagai Ordo Mutiara Rahasia. Fatih tersenyum dan matanya berkilat, klan Kai, klan Luo, klan Lei dan tujuh rumah bangsawan adalah sama, mereka semua adalah pejabat setia, pendiri kekaisaran. Apa? Seperti sebuah bom dilemparkan pada mereka, perwakilan tiga klan terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa asal-usul mereka sama dengan tujuh rumah. Tapi mengapa mereka jatuh begitu rendah sehingga mereka hanya bisa tinggal di kota Winges sebagai klan Fana. Si gendut menjadi sedikit malu, menebak pikiran mereka, maaf, ini adalah hutang klan Yumen kami padamu. Sambil mendesah, lemak melanjutkan, pada saat itu, kekaisaran Tianyu baru saja didirikan dan goyah, dengan keresahan di antara rakyatnya. Leluhur agung dan pendirinya mengirim tujuh menterinya ke seluruh kerajaan untuk mempekerjakan administrasi otonom dan menyelesaikan tanah. Ini memberi mereka kekuatan yang cukup untuk membuat mereka setara dengan keluarga kekaisaran. Mereka kemudian menjadi tujuh rumah mulia. Hanya dalam 20 tahun, tujuh rumah tumbuh secara eksponensial, dan keserakahan mereka memicu perang di antara mereka. Keluarga kekaisaran tidak bisa lagi mengendalikan mereka dan harus menggunakan skema untuk melemahkan mereka. Tujuh rumah akhirnya menyadari bahwa tidak akan ada pemenang dalam perang mereka dan menghentikan tembakan. Tapi akibatnya kejam. Orang-orang menderita, kekaisaran berkabung, dan itu hanya selangkah lagi dari kehancuran. Petik 2. Tapi bagaimana ini terhubung dengan kita? Zuofan mengerutkan kening. Mengambil napas dalam-dalam, lemak menegakkan punggungnya, semua orang, jujur saja, klan anda adalah pendiri kerajaan kami. Jika tetua anda masih duduk di istana kekaisaran, mereka tidak akan kalah terkenal dari empat pilar. Semua orang menarik napas dingin. Empat pilar adalah dukungan dari kekaisaran Tianyu, memimpin militer, ekonomi, politik, urusan eksternal. Mereka adalah satu-satunya yang mampu melawan tujuh rumah. Ada desas-desus, kekuatan empat pilar begitu kuat sehingga menimbulkan ketakutan di keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran, empat pilar, dan tujuh rumah mulia mewakili kekuatan tertinggi kekaisaran, tetapi juga saling membatasi dalam keseimbangan yang rapuh. Jika satu sisi miring, keseimbangan akan runtuh dan kekaisaran akan jatuh. Tidak ada yang bisa percaya bahwa nenek moyang mereka begitu menakjubkan dan mampu menjadi empat pilar kekaisaran saat ini. Si gendut kehilangan senyumnya pada saat ini, leluhur agung pada saat itu mengatur ordo mutiara rahasia dengan leluhurmu untuk mencegah pecahnya perang lain di antara tujuh rumah. Kaisar menggunakan segala macam alasan untuk menurunkan leluhurmu ke kota Winges dan menjadi klan biasa. Tetapi keluarga kekaisaran dapat, kapan saja, menggabungkan tiga klan menjadi klan besar yang setara dengan peringkat tujuh rumah. Ini akan terjadi hanya ketika perang pecah lagi antara tujuh rumah. Kemudian klan baru ini akan menambah keseimbangan pada persamaan, untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Tapi, bahkan jika rumah kedelapan muncul, itu tidak bisa menghentikan tujuh rumah. Luo Yun Chang menyuarakan keraguannya. Zuo Fan memotong lemak dengan senyum sebelum dia bisa berbicara. Nona muda, tujuan rumah kedelapan bukanlah untuk menghentikan mereka tetapi untuk menambah keseimbangan. Perang pecah hanya ketika satu pihak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkannya. Tapi perang di mana kemenangan mungkin terjadi dengan biaya yang besar tidak akan terjadi kecuali kedua belah pihak saling membenci sampai ke tulang. Kadang-kadang, ketika dua kekuatan memulai konflik, itu sangat mudah diselesaikan, karena tidak ada yang mau menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Luo Yun Chang mengangguk, dan si gemuk memuji Zuo Fan, Stuart Zuo luar biasa. Klan Luo pasti akan bangkit di tanganmu yang cakep. Bibir Kairong berkedut karena penyesalan yang dia rasakan. Jika dia tidak menyinggung Zuo Fan, dia mungkin bisa mengikatnya. Anak ini adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam seribu tahun. Pangeran ketiga, kita tahu hubungan antara tiga klan. Yang ingin saya ketahui adalah, bagaimana Anda akan mengamankan kenaikan kami ke kursi ke-8. Zuo Fan menatap si gemuk. Mengangkat alisnya, si gemuk mengangguk kagum, itu Stuart Zuo untukmu, memukul paku di kepala. Tentu saja, kekuatan keluarga kekaisaran cukup untuk membuat klan bangkit dalam waktu singkat. Bagian yang sulit adalah bagaimana menyembunyikannya. Zuo Fan tersenyum, kamu pikir tujuh rumah hanya akan melihat kita naik ke level mereka. Unggung Kai Rong dan Lei Yun Tian menjadi dingin karena keringat. Mereka sangat gembira karena nenek moyang mereka pernah menjadi pejabat istana kekaisaran. Mereka berpikir, klan saya akan menerima dukungan keluarga kekaisaran untuk naik di atas klan biasa. Tapi Zuo Fan membawa mereka turun ke bumi. Belum lagi semakin kuat, tujuh rumah bahkan tidak akan membiarkan klan baru tumbuh ke level mereka. Mereka akan dihancurkan saat mereka berada pada kondisi terlemah mereka. Hanya, Kai Rong dan Lei Yun Tian berterima kasih atas pengingat Zuo Fan. Keluarga kekaisaran menginginkan kekuatan tujuh rumah seimbang, tetapi mereka bertiga ingin bertahan hidup. Kai Rong harus mengagumi pikiran bijaksana Zuo Fan. Bab 49 Setelah bergumam pelan untuk sementara waktu, si gemuk berbicara, ini diselesaikan pada saat perintah rahasia diberikan. Apa itu yayasan klan? Batu roh? Pil? Tidak, ini adalah item pendukung. Kekuatan adalah jaminan terbaik dari klan yang kuat. Pavilion naga terselubung memiliki sembilan penatua yang luar biasa, lembah neraka memiliki dua belas penatua sebagai pengawas. Masing-masing dari tujuh rumah memiliki kekuatannya sendiri. Juga, masing-masing dari mereka telah mengundang yang mulia. Bersama dengan senjata rahasia lain yang mereka pegang, bahkan kami, keluarga kekaisaran, tidak berani mengaduknya. Mata Fatih kemudian bersinar seperti matahari yang bersinar, pada saat itu, untuk melumpuhkan tujuh rumah, leluhur agung menyita kekayaan klan anda. Inilah sebabnya mengapa tidak ada dari kalian yang memiliki metode kultivasi dan seni bela diri yang layak. Itu juga karena alasan inilah tujuh rumah menarik pengawasan mereka terhadapmu 500 tahun yang lalu. Petik 2. Namun tidak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa kalian semua masih memegang seni bela diri tingkat rendah yang mendalam. Fatih menunjukkan senyum licik, dengan seni bela diri ini kalian semua bisa menjadi kuat. Bahkan tujuh rumah hanya memiliki satu atau dua seni bela diri peringkat mendalam. Petik 2. Ketiga klan itu tercengang. Kapan mereka memiliki seni bela diri seperti itu? Jika mereka memilikinya, mereka akan menggunakannya untuk tumbuh kuat sekarang. Hanya mata Zhuofan yang berputar, mengingat sesuatu. Dengan senyum yang samar, tangan si gendut berkelebat dan memperlihatkan secarik batu giyok hijau, ini adalah seni bela diri peringkat rendah, seni menggabungkan. Dengan sendirinya, itu tidak memiliki nilai, tetapi jika anda menggunakannya bersama dengan seni bela diri peringkat roh klan anda yang anda warisi, anda dapat menggabungkannya menjadi satu seni bela diri dengan peringkat mendalam. Dengan kata lain, telapak naga pengembalian klan Luo, tendangan angin klan Kai, dan jari petir klan Lei pada awalnya adalah satu seni bela diri tunggal yang dibagi keluarga kekaisaran di antara tiga klan. Dan hanya keluarga kekaisaran yang tahu cara mengembalikannya. Zhuofan menyipitkan mata. Fatih terkejut tetapi kemudian mengangguk. Stuart Zhuofan bijaksana. Tidak banyak seni bela diri yang mampu membelah seni bela diri lain, dan jumlah seni bela diri yang dapat memulihkannya bahkan lebih sedikit. Saya tidak berpikir Stuart Zhuofan akan mengetahui hal ini. Jika ayah kekaisaran tidak menyebutkannya, saya tidak akan pernah tahu. Petik 2. Zhuofan hanya tersenyum. Mungkin karena seni bela diri yang membelah tidak biasa bahkan di tingkat fana, setiap sekte di wilayah suci menangkap mereka. Mereka membagi seni bela diri inti mereka untuk mencegah murid yang merosot dari menyebarkannya. Hanya murid pemimpin sekte yang memiliki hak untuk mempelajari seluruh rangkaian seni bela diri. Zhuofan menoleh untuk melihat klan Kai dan klan Lei. Mereka terkejut, tetapi mata mereka menunjukkan penyesalan yang dalam. Mungkin karena mereka lalai dalam menjaga seni bela diri warisan mereka dan membiarkan lembah neraka mencuri mereka. Terutama berkaitan dengan klan Kai, yang dengan cepat memberikannya. Itu pasti benar-benar memakan Kai Rong di dalam sekarang. Kepala klan, tolong keluarkan seni bela diri warisanmu. Fatih meletakkan slip giyok di atas meja sambil tersenyum. Tapi hanya Luo Yun Chang yang mengeluarkan seni bela diri klannya. Setelah Lei Yuting mengetahui pengkhianatan Yang Ming, dia mengembalikan palem naga pengembalian kepada Luo Yun Chang. Tapi kepala klan lainnya saling memandang dengan malu. Fatih mengerutkan kening saat dia menatap mereka. Sambil mendesah, Lei Yun Tian menangkupkan tangannya, Yang Mulia, saya tidak dapat melindungi seni bela diri leluhur saya dari tangan pencuri lembah neraka. Saya menerima hukuman Yang Mulia. Petik 2 Apa? Fatih menamparkan meja. Kai Rong juga menangkupkan tangannya, Yang Mulia, saya sama. Tubuh Fatih menggigil karena marah. Kakau, apa kabar kalian berdua kepala klan? Apakah anda lupa instruksi leluhur anda? Anda seharusnya mempertahankannya dengan hidup anda. Petik 2 Keduanya berlutut, maafkan kami, Yang Mulia. Fatih menghela nafas sambil menggaruk kepalanya. Kai Rong mengintipnya, Yang Mulia, tidak bisakah keluarga kekaisaran memberikan kami seni bela diri peringkat mendalam lainnya. Berikan ibumu. Fatih tidak bisa menahannya dan mulai menghujani kutukan dan meludahi seluruh sosok Kai Rong yang berlutut, Untuk apa kamu mengambil seni bela diri peringkat mendalam, kubis. Bahkan keluarga kekaisaran hanya memiliki empat dari mereka. Dan mereka masing-masing terdaftar. Jika saya mengambil satu, Semua orang akan tahu. Bagaimana klanmu akan bangkit kalau begitu. Petik 2 Kamu babi bodoh? Apakah kamu lelah hidup? Fatih menamparkan Kai Rong lalu menginjak kakinya. Kai Rong meringkuk dan menggigil di tanah. Apa sekarang? Apa sekarang? Ordo mutiara rahasia hancur. Fatih mondarmandir. Zuofan menyeringai dan dua batu giyok muncul dengan kilatan di tangannya. Pangeran ketiga, Tidak perlu khawatir. Saya memiliki seni bela diri klan mereka. Petik 2 Apa? Kedua kepala klan berteriak serempak, Menatap tercengang ke arah Zuofan. Kai Rong khususnya, Karena tidak menyaksikan kehebatan Zuofan, Tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lei yuntian memberi Zuofan anggukan terima kasih. Jika bukan karena dia, Bukan hanya klan Lei yang tidak akan pulih, Mereka bahkan akan dieksekusi karena marah oleh pangeran ketiga. Hahaha, Pramugari Zuofan, Kamu benar-benar luar biasa. Saya mengerti mengapa penatua jiwu dari pavilion naga terselubung sangat memuji Anda. Fatih sangat gembira, Dan berlari ke Zuofan untuk memeluk. Jika bukan karena kamu, Aku akan gagal dalam tugas ayah kekaisaran. Iberutang budi padamu. Sambil tersenyum, Zuofan menggelengkan kepalanya, Ini semua untuk klan Luo. Ya, Benar, Untuk klan Luo dan untukku. Hahaha, Fatih menepuk bahu Zuofan, Lalu mengumpulkan keempat batu giyok. Sekarang kita memiliki seni bela diri. Selanjutnya adalah penggabungan tiga klan. Menurut Ordo Mutiara Rahasia Leluhur Agung, Dua klan harus bergabung dengan yang terkuat. Dan seni bela diri peringkat mendalam akan berada dalam perawatan kepala klan. Karena itu, Kamu, Yang Mulia, Kai Rong tampak bersemangat saat dia melompat berdiri. Klan Luo memiliki sedikit kekuatan dan hanya empat anggota, Dan klan Lei berada di ambang kehancuran, Hanya klan Kai Ku yang berkembang. Karena itu, Saya dengan enggan menerima tanggung jawab ini Dan mendukung mereka di bawah sayap klan saya. Mulai sekarang, Saya akan mengambil klan Lei dan Luo sebagai murid klan Kai Dan membantu keluarga kekaisaran dalam memenuhi dekrit rahasia. Saat dia selesai berbicara, Kai Rong meraih slip batu giyok tetapi tangan kasar menghentikannya. Lei Yun Tian memelototinya saat dia bertanya. Kai Rong, Bagaimana seorang pembudidaya tempering tulang cukup untuk bertindak sebagai kepala klan? Huh, Jadi apa? Berdasarkan kekuatan, Klan saya adalah yang terbaik. Kai Rong mengangkat alisnya. Jangan terlalu yakin. Lei Yun Tian mencibir pada Kai Rong dan memandang Lei Yun Ting. Dia menunjukkan senyum bangga dan melangkah maju. Kepala klan Kai, Di bulan terakhir ini, Aku mengumpulkan semua orang di Gunung Glequin yang tersebar. Kami memiliki enam ratus orang, Setengah dari mereka berada di Ki Kondensasi. Berdasarkan kekuatan saja, Klan Kai lebih lemah. Hahaha, Jadi bagaimana jika kamu kuat? Kamu hanya bandit. Kai Xiao Ting menertawakannya, Klan Lei hanyalah sekelompok preman. Jika Anda mengambil peran kepala klan, Kami hanya akan menjadi bahan tertawaan tujuh rumah. Kami tidak akan pernah bisa mencapai level mereka. Siapa yang kau sebut preman? Kamu menantang saya. Kamu bilang tidak, Nenek Preman. Dalam sekejap, Klan Lei dan Kai mulai memperebutkan posisi pemimpin. Zuo Fan diam-diam mencibir ke samping. Klan baru ini baru saja didirikan, Dan masih menjadi pertanyaan apakah itu bisa bertahan. Namun sekelompok idiot ini diganggu dengan delusi keagungan Bahwa mereka dapat bertahan melawan tujuh rumah. Fatih dan Fang Kiwabai mengejek klan yang bertengkar dengan mata mereka. Wajah Luo Yun Chang terbakar amarah. Mereka bertarung satu sama lain sambil mengabaikan klan Luo. Itu jelas menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan klannya. Meskipun mereka hanya empat anggota, Mereka masih salah satu dari tiga klan dalam dekrit. Tapi klan ini bahkan tidak meminta pendapat mereka. Bam! Dengan tamparan keras itu, Kedua klan berhenti dan berbalik untuk melihat bocah Luo Yunhai memukul meja. Wajahnya tegas dan matanya tegas, Tidak seperti dirinya yang kekanak-kanakan. Bahkan Zuo Fan mengerutkan alisnya. Mengapa semua ribut-ribut ini? Luo Yunhai menyapu orang-orang dengan matanya dan berbicara dengan tekad. Dalam penggabungan klan ini, Satu-satunya yang layak untuk posisi pemimpin tidak lain adalah klan Luoku. Pernyataan Luo Yunhai mengejutkan mereka dengan konyol. Kai Xiaoting mengejek, Apa yang diketahui anak nakal? Anda yang terlemah dari kami, Tidak ada yang berharga sama sekali. Apa yang memberi Anda hak untuk memimpin kami? Mencibir, Luo Yunhai menyeringai. Semua orang di sana mengenali penampilannya, Citra meludah dari seseorang yang mereka semua kenal dengan baik. Ini membuat mereka mengalihkan pandangan ke Zuo Fan. Sial, Zuo Fan menghancurkannya. Zuo Fan cukup kesal dengan bocah ini. Klan Luo tidak memiliki pria, Uang, Atau pil. Itu hanya memiliki kita empat, Tuan dan pelayan. Luo Yunhai menatap mereka dengan mata berbinar, Tapi klan kami adalah yang terkuat karena kami memiliki Stuart Zuo. Luo Yunhai menoleh ke Zuo Fan dengan tatapan memuja. Jika klan Luo memiliki hak untuk menjadi kepala, Itu semua berkat Zuo Fan. Keterampilannya jelas bagi siapapun di sana. Bahkan pavilion naga terselubung yakin bahwa jika Zuo Fan tetap bersama klan Luo, Kebangkitannya hanyalah masalah waktu. Di bawah tatapan penuh harap dan khawatir, Terutama tatapan penuh harap Luo Yunhai, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Anak ini hampir tidak pernah menunjukkan harapan yang begitu besar dariku. Aku tidak bisa mengecewakannya sekarang, kan? Huh, Zuo Fan hanyalah seorang pelayan. Bagaimana mungkin seseorang dengan status rendah seperti dia layak Untuk mempertahankan semua penjaga dan kekayaan klan kai kita. Pang, klan kita yang akan menjadi kepala, jangan. Kai Xiaoting mengejek tetapi tidak selesai saat Zuo Fan menamparkan meja, Mengungkapkan perjanjian aliansi. Di bawah kebingungan orang lain, Zuo Fan mencibir, ini adalah kontrak aliansi klan Luo dan pavilion naga terselubung. Apa? Si gendut sangat terkejut sehingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir jatuh dari kursinya. Bahkan Fang Qiubei yang santai dan tidak peduli di belakangnya Menyipitkan matanya saat dia mengamati kulit domba dengan kaget. Pavilion naga terselubung adalah salah satu dari tujuh rumah mulia. Satu-satunya yang layak menandatangani perjanjian aliansi dengan mereka adalah orang lain dari tujuh rumah, Sedangkan sisanya hanya memiliki hak untuk menandatangani perjanjian tambahan. Tapi sekarang, Dengan pandangan yang dalam, Fang Qiubei menghela nafas ketika dia bertanya kepada Zuo Fan, Nak, bagaimana kamu melakukannya? Diakui dan dihargai sebagai pahlawan. Dia mengangguk ke arah Fang Qiubei lalu berbalik ke dua klan dan berbicara dengan nada dingin, Biarkan saya memberitahu Anda, Bahkan jika Ordo Mutiara Rahasia yang jelek ini tidak pernah ada, Selama saya di sini, Klan Luo pada akhirnya akan naik ke peringkat. Dari tujuh rumah, Hanya, Kau tidak membantu kami, Sebaliknya, Kamu adalah beban. Zuo Fan mencibir. Dua klan lainnya kehilangan suara karena terkejut. Dengan pipi kemerahan, Luo Yun Chang mengangkat dagunya dengan bangga. Luo Yun Hai menyeringai karena kegembiraan, Menonton Zuo Fan dengan hormat. Bab 50 Merenungkan, Si gendut menelusuri tangannya pada perjanjian aliansi. Dia menemukan kekuatan Zuo Fan melebihi harapannya karena itu bukan masalah sederhana untuk mendapatkan kesepakatan aliansi seperti itu. Bahkan jika Longjiu mendukungnya, Seorang tetua tidak memiliki banyak pengaruh di pavilion naga terselubung. Fatih menghela nafas, Stuart Zuo, Aku sedih melihatmu tinggal di klan yang begitu miskin. Kenapa tidak, Kau datang membantuku, Pikirkan saja. Yang mengejutkan semua orang yang hadir, Pangeran ketiga menyatakan niatnya untuk merekrut Zuo Fan. Mereka kagum bahwa Zuo Fan sangat dicari sehingga bahkan keluarga kekaisaran pun bersedia memilikinya. Luo Yun Chang berdiri dengan gugup, Mengira Zuo Fan akan direnggut. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Pangeran ketiga, Anda melebih-lebihkan saya. Bahkan di klan Luo, Apakah saya tidak melakukan yang terbaik untuk keluarga kekaisaran? Fatih mengerutkan alisnya dan tersenyum, Baiklah. Saya akan membiarkannya begitu saja. Petik 2 Dia kemudian menolek ke yang lain, Sudah diputuskan. Klan Luo akan menjadi pemimpin dari penggabungan tiga klan. Klan Kai dan Lei akan membantu klan Luo dalam memenuhi Ordo Mutiara Rahasia. Yang Mulia Kai Xiaoting tidak puas dan ingin menyuarakan keberatannya, Tetapi Kai Rong mencengkeram lengannya. Dia tidak mengerti alasannya, Tetapi mata seukuran peniti dari lemak membuatnya menggigil karena niat membunuh. Secret Pearl Order adalah rencana rahasia berusia ribuan tahun, Dan itu sangat penting bagi keluarga kekaisaran. Dapat dimengerti bahwa mereka hanya akan memilih klan terbaik untuk posisi pemimpin. Jika ketiga klan itu setara, keluarga kekaisaran akan mempertimbangkan keberatannya. Tapi Zuofan mengeluarkan perjanjian aliansi, Membuat semua perbedaan pendapat diperdebatkan. Itu mengubah klan Luo menjadi pilihan terbaik dalam menerapkan dekret rahasia untuk keluarga kekaisaran. Jika bahkan dengan ini, klan lain menyuarakan ketidakpuasan mereka, Keluarga kekaisaran akan menangani mereka dengan berat. Seperti yang dikatakan Zuofan, Klan Luo memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk mewujudkan dekret rahasia. Ini, pada gilirannya, Menjadikan dua klan lainnya sebagai pengikut mereka. Jika mereka merasa menjadi pengikut tidak menyenangkan, Keluarga kekaisaran akan menghabisi mereka hanya dengan sapuan. Kai Xiaoting membiarkan masalah itu hilang, Namun ketidakpuasan tidak pernah meninggalkan wajahnya. Dia hanya bisa mengikuti tindakan Kai Rong dalam tunduk. Fatih mengangguk, Lalu menoleh ke Lei Yun Tian untuk melihat apakah dia keberatan. Orang tua itu berkata, Yang mulia, tenanglah. Saya akan memberikan segalanya untuk membantu Yun Hai dan Yun Chang. Saat Cloud Manor jatuh karena aku, Aku akan menjadi pelayan untuk menebus kejahatanku. Fatih mengangguk pada ketulusannya, Bagus, karena tidak ada keberatan, Ketiga klan akan bersatu. Dipahami, Semua orang membungkuk, Kami sekarang akan mundur. Stuart Zuo tinggal sebentar. Zuo Fan tidak jelas alasannya tetapi tetap berada di bawah tatapan yang pergi Dan penasaran dari yang lain. Si gemuk menghela nafas lalu bergegas ke Zuo Fan dan menyeretnya ke tempat kosong di taman. Pangeran ketiga, Zuo Fan mengerutkan kening. Fatih melambai, Ikuti saja petunjukku. Fatih kemudian mengacungkan dua jarinya ke langit sambil berteriak, Aku, Pangeran ketiga kekaisaran Tianyu, Yu Wen Chong, Bersumpah ke surga untuk menjadi saudara angkat dengan pelayan klan Luo, Zuo Fan. Untuk berbagi hidup dan mati bersama dan tidak pernah mengkhianatinya. Giliranmu, Fatih memperhatikan Zuo Fan dengan tidak sabar. Zuo Fan bingung, Tetapi menjadi saudara angkat dengan Pangeran ketiga harus menjadi hal yang baik. Jadi dia melanjutkan, Saya, Pelayan klan Luo, Zuo Fan, Bersumpah ke surga untuk menjadi saudara angkat dengan Pangeran ketiga kekaisaran Tianyu, Yu Wen Chong. Jika dia tidak mengkhianatiku, Aku juga tidak akan. Fatih bergumam ketika dia mendengar bagian terakhir, Kakak, Kamu benar-benar teliti. Gemuk, Bukan karena aku tidak mempercayaimu, Tapi dunia petinju terlalu kejam. Zuo Fan mengangkat bahu, Tidak menahan diri untuk memanggilnya gendut. Karena tidak ada orang di sini, Si gemuk itu sendiri tidak akan meledakkan paking atas ini. Plus, Anak ini membutuhkan saya untuk menyelesaikan dekrit rahasia. Zuo Fan sangat jelas kapan harus galak dan kapan harus takut. Tepat seperti yang dia ramalkan, Si gemuk mengangguk bukannya marah, Panggil aku sesukamu. Saya merasa jauh lebih baik karena kita bersumpah saudara sekarang. Petik 2 Zuo Fan menatapnya dengan bingung. Fatih menghela nafas, Apakah kamu ingat taruhan kita kemarin? Pemenangnya mendapatkan Sister Kui. Aku kalah taruhan tapi aku masih tidak bisa melepaskannya. Jadi saya memutuskan untuk menjadi saudara sumpah dengan Anda. Dengan cara ini saya tidak akan mengejar istri saudara laki-laki saya dan itu akan membantu saya melupakan Sister Kui juga. Zuo Fan menaikkan satu alisnya, Tidak percaya bahwa si gendut ingin menjadi saudara sumpah atas ini. Gemuk, Tidak ada apa-apa antara aku dan gadis itu. Dia hanya membuat alasan. Apa? Apakah itu benar? Fatih bahkan melompat 10 meter dengan gembira. Kalau begitu, bisakah aku masih mengejarnya? Mengangguk, Zuo Fan menunjukkan senyum samar, Pergi, pergi, ganggu gadis kecil itu sampai mati. Luar biasa, saudara. Kamu memang saudaraku? Hahaha, Fatih melompat-lompat dan berteriak kegirangan. Sekarang setelah taruhannya dibatalkan, dia bisa mengejar Long Kui sepuasnya. Zuo Fan tersenyum, Gemuk, apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ordo Mutiara Rahasia. Lemak itu menjatuhkan senyumnya, memperhatikan Zuo Fan dengan malu, Saudaraku, Bukankah aku sudah mengatakannya? Rencana ini sangat rumit, dan bahkan tujuannya adil, tapi, Zuo Fan menyipitkan mata, itu tidak memiliki ambisi. Sedemikian rupa sehingga kaisar dari kerajaan pendiri tidak akan pernah memikirkannya. Petik 2 Leluhur agung menunjukkan ambisi besar ketika dia mendirikan kekaisaran. Zuo Fan tidak cukup mudah tertipu untuk percaya bahwa perintah milenium rahasia terbatas pada membatasi tujuh rumah dan menjaga keseimbangan kekuatan. Fatih menggelengkan kepalanya, Aku juga tidak tahu. Ini adalah apa yang saya telah diberitahu. Petik 2 Zuo Fan menatapnya tetapi tidak menemukan yang lain. Mungkin dia tidak tahu apa-apa, atau mungkin aktingnya adalah yang terbaik. Lalu bagaimana lembah neraka mengetahui dekrit rahasia berusia seribu tahun ini? Zuo Fan tersenyum, semua tindakan lembah neraka bertentangan dengan dekrit rahasia sambil terlihat tidak bersalah melakukannya. Mereka takut dengan penyelidikan keluarga kekaisaran. Fatih mengerutkan kening, alasan menunjukkan sebaliknya, tetapi ada banyak mata-mata di ibu kota kekaisaran, informasi tentang dekrit rahasia mungkin telah bocor. Itu tetap tersembunyi selama seribu tahun dan baru sekarang bocor. Zuo Fan mengerutkan kening, mungkin membocorkannya adalah bagian dari isi dekrit rahasia. Si gemuk menggigil dan mata terbelalak. Zuo Fan menyeringai, Sudah jelas sekarang. Sudahlah, bagaimanapun juga itu bekerja untuk keuntungan klan Luo. Jadi tidak perlu menyodok hidung saya di dalamnya. Tidak perlu khawatir tentang apapun, hahaha. Zuo Fan melambai saat dia pergi, gemuk, Aku akan pergi. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Sebuah suara terdengar di telinga si gendut saat sosok Zuo Fan menjauh. Anak ini mungkin terlalu tajam. Bahkan menakutkan. Suara mendesing. Itu adalah Fang Qiubai dengan jubah birunya. Fang Qiubai bergumam, semakin aku melihatnya, semakin dia menyerupai seseorang. Wee hao, tanya Fatih. Mata Fang Qiubai berkedip, Suge Changfeng. Pemimpin empat pilar, Perdana Menteri Suge Changfeng. Fatih kaget, apakah kamu mengatakan Zuo Fan? Mengangguk, Fang Qiubai tersenyum, Conger, bersumpah saudara dengan dia adalah keputusan terbaik yang anda buat dalam hidup anda. Suatu hari, dia akan menjadi salah satu dari empat pilarmu, membantumu memerintah. Si gendut tercengang, menyaksikan Zuo Fan semakin menjauh saat ambisi berkedip di matanya. Zuo Fan kembali ke halaman kecil dan melihat yang lain menunggu di luar. Apa yang salah? Apakah pangeran ketiga mengatakan sesuatu? Luo Yun Chang khawatir. Dia menolak undangan pavilion naga terselubung tapi ini adalah keluarga kekaisaran. Hanya dengan anggukan, dia bisa menjadi pejabat dengan dukungan keluarga kekaisaran. Diam-diam tersenyum, Zuo Fan berkata, lemak memberitahuku untuk melakukan yang terbaik dalam memenuhi perintah rahasia. Luo Yun Chang menutup mulut Zuo Fan lalu melihat sekeliling sebelum berkata, bagaimana kamu bisa memanggil pangeran ketiga seperti itu? Hati-hati atau dia mungkin mengambil nyawamu. Dia tidak akan. Dia masih membutuhkanku. Zuo Fan menepis kekhawatirannya dan bahkan mengacungkan jempol kepada Luo Yun Hai, penampilanmu sempurna, layak menjadi kepala klan. Kamu membuatku bangga. Tolong, bukankah aku mempelajari semuanya dari bro? Luo Yun Hai mengangkat dagunya. Jelas bahwa saudara yang dia maksud adalah Zuo Fan. Semua orang tertawa dan Luo Yun Chang menunjukkan senyum lega. Ayah, bisakah kamu melihat? Yun Hai telah dewasa. Dia bisa memikul kehormatan dan kemuliaan klan Luo. Luo Yun Chang menatap langit dengan mata berbinar. Pada hari kedua setelah pertemuan, klan baru didirikan dengan klan Luo sebagai pemimpinnya. Namanya, tentu saja, klan Luo. Zuo Fan, dengan dukungan keluarga kekaisaran, tidak kesulitan menjadi kepala pelayan klan, menangani semua urusan. Dia menunjuk Lei Yun Tian sebagai Grand Elder klan Luo dan Kai Rong sebagai elder kedua sambil menjaga Old Pang sebagai kapten para penjaga, memimpin penjaga klan Kai. Lei Yun Ting diangkat menjadi pemimpin korps bayangan, mengambil bandit Black Queen Mountain di bawahnya, dan bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen dan pelatihan pembunuh. Hanya karena keputusan keluarga kekaisaran, pavilion naga terselubung dan lembah neraka dilarang memasuki kota Winges. Sisa dari tujuh rumah tetap berada di dalam perbatasan mereka, sehingga menjadikan kota ini milik klan Luo saja. Adapun tanah klan Luo, klan Kai menyarankan untuk menjadi mantan Kai Manor, tetapi Zuofan punya rencana lain. Gunung Black Queen, tempat terbentuknya susunan alami. Maka, Gunung Iblis lain didirikan, dan rencana Zuofan maju selangkah demi selangkah.